Kembalinya pendekar Raja Wali Part 2. Jilid 4. Jika di antara Uiyong dan N.I.O. Ko diam-diam telah adu kecerdasan maka K.W.E. Cheng yang berpembawaan sederhana otaknya sama sekali tidak mengetahuinya, ia tunggu sesudah N.I.O. Ko keluar, barulah ia berkata pada seng istri. Yang Ji, demikian katanya, sudah lama aku punya satu janji dalam hati, tentunya kau mengetahui, kini berkat kemurahan Tian bisa bertemu dengan anakku, maka janji hatiku dapatlah terlaksana. Hendaklah diketahui bahwa mendiang ayah K.W.E. Cheng, K.W.S. Yao Tian, adalah saudara angkat tengkongnya N.I.O. Ko yang bernama N.I.O. T. Sim. Di waktu istri kedua keluarga ini sama-sama duduk perut, mereka berdua telah saling janji bahwa bila kelak yang dilahirkan itu adalah laki-laki semua, maka mereka harus menjadi saudara angkat lagi, begitu pula kalau sama-sama perempuan. Tetapi kalau satu laki-laki dan yang lain perempuan maka mereka harus menjadi suami istri. Belakangan yang dilahirkan ternyata adalah laki-laki semua, yakni K.W.E. Cheng dan N.I.O. Kong, ayah N.I.O. Ko, maka mereka mentaati sumpah itu dan bersaudara angkat. Tetapi karena N.I.O. Kong telah hianat dan mengaku musuh sebagai bapak hingga nasibnya berakhir dengan mengenaskan ia tewas secara menyedihkan di suatu kelenteng di kota Kahin. Mengingat akan hubungan orang tua itulah, maka K.W.E. Cheng tidak pernah melupakannya. Kini ia berkata, segera pula U.I. Yong tahu akan maksud suaminya. Tidak, aku tidak setuju, demikian ia menjawab dengan menggeleng kepala. Keruan K.W.E. Cheng menjadi haran. Kenapa? Tanyanya. Mana boleh anak kau dapatkan jodoh bocah seperti dia ini, sahut U.I. Yong. Meski kelakuan ayahnya tidak baik, tetapi mengingat keluarga K.W.E. kita dengan keluarga N.I.O. yang turun-temurun berhubungan dengan baik, asal kita mengajar dia dengan baik, menurut pendapatku, jika melihat tampangnya yang cakep dan tindak tanduknya yang cerdik, kelak bukan tidak mungkin akan di atas orang lain, ujar K.W.E. Cheng. Ya, justru aku khawatir dia terlalu pintar, kata U.I. Yong lagi. Hi, aneh, bukankah kau sendiri sangat pintar, kenapa? Kau malah celah orang pintar sahut K.W.E. Cheng. Tetapi aku justru lebih menyukai engkau tolol seperti kau ini, kata U.I. Yong dengan tertawa. Tetapi kalau anak kau sudah besar, belum tentu serupa dengan kau, ujar K.W.E. Cheng ikut tertawa, ku kira dia tidak menyukai seorang anak tolol. Lagi pula, orang tolol seperti aku ini, di jagad ini agaknya sukar dicari keduanya lagi. Waduh, tidak malu demikian U.I. Yong mengolok-olok. Begitulah sesudah bersendah gurau, lalu K.W.E. Cheng mengulangi lagi pada maksudnya tadi. Ayahku pernah meninggalkan pesan, begitu pula sebelum mengkat Paman N.I.O. Tisan juga pernah pesan wanti-wanti padaku, maka sekarang kalau aku tidak pandang anakku seperti anak sendiri, mana bisa aku menghadapi ayah dan Paman N.I.O. di alam bakar. Habis berkata K.W.E. Cheng menghela nafas panjang yang penuh mengandung rasa haru dan menyesal baiknya kedua bocah masih kecil, urusan ini pun tidak perlu buru-buru diselesaikan, ujar U.I. Yong kemudian dengan suara lunak, kelak apabila betul kau jai tidak jelek kelakuannya, bagaimana kau suka boleh diputuskan sendiri? Mendengar jawaban ini, tiba-tiba K.W.E. Cheng berdiri dan membungkuk memberi hormat pada seng istri, terima kasih N.I.O. Chu, istriku, telah setuju, sungguh tak terhingga rasa syukurku, demikian ia berkata. Aku tidak bilang setuju, tiba-tiba U.I. Yong menjawab dengan sungguh-sungguh. Tetapi aku bilang harus melihat dahulu bagaimana kelakuan anak itu kelak. Saat itu K.W.E. Cheng membungkuk dan belum tegak kembali, ketika dengar jawaban istrinya ini, ia melongong. Tetapi menyusul segera ia bilang lagi, ayahnya berubah menjadi busuk karena sejak kecil ia dibesarkan dalam keraton negeri Kim, tetapi sekarang Ko Ji tinggal di pulau kita, tak mungkin ia berubah menjadi jelek, janganlah kau khawatir. Maka tertawalah U.I. Yong, segera ia alihkan pembicaraan keurusan lain. Kembali pada diri N.I. O.K. yang tadi sedang mencari jangkerik bersama K.W.E.U. Tatkala kedua bocah ini mulai berkenalan memang terjadi perselisihan paham, tetapi dasar watak anak-anak, lewat beberapa hari saja perselisihan paham itu sudah terlupa semua. Maka sesudah N.I. O.K. dipanggil K.W.E. Cheng, sekembalinya dia lantas mencari K.W.E.U. lagi. Tetapi pada waktu hampir sampai di semak-semak tadi, ia dengar suara tertawa ngikik yang ramai, kiranya kedua saudara Bu sedang berjongkok dan lagi bongkar batu dan singkap rumput untuk mencari jangkerik juga. Setelah N.I. O.K. mendekati, ia lihat tangan Bu Tun Si memegangi sebuah bumbung bambu, sedang K.W.E.U. Membawa sebuah belanga, Bu Siubun sendiri lagi membongkar dan membalik batu. Dalam pada itu, tiba-tiba seekor jangkerik besar meloncat keluar dari tempat sembunyinya, lekas-lekas Siubun menubruk dan menangkapnya, maka bersoraklah dia kegirangan. Berikan padaku. Berikan padaku demikian K.W.E.U. berteriak-teriak. Baiklah, buat kau, kata Siubun sambil membuka tutup belanga yang dipegang K.W.E.U. dan memasukkannya ke dalam. Ia lihat jangkerik yang baru ditangkap itu kepalanya bundar besar, kakinya panjang kuat, tubuhnya bulat dan gagah sekali. Ha, jangkerik ini pasti jagoan yang tiada tandingannya, demikian Bu Siubun berkata, N.I. O. Koko, semua jangkerikmu pasti tidak bisa menangkan dia. Tentu saja N.I. O. Koko tidak mau menyerah, segera ia pilih satu di antara jangkerik tangkapannya yang paling besar dan paling berangasan untuk diadu. Akan tetapi baru sekali gebrak saja, jangkerik N.I. O. Koko telah kena digegit jangkerik besar tadi di bagian tengah pinggang terus dilempar keluar dari belanga, atas kemenangan ini jangkerik itu lantas berbunyi krik-krik dengan senang sekali. Hura, aku punya yang menang, demikian K.W. Eho kegirangan sambil bertepuk tangan. Jangan senang-senang dulu, ini masih ada yang lain, kata N.I. O. Koko. Lalu ia ajukan jagonya yang lain lagi. Di luar dugaan, meski beruntun-runtun tiga kali ia tukar jangkeriknya, tiap-tiap kali selalu dikalahkan jangkerik orang, bahkan jagonya yang ketiga malahan kena digegit jangkerik musuh yang besar itu hingga terkutung menjadi dua. Dengan sendirinya N.I. O. Koko merasa kehilangan muka. Sudahlah, tidak mau lagi katanya terus bertindak pergi. Pada saat itu juga, tiba-tiba di antara semak-semak rumput di belakang sana terdengar ada suara krok-krok yang aneh. Ha, ada satu lagi, serubu tunsi. Habis ini ia lantas singkap rumput yang lebat itu, di luar dugaan mendadak ia mencelat mundur sambil berteriak kaget, hi ular, ada ular. Mendengar kata ular, N.I. O. Koko yang sudah melangkah pergi seketika berhenti, bahkan ia putar kembali buat melihatnya. Betul saja ia lihat di situ ada seekor ular belang bonteng yang jelas kelihatan jenis ular berbisa, sedang melelet lidah dan tegak kepala sambil menyembur, hanya badannya yang masih meringkuk di antara semak-semak rumput itu. Sejak kecil N.I. O. Koko sudah tergolong ahli tangkap ular, sudah tentu ia tidak pandang sebelah mata pada binatang ini. Segera ia maju dan begitu ulur tangannya, seketika leher ular dia tangkap terus dibanting ke atas batu dengan kuat, tanpa ampun lagi ular itu terbanting mati. Di luar dugaan, tempat di mana ular tadi meringkuk ternyata ada lagi seekor jangkrik hitam kecil, rupanya aneh dan jelek, tapi sedang geraki sayapnya dan mengeluarkan suara krik-krik yang nyaring. Nah, tangkaplah setan hitam kecil itu saja, N.I. O. Koko, dengan tertawa K.W. E. Hu mengejek N.I. O. Ko yang kalah beberapa kali tadi. Watak N.I. O. Ko justru paling tidak senang kalau dihina orang. Baik, tangkap ya tangkap, sahutnya ketus. Segera jangkrik hitam kecil itu ditangkapnya terus dilepaskan ke dalam belanga yang dipegang K.W. E. Hu. Sungguh aneh bin ajaib, jangkrik yang besar tadi begitu melihat jangkrik hitam kecil ini seketika mengunjuk rasa jeri, bahkan terus mundur-mundur dan hendak lari. Namun K.W. E. Hu dan kedua saudara bu masih berteriak-teriak untuk membangkitkan semangat jagonya. Sementara itu jangkrik hitam kecil itu telah melompat maju dengan tegang leher, sebaliknya jangkrik yang besar ternyata tak berani menyambut tantangan itu dan bermaksud melompat keluar dari tempurung. Tak terduga gerak-gerik jangkrik hitam ternyata sebat dan aneh luar biasa, ia melompat maju dan gigit ekor jangkrik besar tadi, dengan kuat diakunya sekali, tau-tau jangkrik besar itu berkelejektan beberapa kali terus terbalik dan mati. Kiranya di antara jangkrik itu terdapat semacam jangkrik yang suka tinggal bersama dengan binatang berbisa lain, kalau tinggal bersama kebuang disebut jangkrik kelabang, kalau tinggal bersama ular disebut jangkrik ular. Oleh karenanya tubuh mereka terjalar hawa berbisa dari binatang yang tinggal bersama dia itu, maka jenis biasa tidak sanggup melawannya. Jangkrik yang ditangkap N.I.O. Kota di justru adalah seekor jangkrik ular. Di lain pihak, sesudah K.W.E.U. melihat jangkrik besarnya mati, ia menjadi kurang senang. N.I.O. Koko, kau punya setan hitam kecil ini berikan padaku saja, katanya kemudian sesudah berpikir. Berikan padamu sebenarnya tidak menjadi soal, tapi kenapa kau memaki dia sebagai setan hitam kecil sahut N.I.O. K.W.E.U. menjadi jengkel oleh jawaban ini. Tak mau beri ya sudah, siapa kepingin katanya dengan mulut menjengkit, berbareng itu ia tuang belangannya dan banting jangkrik hitam kecil itu ke tanah, bahkan ia injak pula dengan kakinya hingga binatang kecil itu mecotot perutnya. Nampak jangkriknya diinjak mati, N.I.O. Kota kejut tercampur gusar, perasaan halus pemuda ini paling gampang tertusuk, seketika itu ia naik darah hingga mukanya merah padam, tanpa pikir lagi ia baliki telapak tangannya terus menampar pipi K.W.E.U. Pukulan ini cukup keras hingga K.W.E.U. merasa pipinya panas pedas, ia terlongong sesaat dan belum mengambil putusan apa harus menangis atau tidak, tiba-tiba ia dengar bu siubun sudah mendamperat. Kau berani pukul orang bentak anak itu, berbareng ia lantas menjotos ke dada N.I.O. K.W.E.U. Karena terlahir dalam keluarga jago silat, pula sejak kecil ia sudah peroleh ajaran dari ibunya sendiri, maka ilmu silat siubun sudah mempunyai dasar yang kuat, jotosannya tadi dengan tepat kena sasarannya. Dengan sendirinya N.I.O. K.W.E.U. menjadi gusar, kontan ia balas meninju, tetapi siubun sempat berkelit hingga pukulannya luput. N.I.O. K.W.E.U. masih penasaran, ia mengudak maju terus menubruk dan menghantam pula. Di luar dugaannya, sekonyong-konyong butun si ulur kakinya menjegal hingga N.I.O. K.W.E.U. mencium tanah, ia jatuh ngusruk ke depan. Kesempatan ini segera digunakan kedua saudara bu itu dengan baik, dengan cepat bu siuhun menunggangi tubuh N.I.O. K.W.E.U. K.W.E.U. Bu Tun Si pun ikut maju dan menahan bokongnya dengan kencang, menyusul empat kepalan mereka terus menghujani tubuh N.I.O. K.W.E.U. dengan gebukan-gebukan. Sungguh pun usia N.I.O. K.W.E.U. lebih tua dari kedua saudara bu itu, tetapi karena satu lawan dua, pula siuhun dan Tun Si sudah pernah berlatih silat. Sebaliknya N.I.O. K.W.E.U. hanya belajar sedikit dasar L.I.O. K.W.E.U. saja dari ibunya dan belum terlatih sempurna, dengan sendirinya ia bukan tandingan kedua lawan ciliknya. Namun demikian, ia tidak menyerah mentah-mentah, ia kertak gigi menahan sakit pukulan orang, sedikit pun ia tidak merintih. Lekas minta ampun, kami lantas lepaskan kau, kata Bu Tun Si. Kentut sahut N.I.O. K.W.E.U. dengan gusar. Karena itu, susul menyusul Bu Siuhun mengebuk lagi dua kali di punggungnya. Melihat kedua saudara bu itu memelah dirinya dan hajar N.I.O. K.W.E.U. merasa senang sekali. Siuhun dan Tun Si juga cukup cerdik, mereka tahu kalau hantam orang di bagian kepala atau muka tentu akan meninggalkan bekas babak belur, nanti kalau dilihat K.W.E.C. yang dan U.I.O. pasti akan didamperat, oleh karena itu kepalan dan kaki mereka selalu mengarah di atas badan N.I.O. K.W.E.U. Lihat makin hebat gebukan yang menghujani N.I.O. K.W.E.U. itu, akhirnya K.W.E.U. sendiri rada takut dan meresang ngeri, tetapi bila ia merabah pipi sendiri yang masih terasa sakit pedas, segera pula ia merasa belum puas hajaran itu. Hantam dia, hantam yang keras demikian dia berteriak-teriak pula. Mendengar seruan K.W.E.U., benar juga Tun Si dan Si pun kerjakan kepalan mereka semakin cepat dan menjotos lebih ganas lagi. Sudah tentu seruan K.W.E.U. tadi didengar juga oleh N.I.O. K.W.E.C. yang kena ditindih di atas tanah, kau si budak ini sungguh kejam, elak aku N.I.O. K.W.E.C. pasti membalas sakit hati ini, demikian katanya dalam hati. Tetapi segera ia merasakan pinggang, punggung dan bagian bokong tidak kepalang sakitnya, perlahan-lahan ia mulai tidak tahan. Harus diketahui meski kecil, tapi kedua saudara bu sudah berlatih silat sejak kecil, kalau mereka menjotos, meski orang tua sekalipun tak akan tahan, kalau bukan N.I.O. K.W.E.U. yang sudah mempunyai dasar-dasar wakang tentu sejak tadi ia sudah semaput. Dalam keadaan terpaksa N.I.O. K.W.E.C. mengertak gigi menahan sakit sekuatnya, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap, kedua tangannya merabah dan meropraup serakutan di atas tanah, mendadak pula sebelah tangannya menyentuh sesuatu benda yang licin dingin, seketika pikirannya tergerak, ia tahu itu adalah bangkai ular berbisa tadi yang dia banting mati itu, tanpa ayah lagi segera ia cekal terus disabitkan ke belakang. Nampak ular yang sudah mati dengan kulitnya yang belang bonteng, kedua saudara bu menjadi kaget dan menjerit ngeri. Kesempatan mana segera digunakan N.I.O. K.W.E.U. dengan baik, sekali membalik ia telah berdiri kembali, menyusul ia putar tinjunya terus menghantam, tepat sekali hidung bu tunsi kena dia genjot hingga keluar kecapnya, habis ini, segera N.I.O. K.W.E.U. angkat kaki dan lari ke belakang pulau sana. Sudah tentu kedua saudara bu menjadi gusar, segera mereka mengudak. K.W.E.U. memang suka dengan keonaran, ia pun ingin tahu lanjutannya, maka ia menyusul dari belakang, bahkan tiada hentinya ia berteriak-teriak, tangkap, tangkap dia. Sesudah berlari-lari, ketika-ketika N.I.O. K.W.E.U. menoleh, ia lihat muka tunsi penuh darah, baju bagian dada lebih-lebih nyata lagi dengan bekas-bekas darah yang mengucur itu hingga rupanya sangat beringas sekali kelihatannya. N.I.O. K.W.E.U. insaf bila sampai dirinya kena ditangkap kedua saudara bu lagi, maka pukulan-pukulan yang bakal ia terima pasti akan jauh lebih lihai daripada tadi, oleh karenanya ia berlari semakin cepat, ia lari menuju tebing gunung dan memanjat ke atas. Sesungguhnya meski hidung bu tunsi kena di jotos, tetapi tidak begitu sakit, cuma demi melihat darah mengucur, ia menjadi panik dan gusar pula, maka ia menguber semakin kencang. Makin lama makin tinggi N.I.O. K.W.E.U. kapanjat ke atas, tapi sedikitpun kedua saudara bu belum mau berhenti mengejar. Sedang K.W.E.U. sesudah sampai di tengah tebing gunung itu lantas berhenti, dari sini ia mengikuti orang udak-udakan dengan mendungak saja. Dalam pada itu N.I.O. K.W.E.U. telah sampai di tempat buntu, di depannya adalah tebing curam dan tiada jalan lalu lagi buat lari terus. Pemuda ini mempunyai kecenderungan pikiran yang nekat, dalam keadaan kepepetia pikir, hektometer, sekalipun aku harus mati terjun ke dalam jurang, tidak nanti aku rela ditangkap kedua bocah itu untuk dihina mentah-mentah. Karena pikiran itulah, maka ia lantas putar balik dan membentak, hayo berhenti, jika berani mengejar setapak lagi, segera aku terjun ke bawah. Gertakan ini bikin bu Tun Si rada terkejut juga anak ini tertegun sejenak, berlainan dengan adiknya, bu Siobun, bocah ini malah menantang akan. Hektometer, kalau mau terjun lekas terjun saja, siapa kena kau gertak demikian ia mengejek, berkata ia mendesak maju lagi beberapa tindak. Melihat ini, seketika NIO ko naik darah dan timbul pikiran pemdek, mendadak ia berjongkok hendak terjun ke dalam jurang, syukur sebelum itu sekilas terlihat olehnya di samping terdapat sebuah batu besar dan letaknya miring. Dalam keadaan gusar, NIO ko sudah tidak memikirkan akibat-akibatnya lagi segera ia dorong batu besar itu yang memang kelihatan miring, betul juga ia merasakan batu besar ini bergoyang-goyang, segera ia melompat mudar ke belakang batu, sekuatnya ia dorong, maka terdengarlah suara gemuruh hebat memecah angkasa, batu besar itu menggelinding ke bawah bukit dengan cepat luar biasa, batu, kedua saudara bu menyadari juga gelagat jelek. Di lain pihak demi melihat NIO ko mendorong muka mereka menjadi pucat, segera akan menyingkir namun sudah kasib, dengan metel, terbelalak mereka lihat pasir berhamburan dari atas kepala, seketika mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dalam detik yang sangat berbahaya itu, mendadak mereka merasa punggung mereka seakan-akan ditarik, tahu-tahu tubuh mereka mumbul ke udara, menyusul mana terdengarlah suara kaukan burung Raja Wali tubuh mereka sudah dibawa terbang melintasi bukit. Kiranya sepasang burung Raja Wali itu lagi terbang memain di atas udara, menggelindingnya batu besar tadi telah dilihat mereka, syukurlah dengan cepat kedua burung ini masih sempat menolong jiwa Tunsi dan Siubun. Sementara batu besar tadi dengan menerbitkan suara gemuruh keras, tidak sedikit pepohonan telah diterjangnya hingga akhirnya menggelinding masuk ke laut. Uiyong mendengar juga suara kaukan Raja Wali yang menandakan rasa khawatir tadi disusul pula suara gemuruh yang aneh, maka lekas-lekas ia berlari keluar dari rumah, tertampak olehnya debu pasir berhamburan puterinya kelihatan bersembunyi di semak-semak pinggir gunung, dalam takutnya sampai anak perempuan ini tak sanggup mengeluarkan suara tangisan. Dalam pada itu kedua burung Raja Wali yang mencengkeram kedua saudara bu dengan pelahan kemudian turun ke hadapan Uiyong sambil tegang leher dan pentang sayap, kedua burung ini seperti lagi unjuk jasa mereka di hadapan sang majikan. Dengan ilmen Kwehu menjatuhkan diri ke dalam pangkuan sang ibu, lalu menangis terseduh-seduh, sesudah menangis sejenak, kemudian baru ia ceritakan kira bagaimana ia telah dipukul N.Y.O.K. ia ceritakan juga bagaimana kedua saudara bu telah membelah dirinya dan N.Y.O.K. telah mendorong batu besar itu hendak menggelas mati kedua bocah itu. Demikianlah ia tumplekan semua kesalahan pada N.Y.O.K. tetapi ia sendiri menginjak mati jangkerik orang dan kira bagaimana kedua saudara bu memukul N.Y.O.K. Semua ini dia tutup dan tidak dituturkan. Sehabis mendengar, U.Y.O.K. kelihatan termangu-mangu, ia tidak bersuara. Dalam pada itu Kwe Ceng sudah menyusul datang juga, waktu ia lihat muka dan baju tunsi berlepotan darah, ia kaget ia tanya sebab musababnya, dalam hati ia pun merasa marah. Tetapi ia khawatir pula terjadi sesuatu atas diri N.Y.O.K. maka lekas-lekas ia lari ke atas bukit buat mencarinya. Akan tetapi meski ia sudah mencari kian kemari, dari depan sampai belakang bukit ternyata sama sekali tidak nampak bayangan bocah itu. Koji, koja ia berteriak, namun tetap tidak ada suara sahutan. Teriakannya ini dia lakukan dengan keras dan di atas bukit, dalam lingkaran seluas belasan li pasti dengar akan suaranya, tetapi aneh, tetap N.Y.O.K. tidak kelihatan. Sesudah menunggu lagi dan tetap masih belum berhasil, Kwe Ceng menjadi makin khawatir, segera ia dayung sebuah perahu kecil mengelilingi pulau buat mencari, tetapi sampai petang masih belum juga diketemukan jejak N.Y.O.K. Kiranya sehabis dorong batu pegunungan yang besar itu dan menyaksikan pula kedua Raja Wali berhasil menolong kedua saudara Bu, dari jauh N.Y.O.K. melihat pula U.Y.O.K. keluar dari rumah, ia tahu sekali ini dirinya pasti akan didamperat habis-habisan, oleh karena itu ia lantas sembunyi di sela-sela batu cadas yang besar dan tak berani keluar, ia dengar juga suara panggilan Kwe Ceng, namun ia tak berani menyaut. Begitulah dengan menahan lapar N.Y.O.K. sembunyi di antara sela-sela batu cadas, ia tak berani sembarang bergerak, ia lihat cuaca mulai remang-remang hingga akhirnya menjadi gelap. Selang tak lama, kerlipan bintang-bintang di langit diiringi pula hembusan angin laut yang silir-semilir, N.Y.O.K. merasakan badannya rada menggigil. Ia keluar dari tempat sembunyinya dan memandang ke bawah, ia lihat rumah yang terbangun bagus di bawah sana sudah ada sinar lampu, ia membayangkan saat itu tentunya Kwe Ceng dan U.Y.O.K. suami istri, Kwe U dan kedua saudara bu sedang mengitari meja dan bersantap, terbayang pula olehnya di atasnya yang penuh dengan lauk pauk, daging ayam, itik dan lain-lain yang enak-enak, tanpa terasa ia menelan liur beberapa kali. Akan tetapi segera terpikir pula olehnya pasti mereka sedang mencaci maki habis-habisan padanya, teringat akan ini, tanpa tertahan N.Y.O.K. meluap juga amarahnya. Bocah berusia sekecil dia ini, dalam malam gelap yang diselingi tiupan angin laut berdiri di atas bukit karang, dalam hatinya yang dipikir adalah nasibnya Jing selalu dihina orang saja, maka terasalah olehnya seakan-akan setiap manusia di bumi ini semuanya memandang rendah padanya, perasaannya seketika bergolak, ia merasakan getirnya seorang anak piatu dan sesalkan akan nasib sendiri. Padahal apa yang N.Y.O.K. bayangkan ini sebenarnya salah sama sekali justru karena tidak ketemukan N.Y.O.K., K.W.E.C. yang tak bisa bersantap dengan hati tenteram, nampak suaminya merasa kesal, U.I.O.K. tahu percuma saja meskidah menghiburnya, maka ia pun tidak jadi makan sendirian melainkan terus kawani seng suami duduk terdiam saja menghadap meja. Begitulah suami istri itu tidak bisa tidur semalaman, besok paginya, belum terang tanah kedua orang sudah lantas keluar buat mencari N.Y.O.K. lagi. Di lain pihak sesudah N.Y.O.K. menderita lapar sehari semalam, besoknya pagi-pagi sekali bocah ini sudah tak tahan lagi, ia mengeluyur turun, di tepi sungai ia berhasil menangkap beberapa ekor suike atau kodok hijau, ia beset kulitnya dan kumpulkan kayu kering, ia bermaksud akan makan kodok panggang, ia sudah biasa bergelandangan maka kera makan sedemikian ini sudah biasa dilakukannya. Tetapi karena kuatir asap apinya dilihat kawai eceng, maka ia membakar kayu kering itu di dalam sebuah gua, selesai paha kodok yang dia panggang segera ia sirapkan api terus menggerogoti kodok itu dengan lahap, mungkin saking laparnya, ia merasakan lezat dan nikmat sekali suike panggang itu. Selagi ia mengunyah daging kodoknya dengan penuh cita rasa, tiba-tiba ia dengar ada suara kersekan di luar gua dan disusul dengan suara yang mendesis, ia kenali itu adalah suara merayap dan menyemburnya sebangsa ular. Sambil masih menggerogoti paha kodoknya, segera nyoko jalan ke mulut gua, betul saja di sana ia lihat ada seekor kata sedang menghadapi seekor ular kembang yang panjangnya hampir tiga kaki, kedua binatang ini sedang saling pandang tanpa bergerak, selang tak lama, mendadak ular kembang itu melonjak terus terjang kata itu. Namun kata itu sudah siap sedia, tiba-tiba terdengar suara kokok dua kali, kata ini mengap mulutnya dan menyemburkan uap yang tipis, berbareng ini tubuhnya berkelit sedikit untuk hindarkan tuburkan ular tadi. Karena kena uap berbisa yang disemburkan katak tadi, ular kembang itu lantas berjumpalitan terus jatuh terjungkal ke tanah, habis ini segera ular itu melingkar dan tegak kepala menghadapi lawannya pula. Nyoko jadi ketarik oleh pertarungan kata lawan ular ini, ia pikir tubuh katak kasar dan berat, pula tidak punya gigi, akan tetapi ternyata berani bertarung melawan seekor ular yang tidak terbilang kecil itu, sungguh harus dibuat heran. Ia lihat kedua binatang itu masih saling gebrak dengan ramainya, tiap-tiap kali ular kembang itu menyerang dan menubruk, pasti si kata ada jalan buat batas menyerang, kalau yang menyerang aneka macam gaya perubahannya, maka yang bertahan pun banyak sekali tipu akalnya untuk menjaga diri. Meski gigi ular kembang itu sangat tajam, namun tetap tak dapat mengalahkan si katak. Tak lama lagi, karena berulang-ulang kena di seminggu ruap berbisa si katak, gerak-gerik ular kembang itu mulai lamban dan kaku, makin lama malah makin terdesak di bawah angin, sampai akhirnya rupanya insaf bukan tandingan lawannya lagi, mendadak ular itu putar tubuh terus menyelingap masuk ke dalam semak. Kata itu ternyata tidak membiarkan musuhnya lari begitu saja, sambil mengeluarkan suara kok-kok-kok, segera ia menguber. Melihat gerak-gerik kata itu dan mendengar suaranya, hati N.I.O. Kotergerak, ia merasa gerak-gerik kata ini meski sangat aneh, tetapi tanpa terasa dirinya seperti lebih suka padanya, apa sebabnya, inilah ia sendiri tidak mengerti. Waktu duduk di dalam gua, ia pun mendengar suara panggilan KWE Ceng, Hektometer, kau panggil aku keluar untuk kemudian menghajarku, kalau aku mau keluarkan tolol demikian ia membatin. Begitulah malamnya ia tidur dalam gua itu sambil terduduk, dalam keadaan layap-layap tiba-tiba ia lihat tau yang hang masuk ke dalam gua dan berkata padanya, Marilah anakku, biar aku ajar kau berlatih ilmu. N.I.O. Kau menjadi girang, ia ikut keluar gua, di sana ia lihat tau yang hang lantas berjongkok sambil bersuara kok-kok beberapa kali, lalu kedua telapak tangannya mendorong ke depan. Entah mengapa, N.I.O. Kau merasakan seluruh tubuhnya luar biasa gesitnya, ia tiru ker-ker orang dan berlatih, terasa olehnya tiap pukulan dan tendangannya tiada satupun yang keiru. Hingga suatu saat tiba-tiba au yang hang memukulnya, karena tak keburu berkelit-plak, ubun-ubun kepalang kena diketok hingga terasa sakit tidak kepalang, saking tak tahannya sampai ia menjerit dan melonjak. Akan tetapi kembali terdengar suara plok, lagi kepalanya kena diketok, dalam kagetnya N.I.O. Kau menjadi sadar dan, buset, hanya mimpi belaka. Waktu ia raba-raba kepalanya, ternyata sudah benjol-benjut karena benturan pada dinding gua tadi, ia menghela nafas panjang dan keluar gua, ia lihat keadaan sunyi senyap, cakrawala yang membentang lebat di atas itu seakan-akan berlapiskan layar hitam, hanya beberapa bintik bintang yang berkelap gelip sekedar penghias salam. N.I.O. Kau coba merenungkan apa yang diajarkan Aoyang Hang dalam mimpi tadi, namun sedikitpun dia tidak ingat lagi, tatkala ia coba berjongkok sambil mulutnya menirukan suara kokkok beberapa kali, ia bermaksud menggunakan hamokeng yang diperolehnya dari Aoyang Hang di dekat kota Ling Oh Tin Tempo hari untuk dipraktekan sekarang, tapi bagaimanapun ia mengingat-ingatnya tetap tidak dapat disalurkan melalui tangan atau kakinya. Seorang diri ia berdiri di puncak bukit sambil memandangi lautan yang begitu luas, terasa kekosongan hatinya semakin menjadi hampa. Tiba-tiba dari arah lautan sana sayut-sayut terdengar suara teriakan orang yang keras panjang sedang memanggil-manggilnya, Koji, Koji. Mendengar suara panggilan yang penuh daya tarik ini, tanpa kuasa lagi N.I.O. Kau berlari-lari turun ke bawah gunung, Aku berada di sini, aku berada di sini, demikian ia berseru menjawab. Walaupun suara anak ini tidak begitu keras, tetapi K.W.E. Cheng sudah dapat mendengarnya, maka lekas-lekas perahunya didayung menuju ke tempat N.I.O. Kau berada, sesudah berjarak beberapa tombak dari pesisir, dengan sekali lompat segera K.W.E. Cheng meninggalkan perahunya, maka tertampaklah di bawah cahaya bintang yang remang-remang dua sosok bayangan orang perlahan-lahan makin mendekat, dengan kencang kemudian K.W.E. Cheng telah berangkulan I.I.O. Kau ke dalam pangkuannya. Marilah lekas pulang bersantap, demikianlah kata-kata yang tercetus dari mulut K.W.E. Cheng, saking terharunya sampai suaranya rada serak dan gemetar. Begitulah, setelah kedua orang berada kembali dalam rumah, segera I.I.O. siapkan nasi hangat dan lauk pauk untuk N.I.O. Kau, terhadap kejadian yang telah lalu, sepatah kata pun tidak diungkat-ungkatnya. Besok paginya, keempat anak, N.I.O. Kau, K.W.E.U. dan kedua saudara Bu, Tun Si dan Siubun, oleh K.W.E. Cheng telah dikumpulkan di ruangan besar, lalu Kuatin O.K. diundang hadir pula, kemudian keempat anak itu disuruh menjura di hadapan abu pemujaan Kang Lam Lako A.I., enam orang kosan dari Kang Lam, yang sudah di alam baka itu. Toa Suhu, demikian K.W.E. Cheng berkata kepada Kuatin O.K., hari ini Tecu, anak murid, mohon izin Suhu agar diperbolehkan menerima empat cucu muridmu ini. Bagus, bagus sekali, sahut Kuatin O.K. bergirang. Nah, terimalah ucapan selamatku ini. N.I.O. K. bersama Tun Si dan Siubun lantas menjura pada Kuatin O.K. habis ini baru memberi hormat pada K.W.E. Cheng dan U.I. Yong sebagai upacara pengangkatan guru. Apa aku pun harus menjura, ibu dengan tertawa K.W.E. Hu bertanya. Sudah tentu, sahut U.I. Yong. Karena itu, dengan tertawa H.H.H.I. anak nakal ini pun menyembah pada ketiga orang tua itu. Mulai hari ini kalian berempat adalah saudara seperguruan demikian K.W.E. Cheng memberi petuah dengan sungguh-sungguh dan keren. O.I. Eh karena itu juga seterusnya kalian harus hormat menghormati D.A.A. cinta mencintai, ada kesulitan. Sama-sama dipikul. Kalau kalian berempat berani berkelahi lagi, pasti tidak akan kuampuni. Habis berkata ia pandang pula sekejap pada N.I.O. K.W.E. Aja kau mengeloni anakmu sendiri, demikian N.I.O. Kau membatin dalam hati, biarlah selanjutnya aku tidak akan sentuh dia lagi. Menyusui sebagai kakek gurunya, Kuatin Oke ikut menjelaskan juga peraturan perguruan yang sudah umum, yakni tak boleh menganiaya orang yang lebih lemah, tak boleh membantu yang jahat sehingga semakin jahat, tak boleh mencelakai orang yang tak berdosa dan lain sebagainya. Ilmu silat yang ku pelajari terlalu banyak macamnya, demikian K.W.E.C. berkata lagi, kecuali dasar yang ku dapat dari Kang Lam C.I., 7 orang aneh dari Kang Lam, Lak K.I. tersebut di atas sudah wafat, ditambah Kuatin Oke, ilmu wekang dari Chuan Chin Pei dan ilmu silat ketiga aliran persilatan terbesar dari Teng Lempak, Timur Selatan Utara, maksudnya, dari Teng Xia, Lam T.I. dan Pak K.I., tentang ini akan diceritakan tersendiri, kesemua meski hanya sedikit. Tetapi kacang jangan lupakan kulitnya, sebagai orang jangan lupakan asalnya, biarlah hari ini aku ajarkan kalian kepandayan asal dari Kua Suco, kakek guru Shikwa, maksudnya Kuatin Oke. Dan selagi ia hendak uraikan titik-titik pokok ajarannya, tiba-tiba Uiyong melihat Ten Yeo Ko sedang menunduk dengan terkesima, pada wajah anak ini ada semacam tanda aneh yang sukar diucapkan, tanpa terasa ia jadi ingat pada berbagai kejadian yang mencurigakan tempoh hari itu. Meski ayahnya bukan aku sendiri yang membunuhnya, tapi boleh dikatakan juga mati di tanganku, jangan-jangan piara macan mendatangkan bencana hingga menjadi bibit malah betaka yang besar, demikian pikir Uiyong. Setelah putar otak sejenak, segera ia mendapatkan suatu jalan. Seorang diri kau terlalu berat mengajar empat anak, biarlah aku yang mengajar Koji, katanya kemudian. Bagus, bagus sekali usulmu seru kuatin oke dengan ketawa sebelum KW Echeng menjawab, dan kalian suami istri boleh berlomba, lihat saja murid siapa kelak yang terpandai. Mendengar usul istrinya ini, dalam hati KW Echeng bergirang juga, ia tahu kepintaran Uiyong beratus kali di atas dirinya, kira mengajarnya pasti jauh lebih baik daripadanya, maka berulang-ulang ia pun menyatakan bagus dan akur. Tetapi kita harus menetapkan satu syarat, demikian Uiyong kemukakan pendapatnya lagi, sekali-kali tak boleh kau mengajarkan Koji, sebaliknya aku pun tidak boleh mengajar mereka bertiga. Pula di antara keempat anak ini pun tak boleh saling belajar, sebab kalau ilmu yang dilatihnya bercampur aduk, hanya ada jeleknya dan tiada pahadahnya. Ya, sudah tentu, sahut KW Echeng setuju lagi. Nah, Koji, ikutlah padaku, kata Uiyong. Memang Nyayan Yeoko sedang benci pada KW Ehu serta kedua saudara bu itu, kini mendengar keinginan Uiyong bahwa dirinya tidak akan berlatih setempat dengan mereka. Ini justru cocok dengan pikirannya, maka ia lantas ikut Uiyong masuk ke ruangan dalam. Di luar dugaannya, bukannya Uiyong membawanya ke lapangan berlatih silat melainkan ia dibawa ke kamar ba'a, di sini Uiyong mengambil sebuah kitab dari rak buku dan berkata padanya, Gurumu mempunyai tujuh orang suhu yang dijuluki Kang Lam Chit Ko Ai, Toa Suhu ialah kuakongkong itu, Jisuhu, guru kedua, bernama Chujong dan berjuluk Biao Jisuh Seng si sastrawan bertangan sakti, maka kini lebih dulu aku ingin ajarkan kepandayan Chusucho saja. Sembari berkata ia lantas buka kitab yang dia ambil dari rak tadi, dengan suara lantang segera ia membacanya. Dalam hatinya Ko menjadi heran, namun ia tak berani banyak bertanya, terpaksa ia ikut membaca dan belajar menulis. Begitulah beruntun-runtun beberapa hari ia hanya diajar membaca oleh Uiyong dan selamanya tidak pernah menyinggung tentang ilmu silat. Suatu hari, sehabis bersekuah, seorang diri N.Y.O.K.O. berjalan-jalan iseng ke atas gunung, tiba-tiba ia teringat pada nyali angkatnya yaitu Auyang Hong yang tidak diketahuinya berada di mana kini, teringat pada seng ayah angkat tak tahan lagi ia lantas berjumpalitan dan menjungkir tubuh, ia menirukan care yang pernah dipelajarinya itu, tubuhnya yang menjungkir itu segera berputar cepat. Setelah berputar-putar dengan menjungkir, kemudian ia ikuti petunjuk yang pernah diterimanya dari Auyang Hong untuk menjalankan jalan darah secara terbalik, terasa olehnya semakin berputar semakin lancar. Kemudian waktu ia melompat bangun, mendadak ia berseru kok sekali berbareng kedua telapak tangannya dipukulkan ke depan, habis ini ia merasa seluruh badan menjadi segar dan enak sekali, segera pula mengeluarkan keringat hingga membasai sekujur badan. Nyata ia tidak tahu bahwa dengan latihannya ini tenaga dalamnya sudah maju jauh sekali. Hendaklah diketahui bahwa ilmu yang diciptakan Auyang Hong yang khas itu meski bukan tergolong ilmu yang baik, tetapi justru merupakan semacam ilmu kepandayan yang luar biasa lihainya, pula pembawaan N.I.O.K. memang berotak encer dan mudah menerima, apa yang dia pelajari dalam tempo yang singkat meski cuma sedikit, namun tanpa terasa dan di luar tahu ia sudah menuju ke aliran ilmu silat paktusan, gunung onta putih. Sejak itulah, maka tiap-tiap hari N.I.O.K. lantas belajar sekolah dengan Auyang, kalau pagi atau petangnya ada kesempatan segera ia pergi ke tempat sunyi di kaki bukit untuk melatih diri, sebenarnya bukan maksudnya ingin melatih diri agar bisa menjadikan seorang kosen yang disegani, tetapi entah mengapa, tiap-tiap kali sehabis ia berlatih, selalu dirasakannya luar biasa enak dan segar badannya. Demikianlah secara diam di A.I.O.K. melatih ilmu sendiri, K.W.E. Cheng dan U.I.O.K. sedikit pun ternyata tidak tahu. Maka tiada sebulan, kitab Lungi, salah satu kitab ajaran Nabi Kong Chu, yang U.I.O.K. jadikan mata pelajaran untuk N.I.O.K. sudah selesai semua, begitu apal isi kitab TSB, sampai N.I.O.K. sanggup membaca di luar kepala, cuma isi dan arti kitab yang diajarkan itu, sama sekali ia anti, tidak setuju, maka seringkali ia sengaja kemukakan bantahan-bantahan. Padahal U.I.O.K. sendiri pun seribu kali tidak sepaham dengan segala isi kitab yang diajarkan Hong Huju itu, ia sendiri sesungguhnya juga jemuh, hanya lapat-lapat perasaannya seakan-akan punya firasat. Kalau anak ini diberi pelajaran ilmu silat, kelak pasti akan menjadi bibit bencana saja, lebih baik kalau wajarkan dia ilmu sastra, biar dia kenyang dengan teori-teori isi kitab saja, buat dia dan buat orang lain mungkin malah ada baiknya. Dengan ketetapan itulah, dengan maksud baik ia mengajar N.I.O.K. bersekolah, maka sehabis kitab Lundi lantas disusul dengan kitab Beng Cu. Karenanya, beberapa bulan sudah lewat, selama itu tidak pernah U.I.O.K. berbicara sepatah katapun tentang ilmu silat. N.I.O.K. cukup tahu diri juga, melihat orang tidak omong, ia pun tidak mau tanya, hanya hidup di pulau ini dirasakan semakin hampa, ia tahu pula meski K.W.E. Cheng menerima dirinya sebagai murid, tetapi ilmu silat pasti tidak akan diajarkan padanya, sedang kini saja ia bukan tandingan Bu Tun Si dan Bu Siubun, apalagi setahun atau dua tahun lagi jika mereka mendapat pelajaran silat dari K.W.E. Cheng, bila mereka berkelahi lagi pasti ia akan mampus di tangan mereka. Karena pikiran inilah, ia ambil keputusan, apabila ada kesempatan segera ia akan berdaya upaya buat meninggalkan pulau. Pada satu sore hari, sehabis N.I.O.K. belajar membaca pada U.I.O.K., seorang diri ia berjalan-jalan iseng di tepi laut, dengan memandangi ombak laut yang mendampar-dampar berdeburan, dalam hati ia pikir entah kapan baru bisa melepaskan diri dari kurungan ini. Bila terlihat olehnya burung laut yang terbang kian kemari, ia menjadi terharu dan kagum akan kebebasan burung-burung yang tak terbatas itu. Pengah ia termenung-menung, tiba-tiba ia dengar di balik hutan pohon tos sana ada suara berkesiurnya angin, ia jadi tertarik, diam-diam ia memutar ke sebelah sana dan mengintip, maka tertampaklah olehnya, K.W.E. Cheng sedang memberi pelajaran silat pada kedua saudara bu di suatu tanah lapang. Ia lihat K.W.E. Cheng sedang memberi petunjuk tiga sambil kaki tangannya memberi contoh dan menyuruh ketiga saudara bu itu menirukannya. Bagi N.I.O.K. yang cerdas, hanya sekali lihat saja ia sudah tahu di mana letak inti sari jurus tipu ini, tapi bagi Bu Tun Si dan Bu Siubun, walau sudah belajar pergi datang, masih belum juga mereka pahami. K.W.E. Cheng sendiri memangnya juga berotak pun tui, pada waktu kecilnya ia sendiri sudah merasakan pahit getirnya belajar, maka kini sedikitpun ia tidak merasa jemuh dan masih terus memberi dengan petunjuk dengan penuh sabar. Hektometer, jika K.W.E. Petpek mau ajarkan padaku, tidak nanti aku begitu goblok seperti mereka, kata N.I.O.K. di dalam hati sambil menghela nafas diam-diam. Oleh karena kesal hati, dia lantas kembali ke kamarnya untuk tidur. Petangnya sehabis bersantap dan setelah mengulangi pelajaran kitabnya terasa olehnya luar biasa isengnya, maka ia pergi ke tepi laut lagi, di sana ia menirukan gerak-gerik ilmu silat yang dimainkan K.W.E. Cheng siang tadi. Namun tipu silat yang cuma dua-tiga gerakan ini, sesudah dimainkan pergi datang, akhirnya ia merasa bosen juga. Tiba-tiba hatinya tergerak, mulai besok, diam-diam akan mengintip dan mencuri belajar ilmu silatnya, siapa yang melarang aku demikian ia pikir. Oleh karenanya rasa mendongkolnya yang tertahan sekian lamanya segera menjadi lapang, dengan berpeluk dengkul ia duduk bersandar batu karang tepi laut, akhirnya ia pun terhidur. Entah sudah berapa lama ia tenggelam dalam alam impiannya ketika tiba-tiba ia dikagetkan bunyi suara rantai besi yang gemerincin hingga ia terjaga dari tidurnya, waktu ia mengintai dari belakang batu karang itu, kiranya di tepi laut sana telah bertambah dengan sebuah perahu layar, suara gemerincing rantai tadi kiranya disebabkan perahu layar itu membuang sauh buat berlabuh. Tak antara lama, dari perahu itu muncul dua orang terus melompat ke daratan, gerak tubuh mereka ternyata cepat dan sebat luar biasa. Setelah berada di daratan, mula-mula kedua orang itu mendekam dan melongak-longok dahulu ke sekeliling habis ini perlahan-lahan mereka merayap maju ke tengah pulau. Melihat kelakuan kedua orang ini terang tidak mengandung maksud baik, N.Y.O.K berpikir, jalanan di pulau ini belak-belok dan lika-liku, kalian ini hanya antar kematian belaka. Oleh karena itu, ia mengkeret tubuhnya supaya tidak dilihat kedua orang itu, ia tidak berani bergerak, dalam pada itu kedua orang tadi sudah merayap semakin jauh. Ketika pandangannya mengikuti bayangan kedua orang itu, mendadak ia lihat sesuatu di tempat jauh, tanpa tertahan ia terkejut. Kiranya di bawah satu pohon liu ada sesosok bayangan orang yang kecil berbaju putih dengan berjungkir sedang memutar dengan cepat dengan care sebagaimana biasanya kalau dirinya berlatih ilmu ajaran naoyanghang itu, melihat bentuk tubuh orang berjungkiran itu jelas bukan lain lagi daripada K.W.E.U. adanya. Tentu saja N.Y.O.K terheran-heran melihat kelakuan darah cilik itu, apakah K.W.E.P.E.K juga ajarkan ilmu kepandayan semacam ini demikian ia bertanya-tanya dalam hati. Tetapi segera pula ia mengerti, aha, tentu pada waktu aku sedang berlatih telah dapat dilihat dia dan sekarang dia menirukan caraku itu untuk main-main. Dalam pada itu, kedua sosok bayangan tadi sudah makin dekat dengan K.W.E.U., mungkin saking asyiknya berputar kayun dengan tubuhnya itu, sama sekali K.W.E.U. tidak berasa kalau ada orang lain mendekatinya, sesaat kemudian, mendadak kedua orang itu melompat maju, tubuh anak perempuan ini terus dirangkul, seorang lagi dekat mulut yang mungil itu dengan tangannya, sedang yang satu lagi, keluarkan seutas tali terus meringkus seluruh badan K.W.E.U., bahkan mulutnya disumbat dengan sepotong sapu tangan. Perbuatan kedua orang itu ternyata cepat dan berhasil dengan baik, hanya sekejap saja mereka sudah meletakkan K.W.E.U. yang tak bisa berkutik itu ke dalam semak-semak, habis ini mereka melanjutkan merayap ke depan. Menyaksikan kejadian aneh ini, mulut N.Y.U.K. sampai ternganga, hatinya pun berdebar-debar dan khawatir pula, ia tidak tahu apa maunya kedua pendatang itu. Mati N.Y.U.K. cukup tajam, meski dalam keadaan gelap ia masih bisa melihat jelas gerak-gerak kedua orang tadi, ia lihat sesudah merangikak rangka maju lagi, setelah hampir sampai di jalan masuk ke perkampungan, rupanya mereka mengerti juga lihainya Toho Atu yang sudah diatur oleh Wiyoksau, maka mereka tak berani maju lagi, mereka lantas keluarkan sehelai kertas putih, seorang lantas menggambar-gambar di atas kertas itu dengan menggunakan alat tulis, melihat kelakuan mereka, rupanya mereka sedang mencuri melukis peta keadaan pulau ini untuk digunakan kemudian kalau melakukan penyerbuan ke sini. Jika sekarang juga aku bertariak, sebelum KWE Petpek sempat keluar tentu aku sudah dibunuh mereka lebih dulu, demikian nam di Amen.Y.U.K. membuat perhitungan dalam hati. Mendadak pikirannya tergerak, tiba-tiba ia ambil suatu keputusan yang luar biasa beraninya, ya, biar diam-diam aku masuk ke dalam perahu mereka, jika beruntung tidak konangan mereka, tentu aku akan berhasil melarikan diri dari pulau ini, demikian ia berpikir. Sesudah ambil keputusan ini, ia pun tidak pusing apa perbuatannya ini berbahaya tidak, segera ia merayap-rayap mendekati perahu yang berlabuh itu. Setelah dekat, selagi ia hendak merayap ke atas perahu, tiba-tiba terdengar suara krak dari dalam perahu, menyusul ini papan geladak perahu itu terbuka, dari dalamnya menongol satu orang untuk kemudian melompat ke persisir. Tidak kepalang kaget N.I.O.K. oleh munculnya orang yang sekonyong-konyong ini, lekas-lekas ia mendekam ke bawah lagi. Sementara kedua orang yang duluan tadi rupanya telah mendengar juga, yang seorang memondong K.W.E.H.U., satunya lagi lantas kembali ke perahu hendak memeriksa apa yang terjadi. Akan tetapi orang yang muncul belakangan ini telah sembunyi di belakang gundukan pasir tepi laut, ia tidak memapaki kedua orang yang duluan, nyata mereka bukan kawan sendiri. Waktu itu N.I.O.K. berada di belakang orang yang muncul nebelakangan itu, maka ia bisa menyakitkan semua dengan terang, makin lihat ia semakin heran, ia lihat yang pondong K.W.E.H.U. itu telah kembali ke dalam perahu, sedang kawannya menengok sekelilingnya dan mendekati gundukan pasir tadi, namun orang yang sembunyi itu masih belum bergerak, ia menunggu ketika orang sudah dekat, sekonyong-konyong ia melompat keluar, di antara berkelebatnya sinar putih, sekali serang saja ia telah tancapkan belatinya di atas dada orang. Tidak ampun lagi tanpa bersuara sedikitpun, orang yang diserang itu roboh terguling. Mendengar suara gede bukan karena jatuhnya tubuh itu, orang yang berada di atas perahu tadi rupanya menjadi curiga. Loh Toa, ada apa ia coba tanya seng kawan. Lekas-lekas penyerang tadi mencabut belatinya, ia sembunyi pula ke belakang gundukan pasir dan menjawab dengan suara yang ditahan dan dibikin-bikin. Aneh, aneh. Mendengar suara yang samar-samar, tetapi lama juga tidak melihat kawannya kembali. Orang di dalam perahu menjadi khawatir, dengan langkah lebar segera ia menuju gundukan pasir tadi. Melihat orang tinggalkan perahunya, N.I.O. Kau pikir jangan sia-siakan kesempatan baik ini, maka dengan cepat ia merayap ke tepi perahu, ia niat mengangkat sawah untuk kemudian menjalankan perahunya. Pada saat itu juga terdengar olehnya suara jeritan ngeri, nyata belati si pembunuh tadi telah ambil korban lagi. Sementara itu N.I.O. Kau lagi angkat rantai jangkar tapi sebelum jangkar kena ditarik, rantai besi itu sudah mengeluarkan suara gemerincing lebih dulu. Karenanya ia tahu gelagat jelek, segera ia hendak melarikan diri, namun sudah terlambat, ia lihat si pembunuh tadi dengan mulut menggigit belati yang masih teteskan darah telah melompat ke atas perahu. Di bawah sinar bulan N.I.O. Kau dapat melihat pakaian orang yang compang-camping, mukanya penuh noda darah, rupanya beringas menakutkan. Keruan N.I.O. Kau menjadi kebuahkan bingung, dalam keadaan demikian otomatis ia berjongkok, mulutnya bersuara kak kok dua kali, kedua telapak tangannya mendadak didorong ke depan pula. Tatkala itu kaki orang tadi belum sempat menancap di atas perahu, karena serangan H.M.O. Keng ini dalam keadaan masih terapung di udara orang itu mendadak jatuh. Terjengkang ke belakang dan terbanting masuk laut habis ini sedikit pun tidak berkutik lagi. Karena serangan ini, N.I.O. Kau berbalik terkesima malah, ia terpaku di tempatnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya lebih lanjut. Hi, H.M.O. Keng ini kau dapat belajar dari mana? Danau yang hang mana dia tiba-tiba terdengar suara teriakan U.I.O. dari jauh. Ketika N.I.O. Kau angkat kepalanya, terlihat bagaikan terbang cepatnya K.W.E. Ceng dan U.I.O. sedang mendatangi. Agaknya karena mendengar suara-suara yang mencurigakan dan kehilangan K.W.E. Hu, maka mereka lekas-lekas datang mencarinya. Dalam pada itu saking ketakutan tadi, semangat N.I.O. Kau masih belum pulih, lebih-lebih ia tidak mengerti H.M.O. Keng yang biasa dilatihnya untuk main-main belaka ternyata bisa begini lihai, oleh karena itulah ia masih termangu-mangu dan tidak menjawab seruan U.I.O. tadi. Waktu kemudian K.W.E. Ceng menarik dan memeriksa orang yang kecemplung ke laut itu, tiba-tiba ia berseru kaget. Yang Ji, ini kawan dari Keipang, kaum pengemis. Pada dada orang itu terdapat noda darah, napasnya sudah lama putus. U.I.O. menjadi gusar bercampur kaget, nampak keadaan luka orang itu, dengan sekali cengkeram ia pegang lengan N.I.O. K.O. dan menanya dengan suara bengis, hayo, katakan. Cengkeraman U.I.O. ini dirasakan sakit sekali pada lengan N.I.O. K.O. tetapi ia mengertak gigi dengan kencang, ia menahan sakit dan tetap tutup mulut tanpa menjawab. Ketika K.W.E. Ceng menoleh, tertampak olehnya di belakang gundukan pasir sana menggeletak dua orang P.I.A. Lekas ia melompat ke sana buat memeriksanya, ia dapatkan pula peta yang digambar kedua orang itu, Hi, Yang Ji, Lekas ini serunya pada seng istri. Segera U.I.O. melepaskan N.I.O. K.O. dan mendekati K.W.E. Ceng, di belakang gundukan pasir itu mereka berembuk dengan suara pelahan sampai lama. Dalam pada itu kejadian ini telah diketahui kuatin oke juga, orang ini pun menyusul tiba, maka mereka lantas berunding bertiga orang. Sesudah bicara agak lama, kemudian K.W.E. Ceng melepaskan puterinya dahulu dari ringkusan musuh tadi, habis ini ia berkata pada N.I.O. K.O. K.O. Ji, kau kurang cocok tinggal di pulau ini, biar aku antar kau ke Tiong Yang Kiong di Cong Lemsem, di sana kau bisa belajar silat di bawah petunjuk Tiong Jim Chu K.H.U. Chinjin dari Coan Chin kau. Keputusan yang diambil K.W.E. Ceng secara tiba-tiba ini, seketika N.I.O. K.O. menjadi bingung seakan-akan kehilangan sesuatu, maka ia hanya mengangguk pelahan saja. Maka besok paginya, setelah membekal perlengkapan seperlunya berangkatlah K.W.E. Ceng bersama N.I.O. K.O. sesudah mohon diri pada Wiyong serta K.W.E.O. dan kedua saudara Bdu, mereka berlayar menuju pantai timur daerah Ciatkang. Sesudah mendarat, K.W.E. Ceng beli dua ekor kuda dan melanjutkan perjalanan ke utara bersama N.I.O. K.O. Selamanya belum pernah N.I.O. K.O. menunggang kuda, tetapi karena luakang yang dialatih sudah ada dasarnya, maka setelah berlari beberapa hari sudah cukup pandai dan bisa menguasai binatang tunggangannya, bahkan karena hati mudanya, setiap hari ia malah melarikan kudanya di depan K.W.E. Ceng. Tidak seberapa hari, sesudah menyeberangi Hang Ho, Huang Ho, Sungai Kuning, mereka telah memasuki daerah Siamsai. Tatkala itu negeri Kim, Chin, sudah dibasmi oleh bangsa Mongol, Jang Iskon beserta putra-putranya, maka di utara Hang Ho boleh dikatakan merupakan dunianya bangsa Mongol. Di masa mudanya K.W.E. Ceng sendiri pernah menjabat sebagai panglima dalam pasukan Mongol, ia pernah diangkat menjadi menantut Umu Jin yang kemudian terkenal sebagai Jang Iskon, ia khawatir kalau kesamplok dengan bekas bawahannya dan mungkin akan mendatangkan kesulitan, maka dia lantas tukarkan kuda mereka dengan keledai yang kurus dan jelek, ia ganti pakaian pula dengan baju yang terbuat dari kain kasar, ia menyamar seperti orang desa atau kaum petani saja. Berlainan dengan N.Y.O. Ko yang berhati muda, sesungguhnya dalam hati ia seribu kali tidak sudi memakai baju yang berbau kampungan seperti K.W.E. Ceng itu, tetapi selamanya ia tak berani bantah kata-kata Seng Paman, maka terpaksa dia mengenakan baju kasar, kepalanya dibelebat pula dengan ikat kain biru dan menunggang keledai yang kurus jelek. Justru keledai yang dia tunggangi ini buruk pula wataknya, jalannya sudah lambat, berulang kali masih ngambek lagi, maka sepanjang jalan selalu N.Y.O. Ko cocok saja dengan binatang tunggangannya ini. Hari itu mereka telah sampai di daerah Hoanjoan, tempat ini indah permai pemandangan alamnya. Melihat keindahan alam semesta yang menarik ini, meski sejak meninggalkan Toho Atu dan karena mendongkol hatinya hingga selama ini tidak pernah N.Y.O. Ko menyebut lagi tentang pulau bunga To itu, namun kini tanpa tertahan ia membuka suara. K.W.E. Pepek, tempat ini hampir mirip dengan Toho Atu kita, demikian ia bilang pada K.W.E. Ceng. Hati K.W.E. Ceng memang luhur dan berbudi, mendengar anak ini bilang Toho Atu kita, tanpa terasa ia jadi terharu. Koji, sahutnya kemudian, Chong Lemsan sudah tidak jauh lagi dari sini, ilmu silat Coan Chin kau adalah ilmu kepandaian terkemuka di bumi ini, selanjutnya kau harus belajar secara baik-baik. Beberapa tahun lagi tentu aku akan datang lagi buat menjemput kau pulang ke Toho Atu. Mendengar kata-kata teracir ini, cepat N.Y.O. Ko melengus. Tidak, selama hidupku ini tidak akan kembali lagi ke Toho Atu, katanya kemudian. Sama sekali di luar dugaan K.W.E. Ceng bahwa anak semuda N.Y.O. Ko ini bisa mengucapkan kata-kata yang begitu ketus dan tegas, maka dia tertegun seketika tiada kata-kata lain yang bisa dia ucapkan. Apakah marah pada K.W.E. Pekbo? Bibi tanyanya kemudian. Mana T.C., keponakan, berani sahut N.Y.O. Ko. Malahan T.C. selalu membikin K.W.E. Pekbo marah, jawaban yang tajam ini bikin K.W.E. Ceng bungkam, memangnya dia tidak pandai bicara, maka ia tidak menyambung lagi. Perjalanan selanjutnya mulai menanjak, di waktu lohor mereka sudah sampai di suatu kelenteng di atas bukit. Waktu K.W.E. Ceng mendonak, ia lihat papan nama yang tergantung di atas pintu kelenteng itu tertulis tiga huruf besar gutepsi atau kelenteng kepala kerbau. Mereka tambat keledai pada satu pohon di luar kelenteng, mereka masuk ke dalam untuk minta sedekah sekedar isi perut. Di dalam kelenteng itu ternyata ada tujuh-delapan padri, nampak dandanan K.W.E. Ceng yang sederhana dan kotor, mereka mengunjuk sikap dingin, maka sedekah yang diberikan dua mangkok bubur dingin serta beberapa potong kue. Namun K.W.E. Ceng menerima saja sedekah makanan seperti itu, bersama N.Y.O. Ko. Mereka lantas duduk di atas bangku batu di bawah pohon cemara untuk makan. Pada saat lain, ketika K.W.E. Ceng berpaling tiba-tiba ia lihat ada pilar batu di belakang pohon yang sebagian besar tertutup oleh rumput alang-alang yang lebat, lapat-lapat hanya nampak dua huruf tiangjun pada pilar batu itu. K.W.E. Ceng tergerak hatinya oleh tulisan itu, ia mendekati dan memeriksanya lebih jelas dengan menyingkap rumput alang-alang yang menutupi batu itu, kemudian baru ia ketahui di atas batu itu terukir sebuah syair gubahan tiangjun Cuka H.U. Juki, salah satu tokoh terkemuka angkatan kedua dari Chuan Chin Kau yang hendak didatanginya sekarang ini. Syair itu menyesalkan kehancuran negara yang terjatuh di tangan bangsa lain, karenanya K.W.E. Ceng terbayang kembali pada kejadian di Gurun Mongol belasan tahun yang lalu, ia terharu, sambil merabah pilar batu itu ia termangu-mangu saja. Ketika teringat tidak lama lagi bisa bertemu dengan K.H.U. Juki maka hatinya rada terhibur dan bergirang. K.W.E. Pepek, apakah maksud syair di atas batu ini demikian N.I.O. kotanya? Ini adalah syair buah karya kau punya K.H.U. Cosu, kakek guru, murid kesayangan K.H.U. Cosu dahulu bukan lain adalah mendiang ayahmu, sahut K.W.E. Ceng sambil menjelaskan sekadarnya arti yang terkandung pada syair itu. Mengingat ayahmu, tentu K.H.U. Cosu akan layani kau baik-baik, maka kau harus belajar dengan giat pula agar kelak besar gunanya untuk nusa dan bangsa. K.W.E. Pepek, maukah kau beritahukan satu hal padaku? Tiba-tiba N.I.O. Ko berkata pula. Hal apa tanya K.W.E. Ceng? Kera bagaimana meninggalnya ayahku kata N.I.O. Ko. Muka K.W.E. Ceng berubah seketika oleh pertanyaan ini. Teringat olehnya peristiwa di dalam kelenteng T.C.O. B.O. D. Kahin di mana N.I.O. Ko, ayah N.I.O. Ko, telah tewas, maka tubuhnya gemetar sedikit ia tidak menjawabnya. Siapakah sebenarnya yang menewaskan ayah tanya N.I.O. Ko pula? Tetapi K.W.E. Ceng tetap tidak menjawab. Kau dan K.W.E. Pepek, maukah yang menewaskan dia, ia bukan seru N.I.O. Ko tiba-tiba dengan bernapsu. K.W.E. Ceng menjadi gusar, ia angkat tangannya dan menggablok sekerasnya sambil membentak, tutup mulut, siapa yang suruh kau semerang ngomong. Penaga dalam K.W.E. Ceng sekarang entah sudah betapa lihainya, maka gablokan dalam keadaan gusar itu seketika memikin pilar batu tadi yang kena digebuk itu berantakan, batu krikil pun berhamburan. Kelihatan Seng Paman naik darah, N.I.O. Ko jadi mengkeret. Ya, T.C mengaku salah, selanjutnya tidak berani. Sembarangan omong lagi, harap Paman jangan marah, lekas. Lekas ia minta maaf dengan kepala menunduk. Sesungguhnya K.W.E. Ceng sangat sayang pada anak ini, kini demi mendengar ia mau mengaku salah, segera amarahnya lenyap. Dan selagi ia hendak menghibur N.I.O. Ko agar jangan takut, tiba-tiba terdengar di belakang ada suara tindakan kaki yang pelahan. Waktu ia menoleh, dilihatnya ada dua tusu, imam penganut T.O. Isme, setengah umur berdiri di ambang pintu sedang memperhatikan gablokannya di pilar batu tadi, tentu perbuatannya tadi telah dilihat oleh kedua imam ini. Sesudah saling pandang sekejap, cepat kedua tusu itu keluar meninggalkan kelenteng itu. Tindakan kedua imam yang cepat dan gesit itu dapat dilihat K.W.E. Ceng dengan jelas, terang tidak lemah ilmu silat kedua orang itu. K.W.E. Ceng pikir letak Tiong Yang Kiong dari gunung Chong Lemsan itu tidak jauh dari kelenteng di mana dia berada ini, maka ia menduga kedua imam ini pasti orang dari Tiong Yang Kiong. Kalau melihat umur keduanya sudah kira-kira empat puluhan, maka besar kemungkinan mereka adalah anak murid Chuan Chin Chichu, tujuh tokoh dari Chuan Chin Kau, itu aliran persilatan yang paling terkemuka dan disegani di kalangan bulim. Memang sudah lama K.W.E. Ceng tinggal di Toho Atsu dan tidak saling memberi kabar dengan Magiok bertujuh, Magiok adalah orang pertama dari Chuan Chin Chichu, oleh karenanya anak murid Chuan Chin Kau itu hampir tidak dikenal seluruhnya, ia hanya tahu bahwa paling belakang ini penganut Chuan Chin Kau semakin banyak dan maju dengan pesat, Magiok, K.H.U. Juki dan Jutircu, banyak menerima anak murid yang berbakat, maka nama Chuan Chin Kau di kalangan bulim makin lama semakin cemerlang, tiada satupun orang kalangan Kang Kau yang tidak menaruh hormat bila menyebut nama Chuan Chin Kau. Begitulah, karena K.W.E. Ceng pikir dirinya Toh akan naik ke atas gunung untuk menemui K.H.U. Juki, K.H.U. Chin Jin, Chin Jin adalah sebutan pada imam Tawisme yang berilmu, maka ia merasa kebetulan bisa jalan bersama dengan kedua imam tadi. Karena itu, segera ia percepat langkahnya berlari keluar ke lenteng. Dia lihat kedua imam tadi dengan langkah secepat terbang sudah berlari sejauh beberapa puluh tombak, sama sekali mereka tidak menoleh lagi. Hai, kedua Toheng, saudara yang berilmu, yang di depan itu berhentilah dahulu, ada sesuatu aku ingin tanya, demikian K.W.E. Ceng teriaki mereka. Suara K.W.E. Ceng memangnya lantang, pula tenaga dalamnya hebat, maka sekali menggembur suaranya seakan-akan menggetar lembah gunung. Kedua imam itu rada terkejut mendengar suara tapi bukannya berhenti, sebaliknya mereka berlari lebih cepat. Eh, apa kedua orang ini tuh? Demikian pikir K.W.E. Ceng. Sekali dia tutul kakinya, tiba-tiba ia melayang ke depan. Hanya beberapa kali naik turun saja tahu-tahu ia sudah mendahului di depan kedua imam itu. Baik-baik kah kedua Toheng, K.W.E. Ceng menyapa sambil saja, memberi hormat dengan mengepal kedua tangan, dan membungkuk pula. Nampak gerak tubuh yang begini cepat, kedua imam itu kaget, ketika melihat K.W.E. Ceng membungkuk memberi hormat. Mereka menyangka orang akan serang dengan tenaga dalam, maka dengan cepat pula mereka berkelit ke kanan dan kiri. Apa kau lakukan demikian? Mereka membentak berbareng. Apa kalian adalah Toheng dari Tiong yang Kiong di Conglem? Santanya K.W.E. Ceng. Kalau ia mau apa sahut salah satu imam itu dengan menarik muka? Cai He, aku yang rendah, adalah kenalan lama Tiang Jun Chin Jin K.H.U. Totiang, maksud kedatanganku justru ingin ke atas gunung buat menemuinya, maka diharap Toheng suka menunjukkan jalannya, kata K.W.E. Ceng pula. Kalau kau berani pergi sana sendiri. Hayo menyingkir sahut imam satunya lagi yang pendek gemuk. Habis ini mendadak sebelah tangannya menyapu dari samping, serangan ini luar biasa cepatnya, terpaksa K.W.E. Ceng harus berkelit ke kanan. Di luar dugaan, imam satunya yang kurus itu segera menyerang pula berbareng. Ia memukul dari sebelah kanan, dengan demikian K.W.E. Ceng jadi tergencet di tengah. Kedua serangan yang dilontarkan ini disebut Taikuhan Bunsik atau gerakan menutup pintu, adalah tipu serangan yang lihai dari Chuan Chin Pei. Dengan sendirinya K.W.E. Ceng dapat mengetahuinya, cuma yang dia tidak mengerti ialah kenapa kedua imam ini mendadak menyerangnya dengan tipu yang mematikan, inilah yang bikin dia bingung. Oleh karena itu, dia tidak patahkan serangan orang-orang, juga tidak menghindar maka terdengarlah suara plak-plak yang keras, kedua telapak tangan imam itu kena menghantam di bawah bahunya, tetapi rasanya, seperti kena menghantam karung kosong saja. Dengan menerima gebukan ini, segera K.W.E. Ceng dapat mengukur tinggi rendahnya ilmu silat lawan, ia pikir kalau bicara tentang kepandaian, kedua imam ini memang betul adalah anak murid Chuan Chin Cipcu dan masih terhitung seangkatan dengan dirinya pula, tadi ia sudah kumpulkan tenaga untuk menahan pukulan kedua orang itu, ia bisa gunakan tenaga dalamnya dengan tepat sekali, ia bikin diri sendiri sedikit pun tindak terluka juga tidak sakit, sebaliknya ia pentalkan kembali tenaga pukulan lawan hingga tangan kedua imam itu terasa sakit dan bengkak. Keruan tidak kepalang kejut kedua imam itu, sebab dengan keuletan silat mereka yang sudah dilatihnya lebih 20 tahun, ternyata pukulan mereka tadi hanya seperti kena di tempat kosong saja. Maka mereka tidak berani ayah lagi, sekali teriak, mereka menerjang bersama, dua pasang kaki mereka segera menyamber mengarah dada Kwe Ceng. Pembawaan Kwe Ceng memang sabar dan peramah, tidak gampang dia naik dah atau menjadi gusar, nampak kedua imam ini seruduk sini dan terjang sana tanpa sebab, diam-diam ia menjadi heran, Chuan Chin Cipcu semuanya adalah imam berilmu, kenapa anak murid mereka bisa bersikap kasar demikian ia membatin. Dalam pada itu tendangan orang secara berantai dengan lihai sudah dekat tubuhnya, namun Kwe Ceng masih tetap tidak bergerak seperti tidak gubris, maka terdengarlah segera plak-plok, plak-plok berulang sampai belasan kali, dadanya bertambah di buku otoran bekas kaki. Kalau Kwe Ceng tetap anggap sepi saja, sebaliknya kedua imam itu entah berlipat berapa kali ngerinya daripada tadi demi nampak tendangan mereka tidak bikin orang tergoyah. Sedikit pun, bahkan tendangan mereka sama saja seperti mengenai karung pasir. Orang ini sebenarnya manusia atau setan. Meski tingkatan guru dan paman-paman guru kami pun tidak mempunyai kepandayan setinggi ini Demikian mereka berpikir dengan jari. Waktu mereka mengamat-amati orang, terlihat Kwe Ceng bermata besar, alisnya tebal, mukanya kotor dengan dibu, pakaiannya terbikin dari kain kasar, serupa saja seperti orang udik, sedikit pun tidihik nampak sifat-sifat istimewa, keruan mereka menjadi kesima tanpa bisa bersuara. Di lain pihak N.I.O.K. yang menyaksikan pamannya digebuk dan ditendang kedua imam itu, sedangkan Kwe Ceng sama sekali tidak membalas, diam-diam ia menjadi gusar. Hai, kalian imam busuk ini kenapa memukul hipamanku segera ia membentak. Koji, tutup mulut, cepat Kwe Ceng mencegah anak ini mencaci maki lebih anjut, lekas kemari dan memberi hormat kepada toti yang ini. Mendengar kata-kata Kwe Ceng ini, N.I.O.K. tercengang dan penasaran. Kwe Petpek sungguh aneh, masa takut pada mereka pikirnya. Dalam padu itu, kedua imam tadi agaknya belum kapok, sesudah saling pandang sekejap, mendadak mereka lolos pedang, dengan cepat mereka menyerang, imam yang pendek menusuk ke bagian bawah Kwe Ceng dengan tipu Tem Hai Tuliong atau menjelajahi laut membunuh naga, sedang imam. Yang kurus membaco kaki N.I.O.K. dengan gerakan King Hang So Yap atau angin lesus menyapu daun. Sebenarnya Kwe Ceng masih pandang enteng serangan-serangan orang ini, tetapi demi melihat N.I.O.K. yang tak berdosa ikut diserang juga dengan tipu yang cukup keji, mau tak mau hatinya jadi dongkol juga, anak ini toh tiada permusuhan dengan kalian, kenapa harus diserang dengan tipu yang ganas ini? Dengan bacokanmu ini apakah kakinya takkan menjadi buntung? Demikian ia pikir dengan gemas. Karena itu segera ia tolong dulu N.I.O.K. yang terancam itu, ia mengagus tubuh sedikit ke samping, berbareng ini dengan gerak tipusan Cui Tui Du atau menurut arus air menyurung perahu, dengan tangan kiri ia tempel batang pedang imam pendek yang serang dia tadi, lalu dengan pelahan ia dorong ke kiri, dengan demikian imam pendek itu tidak mampu pegang kencang senjatanya hingga memutar balik, pedang yang membalik ini saling beradu dengan demikian terdengarlah suara terang yang nyaring, pedang kawannya sendiri, si imam kurus, hingga dengan demikian tanpa ditangkis tipu serangan imam kurus itu kena digagalkan temannya sendiri. Tentu saja kedua imam itu merasakan tangan mereka kaku kesemutan, kembali mereka pandang kwe ceng dengan mata melotot, dalam hati mereka lagi-lagi tidak kepalang terkejutnya, tapi juga kagum atas kepandayan orang yang tinggi itu, meski demikian, toh mereka masih penasaran, dengan berteriak kembali mereka merangsak maju. Nampak gerak serangan orang, diam-diam kwe ceng pikir, kepandayan kalian ini sungguh pun terhitung kiam hoat yang hebat, tetapi kalian hanya berdua, pula belum matang latihanmu, apa gunanya kalian pamer di hadapanku? Tetapi karena khawatir N.I.O.K.O. akan keserempet senjata mereka, maka sambil hindarkan sabetan pedang lawan, segera pula ia sambertubuhnya N.I.O.K.O. Cai Hei adalah kenalan lama K.H.U. Cing Jeng, hendaklah kalian jangan bergurau lagi, ia berteriak. Akan tetapi kedua imam itu ternyata tidak kenal aturan. Kau bilang kenal Ma Cing Jeng juga percuma, kata imam. Yang kurus. Ya, Ma Cing Jeng memang pernah juga mengajarkan kepandayan pada Cai Hei, sahut K.W.E. Ceng. Imam Yang K.I.I.T.A. di wataknya paling berangasan segera ia mendamperat lagi. Bangsat, jangan kau asal Ngoceh, jangan-jangan nanti kau bilang Tiong Yang Cosu. Kami juga pernah ajarkan kepandayan padamu. Teriaknya murka, menyusul ini, dengan sekali tusuk, ujung pedangnya mengarah dada K.W.E. Ceng Puyah. K.W.E. Ceng yang berpikiran sederhana, jadi tidak habis mengerti, kedua imam ini sudah terang adalah anak murid Cuan Cinkau, tapi mengapa dia dianggap sebagai musuh besar saja? Tetapi karena K.W.E. Ceng memang berbudiluhur, pula ia pikir N.Y.O. K.O. bakal belajar silap di Tiong Yang Kiong, maka sedapat mungkin jangan menyakiti hati imam-imam itu, oleh karenanya, terus-menerusnya hanya berkelit saja atas serangan lawan dan tidak pernah balas menyerang. Oleh sebab tipu serangan mereka tetap tidak mampu mengenai sasarannya, akhirnya kedua imam tadi menjadi kewalahan sendiri, mereka menjadi gelisah, mereka insafil musilat K.W.E. Ceng jauh di atas mereka, kalau hendak melukainya jelas tidak gampang, maka mereka lantas ganti siasat, tiba-tiba mereka ubah K.W.E. Ceng yang dimainkan tadi, beruntun-runtun beberapa kali tusukan mereka dialihkan sasaran pada diri N.Y.O. K.O. Melihat kekurang ajaran orang, sungguh pun K.W.E. Ceng orang sabar, akhirnya rada naik darah juga. Sementara itu ia lihat imam yang ket sedang menusuk dengan gerakan yang cukup ganas, mendadak K.W.E. Ceng ulur tangan kanannya, dengan kedua jari menjepit senjata orang, habis ini ia sodok batang hidung lawan dengan sikutnya. Ketika senjata dijepit jari orang, imam pendek itu menarik-narik sekuatnya, tetapi tidak berhasil, sebaliknya tahu-tahu sikut orang telah menyodok tiba, ia insaf kalau sampai mukanya dicium sikut orang, kalau tidak mampus sedikitnya akan luka parah juga, oleh karena itu terpaksa ia lepaskan senjatanya dan melompati mundur. Kepandaian K.W.E. Ceng pada waktu ini boleh dikatakan sudah ditarap yang tiada taranya, ia bisa berbuat apa maunya, setiap kali tangannya bergerak atau kakinya melayang tentu kena sasaran dengan tepat dan hebat, maka ketika dengan pelahan ia menyentil dengan kedua jarinya, dengan mengeluarkan suara kreng yang nyaring, tiba-tiba pedang yang dia rampas tadi menegak dan mental ke atas. Dalam pada itu imam yang kurus sedang ayun pedangnya menusuk ke leheren I.O.K.O., karena itu, ujung pedangnya telah kena ditumbuk oleh pedang yang disentil oleh K.W.E. Ceng ini, begitu keras benturan itu hingga si imam kurus merasakan tangannya panas pedas, tubuhnya pun ikut tergetar, maka terpaksa ia pun melepaskan senjatanya terus melompat mundur. Maling cabul ini memang lihai, lekas lari seru kedua imam itu berbareng, baru kini, mereka merasa kapok, segera mereka putar tubuh terus angkat langkah seribu. Mendengar cacian orang, semula K.W.E. Ceng tertegun sejenak, tetapi segera ia menjadi gusar, selama hidupnya memang sering diadimaki orang seperti bangsat, jahanam, tolol, goblok dan macam-macam lagi, tetapi kata-kata maling cabul selamanya belum pernah orang memaki padanya. Dalam marahnya, ia pun tidak turunkan N.Y.O.K.O. lagi, sambil menggendong anak ini segera ia mengudak dengan langkah cepat. Setelah menyusul sampai di belakang kedua imam itu, begitu kakinya menutul, segera tubuhnya melayang lewat di atas kepala kedua tusu atau imam itu dan dalam keadaan masih terapung di udara segera ia membentak, Hi, tadi kalian memaki apa padaku? Kedua imam itu luar biasa terperanjatnya imam pendek itu oleh kelihayan orang, walaupun dijeri dalam hati, tapi mulutnya ternyata belum mau kalah, ia masih berani balas membentak. Bukankah kau ingin memiliki itu perempuan Hina Siliong? Lalu untuk apa kau datang ke Ciong Lemsan demikian damperatnya? Meski keras di mulut, tapi khawatir kalau Kwe Ceng menghajarnya, maka tanpa terasa ia malah mundur ke belakang. Mendengar damperatan orang yang tak keruan junturunya ini, seketika Kwe Ceng hanya melongot, aku ingin memiliki perempuan Hina Siliong Siapakah perempuan Siliong itu? Kenapa aku ingin memiliki dia demikian? serentetan pertanyaan timbul dalam hatinya hingga ia bingung sendiri. Melihat orang termangu-mangu seperti orang linglung, kedua imam itu pikir kesempatan baik jangan disiasiakan, maka sesudah saling memberi tanda, segera mereka menyerobot lewat di samping Kwe Ceng dengan langkah cepat terus lari pula ke atas gunung. Melihat Kwe Ceng masih termangu-mangu, N.I.O.K. lantas merontak turun dengan pelahan dari gendungannya. Kwe Pepek, kedua imam busuk itu sudah lari, kata N.I.O.K. Karena itu, Kwe Ceng mengiakan sekali seperti orang baru sadar dari mimpi. Tadi mereka bilang aku ingin memiliki itu perempuan Siliong, siapakah dia itu? kata Kwe Ceng kemudian dengan masih bingung. T.C. pun tidak tahu, sahut N.I.O.K. Tetapi melihat kedua imam itu tanpa membedakan merah atau putih lantas menyerang kita, agaknya mereka telah salah wasel. Ya, ya, tentu begitu, ujar Kwe Ceng dengan ketawa geli sendiri, kenapa aku tidak pikir sampai di situ, marilah kita naik ke atas gunung. Waktu N.I.O.K. mengambil kedua pedang yang ditinggalkan kedua imam tadi, Kwe Ceng melihat pada batang pedang masing-masing terukir tiga huruf kecil Tiong Yang Kiong. Mereka lantas mendaki ke atas gunung setelah lebih satu jam, akhirnya mereka sampai di puncak Bo Cugiam atau puncak ibu gendong anak, sesuai dengan namanya, puncak ini menonjol seperti seorang wanita yang membopong seorang anak. Di puncak ini mereka duduk mengasuh. Apakah kau letih, Kouji tanya Kwe Ceng. N.I.O.K. tersenyum tidak, sahutnya kemudian dengan geleng kepala. Baiklah kalau begitu, mari kita naik ke atas lagi, kata Kwe Ceng. Maka mereka lantas melanjutkan lagi perjalanan. Tidak antara lama, tertampak oleh mereka di depan ada sebuah batu cadas yang sangat besar dengan corak yang seram, batu cadas raksasa ini setengah menggelantung di udara bagai seorang nenek yang sedang membungkuk melongo ke bawah. Saking seramnya hati N.I.O.K. terasa agak takut. Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar beberapa kali suitan kecil, lalu dari belakang batu besar itu melompat keluar empat. Tosu atau imam, di tangan mereka masing-masing menghunus pedang dan menghadang di tengah jalan, tetapi semuanya bungkam saja. Chai Hei adalah Kwe Ceng dari Toho Atu dan ingin naik ke atas gunung untuk menjumpai Kha Ucin Jin, demikian kata Kwe Ceng sambil maju memberi hormat. Untuk sementara tiada satu pun dari empat imam itu menjawab. Kemudian satu di antaranya yang berperawakan jangkung lantas melangkah maju. Hektometer, Kwe Etai Hiap namanya dikenal di seluruh jagad, dia adalah menantu Uilo Chiampu dari Toho Atu. Mana bisa dia begini tak kenal malu seperti kau ini, lekas-lekas kau enyah turun gunung saja, demikian kata imam itu dengan tertawa dingin. Aneh, dalam hal apakah aku tidak kenal malu demikian Kwe E Ceng membatin, akan tetapi ia coba sabarkan diri, lalu berkata lagi, Chai Hai betul-betul kau we E Ceng adanya harap kalian memberi jalan, soalnya tentu akan menjadi jelas kalau sudah berhadapan dengan Kha Ucin Jin. Namun imam jangkung ini masih tidak mau mengerti, bahkan ia membentak. Hektometer, kau berani main gila dan pamer kepandayan ke Cong Lemsan sini mungkin kau sudah bosan hidup? Dan peratnya. Hektometer, kalau kau tidak diberi sedikit rasa, mungkin kau mengira semua imam yang tinggal di Tiong Yang Kiong adalah manusia siata berguna semua. Ia mendam perat orang dengan kata-kata yang menyinggung juga kedua imam pendek dan kurus tadi. Setelah berkata, segera ia melangkah maju, pedangnya bergerak dengan tipu unhoahut liu, atau memetik bunga mengebut pohon liu, tiba-tiba ia tusuk pinggang Kwe E Ceng. Nampak orang tanpa sebab dan tanpa alasan terus menyerang, diam-diam Kwe E Ceng merasa aneh. Sudah belasan tahun aku tidak berkecimpung di kalangan Kang O, semua peraturan rupanya sudah berubah demikian ia heran. Berbareng pula ia menghindar tusukan tadi, ia pikir berkelit saja dahulu untuk kemudian ajak orang bicara secara baik-baik. Di luar dugaan, ketiga imam lainnya segera mengerubut maju juga, mereka kepung Kwe E Ceng dan N.I.O.K. di tengah-tengah. Apa yang siwi, cuwon berempat, inginkan, Kero bagaimana baru mau percaya Cai Hai betul-betul adalah Kwe E Ceng seru Kwe E Ceng sebelum balas serangan orang. Kecuali kalau kau mampu merebut pedang di tanganku ini, bentak imam jangkung tadi, sambil berkata, kembali ia menusuk pula, sekali ini ia arah dada Kwe E Ceng, Kero menyerangnya seenaknya saja seakan-akan tidak pandang sebelah mata pada lawannya. Tentu saja akhirnya Kwe E Ceng marah juga, untuk merebut pedangmu, apa susahnya demikian ia pikir. Dalam pada itu, pedang orang sudah menusuk sampai di depan dadanya, cepat Kwe E Ceng papaki senjata musuh dengan sekali jentikan jarinya, sungguh hebat sekali tenaga jarinya ini, dengan mengeluarkan suara kreng yang nyaring, tiba-tiba imam jangkung itu merasakan genggamannya. Terguncang, tahu-tahu pedangnya mencelat ke udara. Dalam kaget dan gugupnya lekas-lekas ia melompat keluar kalangan pertempuran. Di lain pihak, tidak sampai menunggu pedangnya jatuh ke bawah, terdengar suara nyaring tiga kali lagi, susul-menyusul Kwe E Ceng tai ah mencentik, maka pedang ketiga imam yang lain senasib pula dengan imam jangkung tadi, semuanya kena disentil terbang ke angkasa. Bagus teriak Nye Oko kegirangan oleh kepandayan Seng Paman ini. Nah, sekarang kalian mau bercaya tidak demikiannya tegur para imam itu sebenarnya, kalau Kwe E Ceng bergebrak dengan berang selalu memberi kelonggaran dan berlaku murah hati pada pihak lawan, tetapi kini karena marah pada imam jangkung yang menyerang dengan kiam hoat yang sifatnya rendah, maka ia telah unjuk tenaga sentilan jari yang lihai. Ilmu kepandayan mencentik dengan jari ini sebenarnya adalah kepandayan tunggal yang sangat dirahasiakan oleh Ui Ok Su, ayah Ui Yang. Tetapi Kwe E Ceng sudah tinggal beberapa tahun di Tohoatu bersama bapak mertua itu, maka ia sudah mewarisi seluruh kepandayannya, ditambah pula tenaga Kwe E Ceng sudah terlatih sedemikian tingginya. Sudah tentu bukan main hebatnya temaga sentilannya tadi, sebaliknya keempat imam tadi meski pedang sudah terpental dari tangan mereka masih belum tahu pihak lawan menggunakan ilmu silat apa. Maling cabul ini bisa main ilmu sihir, hayo lari, seru imam jangkung ketika melihat gelagat jelek, habis ini ia mendahului angkat kaki dan disusul oleh tiga kawannya, dalam sekejap saja mereka sudah menghilang di balik batu cadas tadi. Tadi Kwe E Ceng dimaki orang dengan kata-kata maling cabul, kini ditambahi pula dituduh bisa main ilmu sihir. Keruan ia merasa mendongkol dan terhina. Watak Kwe E Ceng memang jujur dan polos, semakin tidak mengerti tapi juga semakin ingin jelas semua hal ihwalnya. Koji, beberapa pedang ini letakkan di atas batu dengan baik, katanya pada N.Y.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O. Pada Imam Busuk itu, tetapi ingin belajar padamu saja. Akan tetapi bila teringat pada kejadian di Toho Atu yang dialaminya, akhirnya ia telan kembali kata-kata yang sebenarnya ingin dia ucapkan itu. Begitulah sesudah mereka melanjutkan lagi, setelah membelok dua kali, tiba-tiba tanah di depan kelihatan rada lapang, tetapi segera terdengar pula suara nyaring beradunya senjata sebagai isyarat, menyusul dari hutan di samping jalan lantas keluar tujuh orang imam dengan pedang terhunus. Melihat munculnya ketujuh imam ini dengan mengambil kedudukan di kiri empat orang dan di kanan tiga orang, segera KW Echeng kenal ini adalah Tian Keng Pak Tautin atau barisan ilmu bintang-bintang yang sengaja dipasang, dalam hati ia terperanjat. Kalau harus menggempur barisan ini, agaknya rada sulit juga, demikian ia batin. Oleh karena itu ia tak berani gegabah, dengan suara pelahan ia pesan N.Y.O. Ko, kau sembunyi ke belakang batu besar sana, lebih jauh lebih baik, supaya perhatianku tidak terbagi dalam pertempuran nanti. N.Y.O. Ko mengangguk, tetapi anak ini memang cerdik, tidak sudi ia unjuk lemah di hadapan para imam itu, maka ia berlagak lepas kolor celana sambil berkata, K.W. Epepek, aku pergi kencing dahulu sambil berkata ia putar tubuh dan lari ke belakang satu batu besar. Diam-diam dalam hati K.W. Ece yang bersyukur melihat kepintaran dan kecerdasan anak ini, ia mengharap hendaklah anak ini bisa menuju jalan yang benar dan jangan tersesat lagi seperti ayahnya. Ketika ia menoleh, di bawah sinar bulan yang remang-remang ia lihat ketujuh imam itu, enam yang berada di depan, seperti memelihara jenggot usia mereka pun tidak muda lagi, sedang orang ketujuh berperawakan kecil, agaknya seperti seorang tokoh atau imam wanita. Nampak barisan ini segera K.W. Ece yang paham bahwa mereka telah menirukan kerecoan cincit cu dahulu, di antara coan cincit cu itu terdapat seorang imam wanita, yakni Jing Cheng San Jin San Putji, kini kedudukan juga dipegang oleh seorang imam wanita. Apa gunanya aku terlibat dalam pertempuran dengan mereka, lebih baik lekas naik ke atas buat menemui K.H. Ucin Jin untuk menjelaskan kesalahan paham ini, tiba-tiba pikiran K.W. Ece yang tergerak. Karenanya, begitu bergerak, segera ia mendahului menyerobot ke sebelah kiri, ia rebut kedudukan bintang pakek, kutub utara. Melihat orang mendadak berlari ke sebelah kiri, cepat imam yang menduduki tempat bintang Tian Kuan, kekuasaan langit, berteriak dengan suara tertahan, ia kerahkan barisan bintang-bintangnya terus memutar ke kiri dengan tujuan hendak kepung K.W. Ece yang di tengah. Siapa duga, begitu ketujuh imam ini bergerak, K.W. Ece yang lantas ikut bergerak juga, selalu ia mendahului pihak lawan untuk menduduki tempatnya. Dan begitulah seterusnya sampai beberapa kali meski para imam itu berganti-ganti dengan beberapa tipu gerakan, tetapi selalu didahului K.W. Ece yang hingga mereka kewalahan dan serba salah. Hendaklah diketahui bahwa Tian Keng Pak Tautin ini adalah suatu ilmu kepandaian tertinggi dari kaum Coan Cinkau, barisan yang teratur rapi dan dilakukan tujuh orang ini, sekalipun lawannya beratus piau beribu orang dapat pula ditahan. Akan tetapi di hadapan K.W. Ece yang, barisan bintang-bintang yang hebat ini ternyata tiada gunanya, sebab K.W. Ece yang sudah paham akan ilmu barisan bintang-bintang ini, apalagi ketujuh imam ini hanya anak murid Coan Cinkau angkatan muda, kalau barisan ini dipasang dengan Coan Cinkau, mungkin K.W. Ece yang tidak gampang merebut tempat kedudukan sesukanya. Oleh karenanya, meski sudah berubah-ubah beberapa kali gerak tipu barisan para imam itu, sebenarnya sekali pukul K.W. Ece yang sudah bisa bikin kocar-kacir barisan lawan, namun ia sengaja membodoh dan pura-pura tidak mengerti, dengan ketolol-tololan sengaja ia berdiri menjublek. Di tempatnya, hanya kalau barisan orang bergerak, maka segera pula ia ikut menggeser. Begitulah sampai lama sekali walaupun si imam menjadi poros barisan bintang-bintang itu telah beberapa kali bergerak dengan cepat, namun tetap tidak berhasil mengepung K.W. Ece yang dalam terkejutnya imam itu menjadi gusar pula, ia tidak mau menyerah mentah-mentah, segera ia putar barisannya pula dengan cepat. Nampak pertarungan yang ramai ini, yang paling senang adalah N.Y.O. Koyaliat ketujuh imam itu seperti orang gila saja berlari-lari cepat mengitari K.W. Ece yang, sebaliknya dengan tenang saja K.W. Ece yang melangkah beberapa tindak ke kiri atau ke kanan, ke timur atau ke barat menurut keadaan musuh, dari mula sampai akhir ketujuh imam itu ternyata tak berani sembarang menyerang dengan senjata mereka, makin menonton semakin ketarik hingga saking senangnya N.Y.O. K.W. Koyaliat ketujuh imam itu tiba-tiba terdengar K.W. Ece yang berseru, maaf. Habis ini mendadak ia menyerobot cepat dua langkah ke kiri, sekarang barisan bintang-bintang itu berbalik berada di bawah ke arah maka K.W. Ece yang menyerobot kalau ketujuh imam itu tidak ikut menggeser ke arah yang sama, tentu mereka harus menghadapi bahaya yang mengancam jiwa mereka, oleh karena itu terpaksa ketujuh imam ini harus mengikuti gerak arah K.W. Ece. Dengan demikian, maka ketujuh imam ini sudah terjeblos dalam keadaan tak dapat melepaskan diri lagi, kemana K.W. Ece pergi, ketujuh orang ikut ke sana, K.W. Ece cepat, para imam pun cepat dan kalau lambat mereka turut lambat. Di antara ketujuh imam ini rupanya tokoh atau imam wanita itu yang paling cetek kepandainya, dan dayanya, setelah dibawa putar belasan kali oleh K.W. Ece yang ia sudah merasa kepala pusing dan napas tersengal-sengal, tampaknya segera akan terbanting jatuh, tetapi ia insaf kalau barisan bintang-bintang mereka kehilangan seorang saja, maka seketika akan menjadi pincang dan daya pertahanan mereka akan runtuh. Dalam keadaan terpaksa ia hanya bisa mengertak gigi bertahan sekuatnya. Walaupun usia K.W. Ece yang boleh dibilang tidak muda lagi, tetapi semenjak ia dirakat di Tohoatu bersama istrinya Ui Yang, paling akhir ini sudah jarang bergaul dengan dunia luar, selama itu pula hati kanak-anaknya ternyata belum menjadi hilang, kini nampak ketujuh imam itu dapat dipancin hingga lari-lari, ia menjadi senang dan timbul kembali hati mudanya. Hari ini tanpa sebab tanpa alasan kalian telah mendam perat padaku, kalian mencaci aku sebagai maling cabul, menuduh aku bisa gunakan ilmu sihir pula, kini kalau aku tidak betul-betul lunjuk sedikit ilmu sihir padamu, mungkin kalian sangka aku boleh dihina begitu saja demikian ia pikir. Karena itu, ia lantas berteriak pada N.Y.O. Ko, lihat Ko Ji, saksikan ilmu sihir yang aku keluarkan ini habis ini mendadak dengan sekali loncat, ia melompat ke atas satu batu cadas. Ketujuh imam itu kini sudah berada di bawah pengaruh KWE Ceng, maka begitu dia loncat ke atas batu, jika ketujuh imam ini tidak ikut meloncat, segera titik kelemahan barisan mereka akan kelihatan. Oleh sebab itu diantaranya ada beberapa imam jadi ragu-ragu, namun imam yang menduduki tempat Kiantoan atau pemimpinnya, dengan sekali bersuit, segera ia pimpin barisannya melompat ke atas. Di luar dugaan, belum sampai mereka menancap kaki di atas, sekoyong dua KWE Ceng melompat turut lagi, habis ini ia lantas ganti tempat yang lain, keruan teraksa para imam itu memburu dan meniru pula dan begitu seterusnya terjadi uber-uberan. Sampai akhirnya tiba-tiba KWE Ceng meloncat ke atas puncak satu pohon. Sungguh celaka, entah dari mana munculnya iblis seperti dia ini, pamorcoan cinkau hari ini pasti akan runtuh seturuhnya, demikian dam-diam para imam itu mengeluh. Sekalipun dalam hati mereka memikir, tetapi kaki mereka tidak berani berhenti, mereka masing-masing mencari dahan pohon sendiri-sendiri yang bisa dibuat singgah dan terus ikut meloncat ke atas. Lebih baik di bawah saja KWE Ceng menggoda dengan ketawa dan betul saja ia lantas lompat turun pula, bahkan berbareng ia ulur tangan hendak menjamret kaki imam yang menduduki tempat hayang. Sebenarnya letak kelihayan paktautin atau barisan bintang-bintang itu adalah karena bisa bahu-membahu dengan kerjasama yang rapat sekali, kini KWE Ceng menyerang pada satu tempat, otomatis dua imam yang menduduki tempat serangkaian terpaksa melompat turun buat membantu dan karena turunnya yang dua ini, mau tidak mau imam-imam yang lain ikut turun pula dan dengan demikian seluruh barisan menjadi terpengaruh. Yang paling senang oleh karena pertarungan ramai ini adalah N.Y.O.K.O., ia terpesona dalam kirang tercampur kejut, katanya dalam hati, apabila pada suatu hari aku bisa belajar hingga sehebat kepandaian KWE pepek sekalipun seumur hidupku harus menderita juga aku rela. Tetapi lantas terpikir pula, namun seumur hidupku ini mana bisa belajar kepandaian setinggi ini dari diak kecuali si budak KWEO dan kedua saudara bu yang beruntung itu, Hektometer, sudah jelas ya maksudnya KWE Ceng, tahu kepandaian orang Coan Chin kau jauh di bawahnya, tapi ia justru sengaja kirim aku untuk belajar silat pada imam-imam busuk ini. Begitulah makin dipikir N.Y.O.K.O. semakin jongkol hingga ia berpaling ke jurusan lain, ia tidak mau lihat KWE Ceng mempermainkan ketujuh imam tadi akan tetapi sifat anak-anak mana bisa tahan lama, tidak antara lama ia menjadi kepingin tahu apa jadinya dengan imam-imam yang digoda itu, maka tidak tahan lagi ia berpaling kembali untuk menyaksikan pertempuran ramai dan lucu itu. Sementara itu sesudah puas mempermainkan para imam, diam-diam KWE Ceng berpikir, sesudah begini, tentunya mereka harus percaya bahwa aku betul-betul adalah KWE Ceng, jadi orang hendaklah jangan keterlaluan harus jaga kebaikan di hadapan KHU Chin Jin nanti. Dalam pada itu ia sedang goda ke tujuh imam tadi hingga putar kayun dengan kencang, mendadak ia berdiri dalam sambil Kiong Chiu serta berkata, tujuh Tsu Heng, maaf saja, sekarang silahkan menunjuk jalannya. Di luar dugaan, imam yang menduduki tempat Tian Kuan dan sebagai pemimpin tadi ternyata berwatak sangat keras, karena melihat ilmu silat lawannya semakin kuat, ia semakin yakin orang pasti tidak bermaksud baik terhadap perguruan mereka, maka meski menghadapi musuh setangguh ini, sama sekali ia pantang mundur. Hektometer, maling cabul, demikian segera ia menjawab dengan suara lantang, Chuan Chin kau kami paling benci pada segala perbuatan kejahatan, maka sekali-kali jangan kau harap bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tahu malu di Chong Lemsan ini. KWE Ceng bingung oleh damperatan yang tak keruan juntrungannya ini, apa perbuatanku yang tidak kenal malu demikian ia tanya. Hektometer, pura-pura bodoh, jenge imam Tian Kuan itu. Melihat kepandayanmu yang tinggi ini, tentunya kau bukan sebangsa manusia yang suka berbuat kotor, aku nasah hati kau, lekas kau turun kembali, sana. Meski imam ini masih mendam perat, tetapi dibalik kata-kata yang diucapkan ini ia telah unjuk juga rasa kagumnya terhadap ilmu kepandayan KWE Ceng. Jauh-jauh Chai Hai sengaja datang dari selatan dan ingin bertemu KH Ucin Jin untuk sesuatu keperluan, sebelum bertemu mana boleh kembali turun gunung demikian jawab KWE Ceng. Mendengar jawaban ini, tiba-tiba air muka imam Tian Kuan itu berubah hebat. Hektometer, jadi kau ingin ketemu KH Ucin Jin? Baiklah, coba katakan, sebenarnya ada urusan apa tanyanya dengan dingin. Sejak kecil Chai Hai menerima budi besar dari Ma Chin Jin dan KH Ucin Jin, karena sudah belasan tahun tidak bertemu, maka aku menjadi kangen sekali, sahut KWE Ceng. Namun jawaban ini ternyata makin menambah sikap permusuhan dari imam itu. Kiranya soal budi dan dendam dalam kalangan Kang Oung paling diutamakan, seringkali karena soal sakit hati, di mulut dia bilang datang buat balas budi padahal yang benar maksudnya hendak membalas dendam, imam Tian Kuan itu suka pegang teguh pandangannya sendiri, maka kata-kata KWE Ceng yang diucapkan dengan setulus hati justru diterima kebalikannya. Jangan-jangan guruku Giyok Yang Chin Jin juga kau katakan ada budi padamu, demikian ia menjengek lagi. Karena kata-kata ini, KWE Ceng jadi ingat pada masa yang silam, masa mudanya dengan peristiwa yang terjadi dalam istana Tio Ong Hu, di mana Giyok Yang Chu atau Giyok Yang Chin Jin, Ong Jui tanpa pikirkan bahaya telah menandingi gerombolan musuh yang jauh lebih banyak untuk menolong dirinya, atas kejadian itu memang tidak sedikit budi yang dia terima dari Ong Juyet. Oleh sebab ini, tanpa ragu-ragu lagi ia lantas jawab, Oh, kiranya Tuheng adalah murid Giyok Yang Chin Jin, memang betul juga 0 NG Chin Jin ada budi terhadap Cai He, bila dia juga berada di atas gunung, sudah tentu akan lebih baik lagi. Di luar dugaan, ketujuh imam ini malah menjadi gusar, dengan suara bentakan yang murka, senjata mereka segera menyambar, dengan cepat mereka menyerang tujuh tempat di tubuh KWE Ceng secara serentak. Akan tetapi mana bisa KWE Ceng diserang dengan gampang dengan sedikit mengegosia sudah melangkah ke samping, kembali ia duduki tempat bintang pakek atau kutub utara yang menjadi kelemahan barisan para imam itu. Hi, bicara dulu, demikian ia teriaki imam-imam CHOAN Chin Kau ini, Cai He KWE Ceng sama sekali tidak mengandung maksud jahat ke sini, dengan kera bagaimana baru kalian mau percaya bahwa aku benar-benar KWE Ceng adanya? Kau sudah merebut enam pedang anak murid CHOAN Chin Kau yang duluan, kenapa tidak sekalian rampas lagi tujuh pedang kami ini sahut imam CHOAN tadi? Dalam pada itu imam yang menduduki tempat Tian Kuan yang sejak tadi sebenarnya tutup mulut saja, kini mendadak ikut menyela dengan suara yang pecah. Maling cabul anjing, rupanya kau hendak pamer kepandayanmu di hadapan sunel kecil keluarga liong itu. Hektometer, Apakah kau kira CHOAN Chin Kau kami gampang kau ina demikian ia mencaci maki? Keruan KWE Ceng menjadi gusar. Apakah kau bilang sahutnya dengan muka merah? Nona keluarga liong siap pada aku KWE Ceng selamanya tidak pernah kenal dia. Haha, jika kau berani, kenapa kau tidak memaki dia sebagai perempuan busuk, sebagai sunel cilik kata imam Tian Kuan pula dengan bergelak tawa. Mendengar orang mengumbar kata-kata kotor, KWE Ceng menjadi tertegun, dasarnya ia memang jujur dan patuh pula ada peraturan. Ia pikir wanita si liong yang disebut itu entah orang macam apakah, mana boleh tanpa sebab dan alasan aku mencaci makinya. Karena pikiran ini, ia lantas menjawab, kenapa aku harus memaki dia? Hahaha tertawa beberapa imam itu berbareng nah, Bukankah kau sudah mengaku sendiri? Dasar KWE Ceng memang tidak pandai menggunakan otak, kini orang secara serampangan memaksakan suatu tuduhan padanya, semakin lama ia merasa semakin ruwet, ia hanya pikir dengan paksa terjang saja ke Tiong yang Tiong untuk menemui KH Ujuki dan Ong Juyit tentu segala urusan akan menjadi beres. Kini Cahihai akan naik ke atas, kalian merintangi lagi, jangan kalian menyesali Cahihai tidak segan-segan, dengan dingin ia memberi peringatan. Tapi ketujuh imam itu tiba-tiba melangkah maju setindak dengan senjata siap sedia. Jangan kau pakai ilmu sihir, kita boleh coba ukur kepandayan dalam ilmu sejati, dengan suara keras imam Tian Soan tadi menantang. KW Echeng hanya tertawa, segera ia ambil satu keputusan, maka ia lantas menjawab, aku justru hendak unjuk, sedikit ilmu sihir pada kalian, tanpa tanganku menyenggol senjata kalian sedikitpun aku, sanggup merampas ketujuh pedang kalian. Ketujuh imam itu saling pandang, dari wajah mereka tertampak perasaan tidak percaya. Bagus, kami akan coba-coba ilmu kepandayanmu dalam hal tendangan, seru salah satu imam. Aku pun tidak perlu gunakan kaki, sahut KW Echeng, pendeknya tidak nanti aku menyenggol barang sedikitpun. Senjata maupun anggota badan kalian, tetapi senjata kalian akan kurampas, kalau sampai tersentuh, anggap saja aku kalah dan segera aku turun gunung untuk selamanya tidak akan naik ke sini lagi. Mendengar orang buka mulut besar, ketujuh imam itu menjadi marah semua, tanpa tunggu lagi, begitu imam Tian Koan geraki pedangnya, segera ia bawa barisannya mengerubut maju. Namun dengan kepala menunduk KW Echeng lantas menerjang dengan cepat, ia menduduki titik bintang pak kek lagi dan dengan langkah cepat mengarah ke kiri, ia menyerang sajab kiri barisan para imam. Imam Tian Koan yang menjadi pemimpin barisan kenal lihainya orang, maka lekas-lekas ia bawa barisannya memutar ke kanan, dengan demikian supaya bisa berhadapan dengan KW Echeng dan supaya kelemahan barisannya tidak kentara. Di luar dugaan, sekali KW Echeng sudah mengincar sayap kiri, tetap ia serang bagian kiri dan tidak putar balik, meski tempo-tempo cepat dan kadang-kadang lambat, tetap ia berlari mengincar bagian kiri, oleh karena ia bisa menduduki tempat bintang pak kek dengan kukuh, mau tidak mau ketujuh imam itu harus ikut memutar ke kiri juga. Begitulah makin lari semakin cepat KW Echeng juga menguber, sampai akhirnya kecepatannya boleh dikatakan melebih kuda, makin lama makin luas pula tempat yang dibuat putar hingga berupa satu lingkaran selebar belasan tombak. Tetapi ketujuh imam ini tergolong tidak lemah juga, meski mereka dipaksa dalam kedudukan yang terbalik dipengaruhi orang, namun barisan mereka sedikit pun belum kacau, mereka bertujuh masih menduduki tempatnya masing-masing dengan kuat dan tetap, hanya tubuh mereka saja yang tidak bisa dikuasai lagi masih terus ikut lari terbawa oleh KW Echeng. Diam-diam KW Echeng harus puji juga keuletan tujuh imam Coan Chin Kau ini, maka langkahnya tidak pernah ia kendurkan, tiba-tiba dia malah pergiat kakinya hingga berlari memutar sebagai roda angin saja. Mula-mula ketujuh imam itu masih bisa paksakan diri ikut berlari terus, tetapi lama-kelamaan ginkeng atau ilmu entengkan tubuh imam-imam itu lantas tertampak, imam Tian Koan paling tinggi ginkengnya, ia lari paling depan dan disusul dengan imam yang menduduki tempat Tian Ki dan Tian Heng, sedang imam yang lain perlahan-lahan menjadi ketinggalan hingga barisan mereka lambat laun makin renggang, tentu saja mereka terperanjat, pikir mereka, jika musuh mau gempur barisan kita pada saat ini mungkin barisan bintang ini tidak bisa dipertahankan lagi. Walaupun mereka sudah tahu bakal celaka, tapi karena sudah terlanjur, mereka tak pikirkan lain lagi, mereka hanya bisa berbuat sepenuh tenaga dan keluarkan seluruh kepandayan untuk lari lebih cepat mengikuti kwe ceng yang masih terus berputar. Sebagai contoh dapat dilukiskan umpamanya kita ikat sepotong batu dengan seutas tali lalu kita putar secepat mungkin, di waktu batu berputar kencang dan mendadak kita lepaskan, maka batu itu pasti akan mencelat jauh dengan tali pengikatnya tadi. Sama halnya sekarang dengan ketujuh imam itu, mereka telah dipengaruhi kwe ceng yang makin putar makin cepat. Sampai pedang mereka terangkat di atas kepala, makin cepat mereka berlari, makin tidak kuat memegang pedang mereka seakan-akan ada satu tenaga maha besar yang menariknya dan hendak merebut pedang dari tangan mereka. Lepas sekonyong-konyong terdengar kwe ceng membentak. Berbareng ini ia meloncat cepat ke kiri. Oleh karena tidak menduga-duga akan kejadian itu, ketika imam-imam itu mendadak lihat kwe ceng meloncat ke atas, terpaksa mereka harus ikut melompat ke atas juga. Dan aneh, entah mengapa ketujuh pedang yang mereka pegang itu semuanya tidak bisa mereka pertahankan lagi, seluruhnya telah terlepas dari cekalan, seperti tujuh ular parak saja ketujuh pedang itu menyambar ke dalam hutan yang berjarak belasan tombak jauhnya. Dalam pada itu mendadak pula kwe ceng berdiri tegak, dengan ketawa kemudian ia bertaling. Sebaliknya wajah ketujuh imam itu menjadi pucat seperti mayat, mereka berdiri terpaku di tempatnya, hanya masing-masing tetap menduduki tempat barisannya, barisan mereka sama sekali belum menjadi kacau. Melihat keadaan ini diam-diam kwe ceng memuji juga atas kegigihan imam-imam itu. Sementara imam Tian Khoa tadi tiba-tiba bersuit sekali, menyusul ini semuanya lantas mundur ke belakang batu-batu cadas dan menghilang. Ada kejadian apa sebenarnya di Cong Lemsan sehingga kedatangan kwe ceng berdua dimusuhi para tosu coang cinkau. Siapa gerangangan gadis si leong yang dimakin ona cabul itu? Liku-liku apa pula yang masing-masing akan dialami kwe ceng dan nyeo ko di Cong Lemsan ini? Bacalah jilid kelima. Jilid lima. Koji, marilah kita naik gunung sekarang, teriak kwe ceng. Tapi meski sudah dua kali ia memanggil, belum juga ada sahutan dari nyeo ko, waktu ia coba mencari namun bayangan nyeo ko sudah tak tertampak lagi, yang dia ketemukan hanya sebuah sepatu kecil yang ketinggalan di semak-semak di belakang pohon sana. Tentu saja kwe ceng terkejut, ia mengerti ketuh hoa tu, meski setiap hari ia tetap berlatih diri lain yang mengira di samping dan telah menculik si nyeo ko. Tetap bila ia pikir para imam tadi hanya salah paham saja terhadap dirinya, pula coang cingka selamanya suka bantu yang lemah dan berantas kejahatan, tidak nanti satu anak kecil dibikin susah oleh mereka, maka ia tidak menjadi khawatir lagi. Dengan kumpulkan tenaganya, segera ia berlari cepat mendaki ke atas. Sudah ada belasan tahun kwe ceng tirakat di toa hoa tu, meski setiap hari ia tetap berlatih diri, namun sudah sekian lamanya belum pernah ia bergebrak dengan orang, karena itu kadang-kadang terasa kesepian olehnya, kini kebetulan bisa bergebrak seru dengan para imam tadi, maka diam-diam ia merasa cukup puas. Sementara di jalanan pegunungan semakin sulit ditempuh, tak antara lama, bahkan awan hitam menutup raut seng dewi malam, mendadak udara pegunungan cerah menjadi gelap gui ita, karena keadaan ini, kwe ceng menjadi ragu-ragu, ia pikir, tempat ini aku belum apal, jangan-jangan para tuheng itu main tipu musliat, betapapun aku harus waspada. Karenanya ia lantas lambatkan langkahnya, ia jalan pelahan saja sesudah maju lagi, tiba-tiba awan hitam tadi terpencar di tiup anggit, rembulan memancarkan sinarnya dengan terang-benderang, ia dengar di balik gunung sana sayup-sayup ada suara napas orang yang hampir ratusan banyaknya, meski suara napas itu sangat pelahan, namun karena jumlah orangnya banyak, maka kwe ceng dapat mengetahuinya. Tetapi ia tidak menjadi gentar, sesudah kencangkan ikat pinggangnya, segera ia melanjutkan perjalanan pula, setelah melintasi satu lereng gunung, tiba-tiba ia menjadi kaget. Kiranya di depannya terdapat satu lapangan yang sangat luas dengan sekelilingnya dikitari gunung-gunung, keadaannya sangat angker dan bagus sekali, di bawah gunung yang terdapat lapangan luas itu terdapat pula satu kolam besar, karena sorotan sinar bulan, maka air kolam menjadi berkelap gelip kemiluan. Di depan kolam besar kelihatan ratusan imam yang berdiri terpencar, para imam ini semuanya memakai kopiah kuning dan jubah kelabu, tangan menghunus pedang, sinar pedang yang gemerdepan menyilaukan mata. Ketika Kwe Ceng mengawasi kiranya para imam itu, tiap-tiap tujuh orang tergabung menjadi satu kelompok hingga seluruhnya ada empat belas barisan bintang Tiankeng Paktautin. Tiap-tiap tujuh Paktautin kecil ini terbentuk pula menjadi satu Paktautin yang besar, sungguh hebat sekali keadaan barisan bintang raksasa ini, karena itu diam-diam Kwe Ceng berkhawatir. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar satu imam dalam barisan raksasa itu bersuit, habis ini di 98 imam itu dengan cepat terpencar, ada yang di depan ada yang di belakang, sekaligus berubahlah barisan bintang mereka, segera Kwe Ceng terkurung di tengah-tengah. Tiap-tiap imam itu siap sedia dengan pedang terhunus, mereka memandang dengan matel, tak berkedip dan semuanya bungkam. Dengan hati tulus Chai He mohon bertemu Kha Ucin Jin, maka harap para tujuh yang jangan merintangi, segera Kwe Ceng menyapa dengan memberi hormat kepada para imam itu. Lemuh kepandayanmu cukup hebat, kenapa kau tidak tahu harga diri dan mau berkomplot dengan kaum siluman? Hendaklah kau lekas insaf bahwa selamanya wanita suka menyesatkan orang, sayang kalau puluhan tahun latihan kepandayanmu hanya dibuang dalam sekejap saja demikian imam berjengkut panjang dalam barisan itu menjawab nada suaranya rendah, tetapi setiap, kata diucapkannya dengan jelas, suatu tanda tenaga dalamnya sudah kuat sekali, lagu kata-katanya juga sungguh-sungguh nyata ia menasihati orang dengan setulus hati. Sudah tentu Kwe Ceng merasa geli dan mendongkol pikirnya dalam hati, para imam hidung kerbau ini entah anggap aku ini manusia macam apa. Coba kalau Yang Ji berada di dampingku, pasti tidak akan terjadi kesalahan paham seperti sekarang ini. Oleh karena itu, dia lantas menyahut siluman apa dan wanita apa yang kau maksudkan. Sungguh Chai Hai sama sekali tidak tahu menahu, jika Chai Hai bertemu dulu dengan KHU Chin Jin, tentu segalanya akan menjadi terang. Kau bisa ketemu beliau jika mampu bawa ikan paktautin dari Chuan Chin kau kami ini, kata imam berjengkut pandang tadi. Chai Hai hanya seorang diri, pula ilmu kepandaianku terlalu rendah, mana berani melawan ilmu mujijat kalian? Harap saja anak yang aku bawa itu dibebaskan dan silakan memberi kesempatan padaku buat menemui KHU Chin Jin, sahut KWE Cheng. Hektometer, kau masih coba berlagak dan putar lidah? Di depan Tiong Yang Kiong Gichong Lemsan ini mana boleh kau maling cabul ini berbuat tidak semena menemendada imam jengkut panjang membentak. Habis ini pedangnya memutar ke atas dengan membawa samberan angin yang santar hingga menerbitkan suara ngawungan yang bergema. Karena inilah imam yang lain serentak gerakan senjata mereka juga, sekaligus 98 batang pedang berputar kian kemari hingga menerbitkan angin yang keras, sinar pedang yang berpantulan tersusun seperti satu jaringan sinar perak. Diam-diam KWE Cheng mengeluh oleh susunan barisan bintang-bintang ini, ia pikir dengan seorang diri mana mungkin bisa menandingi lawan yang begitu banyak. Dalam pada itu sebelum dia bisa ambil sesuatu keputusan, ke-96 imam itu sudah lantas merubung maju dari kedua belah sinar pedang mereka menyamberapat hingga boleh dikatakan lalat saja sukar menerobos. Hayo, senjata apa yang kau pakai, lekas kau keluarkan terdengar si imam jengkut panjang membentak. Rupanya barisan paktautin mereka tidak gampang dipecahkan, tetapi kalau hendak mencelakai aku, rasanya mereka juga tidak mampu, biarlah aku melihat kera bagaimana permainan barisan mereka ini, demikian KWE Cheng membatin. Maka dengan sekonyong-konyong ia memutar pergi, ia lari menduduki tempat di ujung barat daya, berbareng ia keluarkan tipu pukulan Chiam Leong Bat Yang atau naga selulup. Jangan digunakan, satu tipu pukulan yang lihai dari ilmu pukulan Heng Leong Sip Han Chiang, ilmu pukulan penakluk naga, yang meliputi 18 jurus. Sekali tangannya diulur lalu ditarik pula terus mendadak didorong lagi ke samping. Karena serangan ini, ketujuh imam muda yang menjaga barisan ujung barat daya itu lekas-lekas pindahkan pedang mereka ke tangan kiri, lalu sambil bergan dengan tangan mereka ulur telapak tangan kanan untuk menyambut pukulan KWE Cheng tadi. Tak taunya ilmu pukulan ini sudah dilatih KWE Cheng sedemikian rupa sehingga di atas puncaknya kesempurnaan, tenaga dorongannya tadi luar biasa kerasnya, yang paling lihai justru terletak pada tenaga tarikan kembalinya tadi. Oleh karena itu, sepenuh tenaga ketujuh imam itu menahan dorongannya, di luar dugaan menyusul satu kekuatan yang Maha Besar malah menarik lagi ke depan, keruan ketujuh imam muda ini tak bisa tancap kaki lebih kuat lagi, tanpa kuasa mereka terbanting jatuh, meski segera mereka bisa melompat bangun, namun tidak urung muka mereka sudah kotor penuh debu hingga mereka merasa malu. Nampak betapa lihainya KWE Cheng, sekali turun tangan tujuh anak muridnya kena dibanting roboh, tentu saja imam jenggot panjang tadi sangat terkejut, segera ia bersuit panjang, ia geraki ke-14 paktautin mereka dan bergandeng menjadi satu secara berderet-deret. Dalam keadaan demikian, sekalipun berlipat ganda pula tenaga pukulan KWE Cheng juga tidak mungkin sanggup mendorong ke-98 imam yang banyak ini. Maka ia tak berani menyerang secara keras lawan keras lagi, segera ia keluarkan ginkeng atau ilmu entengi tubuh, ia menerobos ke sana kemari di antara barisan orang, ia pikir mencari lubang dahulu untuk kemudian baru turun tangan mematahkan barisan lawan. Sesudah lari sini dan lompat sana, ia sengaja pancing barisan musuh supaya berubah tempat, namun segera ia tahu kalau hanya kekuatan seorang diri saja sungguh sulit untuk mematahkan barisan bintang-bintang ini, sementara itu makin lama barisan itu semakin ciut garis kepungan mereka, KWE Cheng merasa hendak berkelit atau hindarkan diri makin lama pun semakin sulit. Karenanya diam-diam KWE Cheng berusaha kira bagaimana untuk menerjang keluar kepungan musuh ketika mendadak ia mendongak, ia lihat jauh di iamping gunung sebelah kanan sana berdiri satu kuil yang sangat megah, ia taksir tentu itulah. Tiong yang kiong, ia lihat kira-kira belasan li jauhnya kuil itu, ia memperhitungkan suara teriakannya masih bisa mencapai istana itu, maka diam-diam ia kumpulkan seluruh tenaga dalamnya, sesudah siap, mendadak ia berseru keras, Tecu, anak murid, KWE Cheng mohon bertemu. Tecu KWE Cheng mohon bertemu. Begitu keras suara teriakan hingga seperti bunyi guntur di siang hari sampai kuping para imam itu terasa pekat, bahkan tergetar sampai kepala pusing dan matu kabur, seketika daya serangan mereka menjadi kendor. Awas, jangan sampai kena dikibuli maling cabul ini, lekas-lekas jenggot panjang tadi memberi semangat pada kawan-kawannya. KWE Cheng menjadi gusar mendengar orang berulang kali memaki dirinya, ia pikir, barisan bintang-bintang ini berada di bawah pimpinannya, asal aku hantam roboh orang ini, ular tanpa kepala, tentu barisan ini tidak sulit lagi untuk dihancurkan, karena itu, segera ia buka serangan lagi, ia selalu incar si imam jenggot panjang. Di luar dugaannya, keistimewaan barisan bintang-bintang ini justru adalah memancing musuh untuk menggempur pucuk pimpinannya, dengan demikian barisan-barisan dalam kelompok kecil lainnya segera mengepung dari kedua sayap, kalau terjadi begini berarti musuh sudah terjebak ke dalam jaring-jaring mereka. Syukur KWE Cheng bukan sembelarang orang, baru beberapa langkah ia menguberi imam jenggot panjang itu, segera ia merasa gelagat tidak menguntungkan, tiba-tiba ia merasakan daya tekanan dari belakang bertambah hebat, begitu pula dari kedua sayap mengerubut maju secara berbondong-bondong. Satu kali ia hendak belok ke kanan, tetapi dua barisan kecil dari depan telah menyerang berbareng dengan 14 pedang. Tempat yang diarah ke 14 pedang para imam ini ternyata tepat dan bagus hingga KWE Cheng hendak berkelit tak bisa, hendak mengegos pun tak sempat. Namun begitu menghadapi bahaya demikian ini, dalam hati KWE Cheng bukannya menjadi takut, sebaliknya hawa amarahnya semakin memuncak, pikirnya dalam hati, sekalipun kalian dakwa aku sebagai maling cabul segala, tapi sebagai orang beragama seharusnya berwelas asih, kenapa tiap-tiap seranganmu begini keji? Apa memang sengaja hendak melenyapkan jiwaku? Mendadak ia meloncat ke samping, berbareng sebelah kaki melayang, sekali tendang ia bikin satu imam muda terpental, sedang tangan kiri diulur pula buat merebut pedang orang, dengan senjata rampasan ini ia tangkis tujuh pedang yang sementara itu telah menyerang lagi dari sebelah kanan, maka terdengarlah suara nyaring beradunya senjata, tahu-tahu ketujuh pedang musuh sudah terkutung semua, sebaliknya pedang yang KWE Cheng pegang masih baik-baik saja tanpa rusak. Hendaklah diketahui bahwa pedang yang dirampas KWE Cheng itu tiada bedanya dengan pedang para imam yang terkutung itu dan bukannya lebih tajam, soalnya karena tenaga dalamnya sengaja dia salurkan ke ujung pedangnya dan sekaligus bikin tujuh pedang musuh tergetar putus. Mungkin saking kaget oleh ketangkasan KWE Cheng ini hingga muka ketujuh imam tadi jadi pucat dan mulut temganga. Nampak barisan kawannya bobol, lekas-lekas dari samping dua barisan kecil merubung maju untuk melindungi barisan yang duluan, diam-diam KWE Cheng ingin mencoba-coba lagi kekuatannya sendiri demi nampak empat belas imam kedua kelompok barisan pendatang ini tangan bergandeng tangan, tenaga empat belas orang telah tergabung menjadi satu. Maka sengaja ia ajun pedang rampasannya, sekali tempel, senjata ke minus empat belas imam itu segera melengket dengan pedang KWE Cheng ini. Awas tiba-tiba KWE Cheng berseru, berbareng tangannya sedikit diangkat, maka terdengar suara kerak yang ngeriuh, ternyata ada dua belas batang pedang para imam itu yang patah. Masih dua batang lagi telah mencelat terbang ke udara. Tentu saja luar biasa terperanjatnya imam-imam itu, lekas-lekas mereka melompat mundur. Walaupun sekaligus senjata para imam itu kena dipatahkan dan dilempar pergi, namun KWE Cheng tidak merasa puas seluruhnya, pikirnya, nyata kepandaianku masih belum sampai pada tingkatan yang paling tinggi, maka dua pedang tadi masih belum bisa ku bikin patah sekalian. Dalam pada itu, para imam sudah bertambah waspada, kira mereka menyerang pun lebih hati-hati, tetapi semakin kencang pula kepungan mereka, sebaliknya karena belum bisa membuat patah semua pedang tadi, KWE Cheng merasa barisan musuh dijaga lebih kuat, dalam hati ia menjadi ragu-ragu, ia pikir jangan sampai diriku akhirnya kecundang, urusan jangan sampai terlambat lebih baik turun tangan lebih dulu. Habis ini dengan sedikit mendak tubuh, mendadak KWE Cheng meloncat ke sudut timur laut, dengan tindakan ini ia tahu kedua kelompok barisan kecil dari jurusan barat daya pasti akan putar maju, namun ia sudah siap, meski hanya sebatang pedang yang dia pegang, tapi dalam sekejap saja ia sudah menusuk 14 kali, 14 titik putih gemerdat menyamber berbareng, tiap-tiap tusukannya tepat mengenai yang kok hiat di pergelangan tangan ke-14 imam itu. Meski Kero menggeraki tangan KWE Cheng tidak keras, tetapi para imam itu sudah rasakan tangan mereka tak bertenaga lagi, ke-14 pedang mereka pun terjatuh ke tanah. Luar biasa kejut para imam itu, dengan tersipu-sipu mereka melompat mundur, dan ketika pergelangan tangan mereka periksa, nyata yang kok hiat yang kena ditutul tadi sedikit tanda merah, tetapi setetes darah pun tidak mengucur keluar, sungguh hebat serangan KWE Cheng ini, dia gunakan ujung pedang yang tajam itu untuk menusuk hiat, tetapi sedikit pun tidak bikin lecet kulit daging, sungguh suatu kepandayan yang luar biasa. Keruan para imam itu terperanjat, dalam hati mereka bisa membayangkan juga apabila KWE Cheng mau tabas putus tangan mereka tadi sebenarnya bukan urusan sulit. Kini sudah ada 5x7 atau 35 pedang yang telah terlepas dari cekalan. Imam yang berjenggot panjang tadi semakin gusar, ia tahu juga KWE Cheng masih belum keluarkan seluruh kepandayannya, tetapi untuk menjaga pamorcoan Cinkau tidak merosot, berulang kali ia memberi perintah lagi, ia persempit pula lingkaran barisannya, ia pikir dengan kepungan 98 imam, secara desak-mendesak saja akan gencet mampu selawannya. Sebaliknya hati KWE Cheng menjadi gemas juga, batinnya, para tuheng ini sungguh tidak kenal baik dan jelek, agaknya terpaksa aku harus hajar mereka supaya kapok. Tanpa ayah lagi segera ia mulai buka serangan baru, dengan ginkang yang lihai ia menyusur ke sana dan memutar kemari, hanya sekejap saja barisan bintang para imam itu sudah tampak rada kacau. Melihat gelagat jelek, lekas-lekas imam jenggot panjang tadi memberi perintah agar kamrat-kamratnya berlaku tenang dan tetap jaga rapat kedudukan barisan mereka, ia insyaf apabila sampai ikut KWE Cheng berlari, maka akhirnya barisan mereka pasti akan kocar-kacir dipatahkan. Tetapi demi mereka berdiri tenang tak bergerak, KWE Cheng sendiri jadi gagal usahanya. Tuheng ini, maksudnya imam jenggot panjang, sangat paham akan rahasia barisannya, nyata dengan cepat ia bisa ambil tindakan, demikian ambiam KWE Cheng membatin. Biarlah aku berteriak beberapa kali lagi, coba ada suara sahutan dari KH Utotiang atau tidak. Selagi ia mendongak hendak buka mulut, sekilas tertampak olehnya pada pojok kuil yang megah di atas gunung sana lapat-lapat ada berkelebatnya sinar putih, agaknya seperti ada orang sedang bertempur dengan senjata tajam, hanya sayang karena jaraknya terlalu jauh, maka gerak tubuh orangnya tidak jelas, lebih-lebih suara beradunya senjata tidak bisa kedengaran. Hati KWE Cheng tergerak siapakah yang bernyali begitu besar, berani diangacau ke Tiong Yang Kiong? Rupanya kejadian malam ini ada sesuatu yang mencurigakan. Karena itu, ia ingin lekas memburu ke kuil di atas gunung untuk melihat apa yang terjadi, cuma para imam masih terus merintanginya dengan mati-matian. Akhirnya KWE Cheng menjadi tak sabar, tiba-tiba tangan kirinya memukul dengan gerak tipu Kian Leong Chaitian, melihat naga di sawah, sedang tangan kanan dengan tipu pukulan Kong Leong Yeuhwe, naga pembawa sial, sekali serang ia keluarkan ilmu kepandainya hantam kanan-kiri dengan kedua tangannya. Karena serangan kanan-kiri ini, maka barisan bintang raksasa itu terpaksa membagi 49 orang buat menahan serangan dari kiri dan 49 orang lainnya menahan hantaman dari sebelah kanan. Di luar dugaan, belum penuh gerak serangan KWE Cheng tadi dilontarkan, di tengah jalan tiba-tiba berubah, gerak tipu Kian Leong Chaitian mendadak berubah menjadi Kong Leong Yeuhwe dan sekaligus KWE Cheng gerakan kedua tangan dengan tipu pukulan Kian Leong Chaitian dan Kong Leong Yeuhwe ke kanan dan kiri lalu diputar balik secara berlawanan sebaliknya. Sebenarnya ilmu pukulan, dari kanan-kiri, kedua tangan sekaligus mengeluarkan tipu serangan yang berlainan, bahkan di tengah jalan tipu serangan itu bisa berubah, sungguh orang tidak pernah dengar atau menyaksikannya, dari mana KWE Cheng memperoleh ajaran ilmu pukulan kanan-kiri dengan serangan yang berlainan, pada kesempatan lain akan diceritakan tersendiri. Padahal barisan Pak Tautin besar sebelah kiri sedang keluarkan tenaga buat menahan tipu Kian Leong Chaitian dan barisan sebelah kanan menangkis tipu Kong Leong Yeuhwe, karena perubahan yang terbalik ini, maka tertampaklah bayangan KWE Cheng berkelebat, tahu-tahu dia telah meloncat keluar dari celah-celah himpitan kedua barisan besar itu, sebaliknya masing-masing pihak dari ke-49 imam itu karena tidak pernah menyangka akan tindakan lawan itu, keruan lantas terdengar suara gedebukan yang ramai, kedua barisan itu telah saling tumbuk dan saling seruduk, banyak pedang yang patah dan tangan terluka, ada pula yang muka babak belur dan hidung mancur, beberapa puluh orang telah menderita luka semua. Imam berjenggot panjang tadi meski sempat hindarkan diri lebih cepat, namun tidak urung ia ikut kebuakan juga, saking gemasnya, segera ia kerahkan seluruh barisannya terus mengudak pula. Tetapi karena amarahnya ini justru telah melanggar pantangan ilmu silat dari golongan Coan Chin Kau yang mengutamakan ketenangan, sementara itu Kwe Echeng berlari cepat di depan dan dari belakang ke-98 imam itu mengudak dengan kencang. Tatkala sampai di tepi sebuah kolam besar, Kwe Echeng lihat di depan hanya air belaka, namun ia tidak kurang akal, mendadak ia lemparkan pedang rampasannya lurus ke permukaan air. Meski pedang ini terbuat dari baja, namun kekuatan yang Kwe Echeng gunakan begitu tepat, maka batang pedang ini meloncat-loncat terapung di atas air. Beberapa kali kesempatan inilah digunakan Kwe Echeng dengan baik. Ia melayang ke tengah kolam, dengan kaki kanan ia tutup lahan di atas batang pedang, pada saat pedang itu tenggelam ke dalam kolam, namun Kwe Echeng sudah pinjam tenaga tutulan tadi untuk melompat sampai di seberang. Sebaliknya para imam itu yang sial, mereka sedang mengudak dengan kencangnya dan tak keburu mengeram lagi, maka terdengarlah suara pelang pelung yang ramai beberapa puluh kali, nyata ada 40-50 orang yang telah kecemplung ke dalam kolam. Sedang beberapa puluh yang di belakang menginjak punggung imam-imam yang depan, karena inilah mereka bisa berhenti di tepi kolam. Sedang imam-imam yang kecemplung tadi karena tak bisa berenang, banyak yang megap-megap dan berteriak-teriak minta tolong, cepat imam-imam lainnya yang bisa berenang memberi pertolongan dan dengan sendirinya tidak sempat buat menguber Kwe Echeng lagi. Di waktu para imam ini tunggang-langgang, tiba-tiba Kwe Echeng dengar suara genta yang ditabuh keras berkumandang dari Tiong Yang Kiong, itu istana kaum Coan Chin Kau. Suara genta itu dibunyikan secara titir, keras dan kerap, agaknya seperti tanda bahaya. Waktu itu Kwe Echeng baru lepaskan diri dari rintangan para imam dan lagi berlari menuju Tiong Yang Kiong secepatnya. Ketika ia dengar suara genta rada aneh, ia telah merandek dan mendongak. Maka terlihatlah olehnya di belakang kuil suci itu ada sinar api yang berkobar-kobar menjulang tinggi. Tentu saja Kwe Echeng kaget, pikirnya, kiranya hari ini memang benar ada orang hendak gempur Coan Chin Kau, aku harus lekas pergi menolongnya. Dalam pada itu ia dengar suara teriakan para imam tadi telah menyusul dari belakang lagi. Kini Kwe Echeng baru mengerti tentunya imam-imam ini telah salah sangka dirinya adalah musuhnya, kuil mereka sedang terancam bahaya, sudah tentu mereka lebih kalap dan hendak adu jiwa dengan dirinya, namun ia pun tidak urus mereka lagi melainkan dengan cepat ia lari terus ke atas. Dengan ginkang atau ilmu entengi tubuh yang Kwe Echeng dapat belajar juga dari Coan Chin Kau, yakni ajaran Magiyok, maka tidak sampai waktu satu tanakan nasi ia sudah tiba sampai di depan Tiong Yang Kiong, ia lihat api sudah berkobar dan menjalar hebat, tetapi aneh, ratusan tusuk atau imam dari Coan Chin Kau yang masing-masing memiliki ilmu silap tinggi itu ternyata tiada satupun yang keluar buat memadamkan api. Diam-diam Kwe Echeng merasa khawatir. Waktu ia mengamati lagi, kiranya api menjalar dari bagian belakang istana yang megah itu terbukti bagian depannya masih utuh. Cepat ia melintasi padar tembok yang tinggi itu dan melompat masuk pelataran depan kuil itu, maka terlihatlah olehnya di pendopo sana sudah berjubel-jubel orang yang lagi saling hantam dengan mati-matian. Waktu Kwe Echeng menegasi pula, ia lihat ada 49 orang imam berjubah kuning yang tersusun menjadi tujuh barisan Pak Tautin sedang menandingi serangan 60 atau 70 orang musuh. Para musuh pendatang itu ada yang tinggi ada yang pendek, gemuk atau kurus, seketikapun tak dapat dilihat dengan terang. Hanya kepandayan silap dan golongan para pendatang ini masing-masing berlainan, ada yang memakai senjata dan ada yang menggunakan tangan kosong, mereka terus merangsak dengan penuh tenaga. Sebenarnya tidak lemah ilmu silap para penyerang ini pula jumlahnya lebih banyak, maka para imam Chouan Chin Kau sudah. Mulai terdesak di bawah angin, cuma lawan mereka menyerang dan menghantam secara perseorangan, sebaliknya ketujuh barisan bintang para imam itu bisa bahu-membahu dan bantu-membantu, mereka menjaga diri dengan sangat rapat, meski para musuh sangat lihai tak mampu mendesak para imam itu barang selangkah pun. Melihat pertarungan besar-besaran ini, Kwe Cheng menjadi heran, selagi ia hendak membentak dan tanya, tiba-tiba ia dengar di dalam istana kuil itu ada suara samberan angin yang menderu-deru, ternyata di dalam sana masih ada rombongan lain lagi yang sedang bertempur. Dari angin pukulan yang kedengaran itu, agaknya orang yang bergebrak di dalam istana itu ilmu silapnya jauh lebih tinggi daripada para penyerang yang berada di luar. Lekas-lekas Kwe Cheng memburu maju, ia mengegos dan menerobos masuk, ia berkelit ke kiri terus menyusup ke kanan, tahu-tahu ia sudah menyelip masuk melalui paktautin para imam, Tentu saja imam-imam Chuan Cinka sangat kaget, berbareng mereka saling memperingatkan kawannya, tapi karena musuh dari luar terlalu hebat tekanannya, maka mereka tidak sanggup membagi sebagian untuk mengudak Kwe Cheng. Di dalam istana itu sebenarnya terang-benderang oleh belasan lilin yang besar, tatkala itu api yang berkobar dari ruangan belakang sudah menjalar ke depan, dari pancaran sinar api yang berkobar itu bercampurkan asap tebal yang menghembus terbawa angin, sinar lilin di dalam ruangan hanya kelihatan remang-remang saja. Sementara Kwe Cheng lihat di dalam istana itu berderet-deret tujuh imam duduk silah di atas kasuran yang bundar. Telapak tangan kiri mereka saling tempel, hanya tangan kanan mereka yang dikeluarkan untuk menahan kepungan belasan orang musuh. Begitu datang Kwe Cheng tidak periksa pihak musuh melainkan terus pandang dulu pada ketujuh imam Chuan Cinkao, ia lihat di antara tujuh orang itu yang tiga sudah berumur dan yang empat masih muda, yang tua itu masing-masingi alah Magiyok, K.H.U. Juki dan Ong Juret. Sedang empat imam yang muda hanya seorang saja yang dia kenal, yakni Inci Peng, murid K.H.U. Juki. Ketujuh imam ini pun memasang jaring-jaring barisan Pak Tautin, mereka berduduk saja tanpa bergerak di antara tujuh imam ini ada satu di antaranya yang kepalanya menunduk dan sedikit membungkuk hingga mukanya tidak tertampak jelas. Demi nampak Magiyok bertujuh berada dalam keadaan terancam, seketika darah Kwe Cheng jadi panas, ia pun tidak peduli lagi siapa dan dari mana adanya musuh itu, dengan sekali bentakan yang menggeledek segera ia mendam perat, kawanan bangsat yang kurang ajar, berani kalian main gila ke Tiong Yang Kiongs ini? Berbareng itu kedua tangan mengulur, sekaligus ia dapat mencengkeram punggung dua orang musuh, selagi ia bermaksud membanting sasaran pertama ini, tak terduga kedua orang ini ternyata tergolong jagoan tinggi, walaupun punggung mereka kena di jam beret, namun kedua kaki mereka ternyata masih terpaku di lantai dan tidak kena dibanting. Tentu saja Kwe Cheng terkejut, pikirannya, dari manakah mendadak bisa datang lawan keras begini banyak? Pantas kalau Coan Chin Kau hari ini harus menderita kekalahan. Sambil berpikir ia pun sembelari kerjakan serangan lain, mendadak ia kendurkan jam beretannya tadi, menyusul kakinya lantas melayang, ia serampang kaki kedua orang lawannya. Pada waktu itu kedua lawannya sedang mengeluarkan kepandayan Cian Kintui atau tindihan seberat ribuan kati, yakni semacam ilmu yang bikin tubuhnya menjadi berat untuk melawan tarikan Kwe Cheng tadi, sama sekali tidak mereka duga bahwa Kwe Cheng bisa ubah serangannya secepat itu. Tanpa ampun lagi mereka kena diserampang hingga tubuh mereka mencelat keluar pintu. Tentu saja pihak penyerang itu terkejut tak kalah mengetahui pihak lawan kedatangan bala bantuan, akan tetapi karena mereka yakin pasti akan di pihak pemenang, maka datangnya Kwe Cheng tidak mereka perhatikan, hanya ada dua orang yang segera maju dan mementak siapa kau. Tanda tanya. Namun Kwe Cheng tidak menggulberis, tanpa berkata ia sambut kedua orang ini dengan gablokan kedua telapak tangannya secara susul-menyusul. Sungguh tidak pernah diduga kedua orang itu, belum mereka mendekat atau mendadak tenaga pukulan Kwe Cheng sudah bikin tergetar mereka hingga tak bisa berdiri tegak, tanpa ampun lagi dupiali suara blok terdengar, punggung mereka tertumpuk pada dinding tembok dengan keras hingga darah segar munkrat keluar dari mulut mereka. Nampak empat kawan mereka roboh beruntun-runtun, keruan para musuh yang lain menjadi juri, seketika tiada lagi yang berani maju buat mencegat. Di lain pihak Magiok, Kha Ujuki dan Ong Jurit segera mengenali Kwe Cheng dalam hati mereka menjadi girang luar biasa, orang ini datang, Chou An Chin Kau kami tidak perlu khawatir lagi demikian kata mereka dalam hati. Sementara Kwe Cheng sama sekali tidak pandang sebelah mata pada para musuh itu, bahkan ia lantas berlutut ke hadapan Magiok buat memberi hormat tanpa gubris musuh-musuh yang lain. Kha Ujuki dan Ong Jurit sudah putih karena usia mereka yang sudah menanjak, mereka hanya memanggut sambil bersenyum dan angkat tangan buat balas hormat. Awas, Kwe Heng tiba-tiba Inci Peng berseru memperingatkan Kwe Cheng. Dalam pada itu, Kwe Cheng sudah merasa di belakang kepalanya ada mendesisnya angin, ia tahu ada musuh melakukan pembogongan, tetapi ia pun tidak menoleh atau berpaling, dengan tangan menahan di lantai, tubuhnya lantas terangkat ke atas dan di waktu turunnya, kedua lututnya dengan tepat menindih di atas punggung kedua pembogong ini dengan demikian Kwe Cheng masih tetap berlutut, hanya di bawah lututnya telah bertambah dengan dua orang pengganjel. Kiranya dengan secara tepat dan hebat sekali Kwe Cheng telah gunakan lututnya untuk menumbuk jalan darah. Penyerang gelap tadi, keruan dengan lemas kedua orang itu terkulai ke lantai dan dipakai sebagai kasur pengganjel Kwe Cheng. Magio tersenyum melihat kejadian ini, katanya, Bangunlah, Cheng Ji, belasan tahun tak berjumpa, rupanya kepandaianmu sudah jauh lebih maju. Kira bagaimana harus selesaikan beberapa orang ini, harap Totiang memberi petunjuk, kata Kwe Cheng sambil berdiri. Tetapi sebelum Magio menjawab, tiba-tiba Kwe Cheng mendengar di belakangnya ada dua orang secara berbareng bersuara tertawa. Hahaha, suara tertawaan ini sangat aneh sekali, kalau yang satu tajam menusuk telinga, adalah yang lain sebaliknya nyaring menarik. Cepat Kwe Cheng menoleh, maka tertampaklah olehnya di belakangnya sudah berdiri dua orang. Kedua orang ini yang satu adalah paderi Tibet yang berjubah merah, kepalanya memakai kopiah berlapis semas, wajahnya kurus, sedang yang satu lagi memakai baju kuning, tangan mencekal sebuah kipas lempit, angkuh dan tampan, nyata sekali seorang putra bangsawan. Kedua orang ini berdiri dengan sikap yang tenang dan tidak banyak bicara, terang sekali mereka adalah dua musuh tangguh, sama sekali berbeda dengan para musuh yang lain. Oleh karenanya Kwe Cheng tak berani pandang enteng kedua musuh yang lain. Oleh karenanya Kwe Cheng tak berani pandang enteng kedua musuh ini, dengan membungkuk badan ia lantas memberi hormat dahulu. Siapakah kalian berdua? Ada keperluan apakah datang ke sini demikian ia menegur? Dan kau sendiri siapa? Untuk apa kau datang kemari dengan tertawa putra bangsawan tadi balas pertanyaan. Taihe, aku yang rendah, Si Kwe bernama Cheng, adalah murid beberapa guru yang berada di sini ini, sahut Kwe Cheng tetap dengan ramah. Sungguh tidak nyana dalam Chuan Chin kau ternyata masih ada tokoh seperti kau ini, ujar si putra bangsawan itu dengan tertawa. Meski umur putra bangsawan itu belum ada tiga puluhan, namun Kherom mengucapkan kata-katanya ternyata berlagak seperti orang tua saja, seperti tidak pandang sebelah mata pada Kwe Cheng. Sebenarnya Kwe Cheng hendak terangkan bahwa dirinya bukan anak murid Chuan Chin kau, tetapi karena kata-kata orang yang pandang rendah padanya, mau tak mau rada panas juga hatinya. Memangnya ia pun tidak pandai bicara, maka ia tidak ingin banyak pemong, ia hanya menjawab singkat saja, kalian berdua ada permusuhan apakah dengan Chuan Chin kau, mengapa perlu mengerahkan kekuatan begini banyak dan kobarkan api membakar kuil ini? Siapakah kau ini? Berdasarkan apa kau berani jikut campur urusan sahut Kwe Kong Chu, putra bangsawan, itu dengan ketawa. Aku justru ingin ikut campur tahu, sahut Kwe Cheng ketus. Dalam pada itu berkobarnya api semakin hebat dari telah menjalar lebih dekat lagi, tampaknya tidak lama lagi kuil Tiong Yang Kiong itu pasti akan terbakar menjadi tumpukan puing. Tiba-tiba putra bangsawan itu geraki kipas lempitnya, dikembangkan terus ditutup lagi, maka sekilas tertampaklah pada kertas kipasnya yang putih itu terlukis setangkai bunga botan yang indah. Kawan-kawan ini aku yang bawa kemari, kemudian ia berkata dengan ketawa sambil melangkah maju, asal kau mampu menerima 30 gebrakan dari aku, segera aku mengampuni kawanan imam hidung kerbau ini. Mendengar kata-kata orang yang sombong ini, Kwe Cheng pun sungkan bicara lebih banyak lagi, tiba-tiba ia ulur tangan kanannya, sekali bergerak ia pegang kipas lempit orang terus ditarik dengan keras. Dengan tarikan ini, kalau putra bangsawan itu tidak melepaskan kipasnya, maka seluruh tubuhnya pasti akan ikut terseret. Di luar dugaan, begitu Kwe Cheng membetot badan kuikong TJU itu hanya sempoyongan sedikit saja, sedang kipasnya masih belum terlepas dari cekalannya. Tentu saja Kwe Cheng terkejut, pikirnya, orang ini masih begini muda, namun sudah sanggup menahan tenaga tarikanku tadi, di jagad ini ternyata masih ada orang pandai. Seperti dia, kenapa selamanya aku belum pernah mendengarnya? Oleh karena pikiran itu, segera pula ia tambah tenaga tarikannya terus menjamret lagi sambil membentak, lepas. Tanda seru. Sekonyong-konyong muka putra bangsawan itu bersemuk guram, tetapi hanya sekilas saja lantas lenyap lagi, mukanya kembali sudah putih bersih pula. Kwe Cheng mengerti orang lagi menahan tenaga tarikannya dengan lewekang yang tinggi, jika pada saat ini juga ia tambah tenaga tarikannya, asal muka orang tiga kali mengunjuk semu guram, maka dapat dipastikan jerohannya, isi perut, akan terluka parah. Akan tetapi hati Kwe Cheng memang berbudi, ia pikir orang ini bisa berlatih diri sampai tingkatan sedemikian, sesungguhnya bukan soal gampang, maka ia tidak ingin melukai orang dengan tenaga berat, ia tersenyum dan mendadak lepaskan tangannya. Meski Kwe Cheng sudah buka tangannya, tapi nyatanya kipas lempit itu masih terletak di telapak tangannya, pula tenaga Kwi Kongcu yang membetut kembali masih tetap besar, namun aneh, tenaga telapak tangan Kwe Cheng ternyata telah dia salurkan dari kipas ke tangan lawan, meski putra bangsawan itu sudah merebut dengan sekuat tenaga, toh tenaga menariknya selalu dipatahkan Kwe Cheng, dengan demikian kedua belah pihak menjadi bertahan, tidak maju dan tidak mundur, sungguhpun putra bangsawan itu sudah mengeluarkan seluruh kemahirannya, tetapi satu senti pun belum sanggup ia tarik ke pihaknya. Maka insaflah dia bahwa ilmu silat lawan masih jauh di atasnya, karena ingin memberi muka padanya, maka lawan tidak rebut kipasnya. Mengingat akan ini, segera ia lepaskan tangannya terus melompat pergi, mukanya menjadi merah malu. Mohon tanya si dan nama tuan yang terhormat, katanya kemudian sambil membungkuk badan. Ah, nama Caiha tiada harganya disebut, cuma Ma Chinjin, Khu Chinjin dan Ong Chinjin yang berada di sini ini memang semuanya adalah guru Caiha yang berbudi, sahut Kwe Cheng. Karena jawaban ini, Kui Kongcu itu setengah percaya setengah sangsi, ia pikir tadi pihaknya sudah gempur Coan Chinchipcu, tujuh imam Coan Chinkau, dan yang tertampak lihai hanya barisan bintang Tiankeng Paktautin mereka, jika bergebrak satu lawan satu, maka tiada satu pun tosu itu mampu menandingi dirinya, kenapa anak muridnya malah bisa begini lihai? Dalam sangsinya, kembali ia mengamat-amati Kwe Cheng lagi, sudah tentu yang tertampak olehnya, Kwe Cheng memakai baju dari kain kasar yang tiada bedanya dengan petani biasa saja. Dan selagi ia hendak buka mulut pula mengucapkan beberapa kata-kata halus untuk kemudian membawa begundalnya buat mundur teratur, tiba-tiba dari luar terdengar suara mengaungnya tabuhan him, kecapi, suara him ini sangat lembut tetapi merdu, karena itu setiap orang yang mendengar sama tergetar hatinya. Mendengar suara tabuhan him itu, air muka Kwe Kong Chu itu kelihatan rada berubah. Lemusilatmu sungguh mengejutkan orang, aku merasa sangat kagum, sepuluh tahun lagi aku akan datang kembali minta petunjuk, karena masih ada urusan lain yang belum selesai, baiklah sekarang juga aku mohon diri, demikian katanya pada Kwe Cheng. Habis berkata, kembali ia memberi hormat pula. Sepuluh tahun kemudian tentu aku tunggu kau di sini, sahut Kwe Cheng membalas hormat orang. Sementara itu putra bangsawan itu sudah putar tubuh dan jalan keluar, tetapi baru sampai depan pintu, tiba-tiba ia menoleh dan berkata pula, urusanku dengan Chuan Chin Kau hari ini aku terima mengaku kalah, hanya ku harap Tsu Ye Wu, kawan dalam agama, dari Chuan Chin Kau janganlah ikut campur lagi atas urusan pribadiku. Menurut peraturan Kang Ngau, kalau seseorang sudah mengaku kalah dan terima menyerah, pula sudah menentukan harinya untuk kemudian adu kepandayan lagi, maka sebelum tiba hari yang dijanjikan meskipun saling pergok lagi di tengah jalan, sekali-kali tidak boleh saling labrak dulu. Oleh karena itulah, maka Kwe Cheng lantas menjawab, ya, sudah tentu. Maka tersenyumlah Kui Hang Chu itu, segera ia hendak melangkah pergi pula. Di luar dugaan, mendadak Kha Ujuki telah menyentaknya dengan suara keras, tidak perlu sampai sepuluh tahun aku Kha Ujuki pasti pergi mencari kau. Mendengar suara bentakan yang kuat hingga anak pelingat tergetar seakan-akan pecah, hati putra bangsawan itu menjadi keder, ia ragu-ragu apa orang tadi belum mengeluarkan seluruh kepandayan untuk melawannya. Karenanya ia tak berani tinggal lebih lama lagi, segera ia bertindak pergi dengan cepat. Sesudah memandang Kwe Cheng sekejap dengan mata melotot, Padri Tibet itu pun ikut pergi bersama kawan-kawannya yang lain. Kwe Cheng lihat kawanan musuh ini berwajah lain dari biasanya, hidung besar dan berewokan, rambut keriting serta metode kuk, tampaknya seperti bukan orang dari negeri sendiri. Maka dalam hati ia tidak habis mengerti serta menaruh curiga, sementara ia dengar suara saling adunya senjata dan suara bentakan di ruangan depan sudah mulai berhenti juga, ia tahu tentu musuh sudah mundur pergi. Dalam pada itu ia lihat Magiok bertujuh sudah pada berdiri, di samping itu terdapat pula satu orang yang menggeletak terlentang di lantai, waktu Kwe Cheng maju melihatnya, ia kenal bukan lain dari Kongling Chu Hek Tai Tong, satu di antara Coan Chin Chip Chu atau tujuh tokoh dari Coan Chin Kau. Kiranya Magiok dan lain meski terancam oleh bahaya api, tapi mereka tetap duduk tenang tanpa bergerak sebabnya karena ingin melindungi kawan yang terluka ini. Waktu Kwe Cheng memeriksanya, ia lihat muka Hek Tai Tong pucat seperti kertas, napasnya lemah dan matanya tertutup rapat, terang sekali menderita luka berat. Ketika Kwe Cheng buka jubah orang, ia menjadi lebih terkejut lagi, ia lihat di dada imam terdapat bekas lima jari tangan dengan terang sekali, warna bekas jari ini matang biru dan dekuk ke dalam daging. Di kalangan bulim belum pernah ku dengar ada yang mempunyai ilmu kepandayan semacam ini. Apakah 16 tahun aku trasing di Tohoatu dan semua kejadian di bumi ini sudah berubah jauh demikian ia pikir, maka segera ia berjongkok dan mengeluarkan ilmu yet yang ci atau tutukan jari sakti, berulang dua kali ia tutup bagian bawah bahu Hek Tai Tong. Dua kali tutukan ini meski tidak bisa menyembuhkan luka dan hilangkan racun pada luka Hek Tai Tong itu, namun dalam 12 jam keadaan luka boleh dipercaya tidak bakal meluas dan memburuk. Sementara itu api sudah makin hebat berkobarnya dan sukar ditolong lagi, lekas-lekas KHU Juki angkat Hek Tai Tong. Hayo, lekas keluar demikian ajaknya cepat. Hi, dimanakah anak yang aku bawa siapakah yang menahan dia jangan sampai ia dimakan api tanya KWE Ceng tiba-tiba. Tadi KHU Juki CS sedang melawan musuh dengan segenap perhatian mereka, dengan sendirinya ia tidak tahu seluk-beluk urusan NIOKO yang dibawa kemari mereka menjadi bingung. Anak? Anak siapa? Dimana dia demikian tanya mereka berbareng. Dan sebelum KWE Ceng menjawab, di antara sinar api yang berkobar-kobar itu, tiba-tiba ada berkelebatnya bayangan orang, sesosok tubuh yang kecil tahu-tahu telah melompat turun dari atas Belanda rumah. Aku berada di sini, KWE Pepek, demikianlah seru anak kecil itu dengan ketawa. Siapa lagi diakalau bukan NIOKO? Tentu saja KWE Ceng terkejut bercampur girang. Kenapa kau bisa sembunyi di atas Belanda rumah lekas siap tanya. Tadi, waktu aku dengan ketujuh imam busuk itu, hus, kurang ajar bentak KWE Ceng memotong sebelum. NIOKO meneruskan hayo, lekas memberi hormat kepada Para Chosuya, kakek guru. Karena bentakan itu, NIOKO melelet-lelet lidahnya, ia tak berani membantah, segera ia berlutut ke hadapan Magiyok, KH Ujuki dan Ong Jurit bertiga untuk menjura. Ketika sampai gilirannya harus menjura pada Incipeng, NIOKO lihat orang masih muda, maka lebih dulu ia berpaling menanya KWE Ceng, KWE Pepek, Apakah dia Acosuya juga? Agaknya tidak perlu lagi aku menjura, ya? Dia ini Incipeng, Paman Guru, lekas menjura, sahut KWE Ceng. Terpaksa NIOKO harus menjura lagi, sungguhpun dalam hati seribu kali tidak sudi. Habis ini, KWE Ceng lihat NIOKO lantas berdiri dan tidak menjura pula pada tiga imam setengah umur yang lain, maka kembali ia membentak. Koji, kenapa kurang ajar? Hajo, menjura lagi. Kalau harus menunggu aku selesai menjura, mungkin tidak keburu lagi, nanti jangan KWE Pepek salahkan aku, dengan tertawa NIOKO menjawab. KWE Ceng sudah kenal anak ini kelakuannya sangat aneh dan akal, banyak pula tipu akalnya, maka ia lantas tanya, soal apa yang tidak keburu lagi? Itu, di sana ada satu paman tusu diringkus orang dalam kamar, kalau tidak ditolong, mungkin akan terbakar mati oleh api, sahut NIOKO. Kamar yang mana? Lekas katakan tanya KWE Ceng dengan cepat. Eh, 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 nanti dulu, coba aku ingat-ingat dulu, ai, kenapa aku jadi lupa? Demikian NIOKO menjawab dengan ketawa. Tentu saja Incipeng menjadi gemas, ia melototi sekejap pada NIOKO, habis ini dengan langkah cepat ia berlari ke kamar sebelah timur, ia dobra pintu kamar, tapi tiada seorang pun yang tertampak, kembali ia berlari ke kamar murid angkatan ketiga yang biasa buat melatih, ketika ia tendang terpentang pintu kamar ini, ternyata seluruh kamar sudah penuh dengan asap yang tebal, remang-remang kelihatan pada satu imam yang teringkus di tiang ranjang, mulutnya menganga dan sedang berteriak-teriak minta tolong dengan suara yang serak, mungkin saking lamanya ia menjerit-jerit. Melihat keadaan sudah mendesak, cepat inci pengcabut pedangnya, dengan sekali tabas, ia potong tali pengikat dan bebaskan imam itu dari ancaman maut. Sementara itu K.H.U. Juki, K.W.E. Cheng, N.Y.O. Ko dan lain sudah selamatkan diri keluar kuil, mereka sudah berdiri di atas tanah tanjakan dan sedang menyaksikan mengamuknya jago merah yang menjilat-jilat semakin hebat itu, oleh karena di atas gunung memang tidak gampang didapatkan air yang cukup, maka tanpa berdaya mereka menyaksikan kuil yang megah itu lambat laun ambruk untuk acirnya menjadi tumpukan puing belaka. Watak K.H.U. Juki sangat keras dan berangasan kini menyaksikan kuil mereka yang bersejarah ini ditelan mentah-mentah oleh api, ia mengutuk tidak habisnya pada musuh yang mengobarkan api itu. Selagi K.W.E. Cheng hendak tanya siapakah sebenarnya musuh yang datang itu dan kenapa turun tangan sejarah keji begini, tiba-tiba ia lihat sebelah tangan inci pengmengempit satu imam sedang menerobos keluar di antara gumpalan yang tebal. Karena kepelepokan oleh asap tebal itu, imam yang dikempit inci pengmasih terbatuk-batuk hingga kedua matanya mengucurkan air mata, tapi demi nampak N.Y.O.K.U., dadanya hampir meledak saking gusarnya, tanpa pikir lagi segera ia ulur tangan terus menubruk bocah itu. Akan tetapi perbuatan orang hanya diganda tertawa oleh N.Y.O.K.U., ketika imam itu menubruk tiba, dengan cepat ia sembunyi ke belakang K.W.E. Cheng. Rupanya imam itu belum kenal siapa adanya K.W.E. Cheng, maka dia telah mendorong dadanya dengan maksud kesampingkan orang agak lebih leluasa menangkap N.Y.O.K.U., siapa duga dorongannya itu laksana kena pada dinding saja, sedikitpun K.W.E. Cheng tidak bergerak. Karena itu, sesaat imam itu menjadi kesima, tapi segera ia tuding N.Y.O.K.U. dan mencaci maki, anak jadah, berani kau pedaya itu ya, shuan imam, hampir aku terbakar mampus karena perbuatanmu demikian teriaknya murka. Chengkong, apa yang kau katakan tiba-tiba Ong Julit membentaknya dari samping. Kiranya Tosu atau imam yang kena dikerjai N.Y.O.K.U. ini adalah cucu murid Ong Julit dan bernama Chengkong, tadi ia beruntung bisa diselamatkan dari lemaut atas pertolongan In Chi Peng, dalam sengitnya begitu nampak N.Y.O.K.U. segera ia menubruk maju untuk adu jiwa, sama sekali tidak terpikir olehnya bahwa para paman guru dan kakek gurunya juga berada di situ. Kini mendadak di bentak Ong Julit, baru dia ingat telah berlaku kurang sopan, keruan ia berkeringat dingin saking takutnya. Ya, Tosu patut mampus, katanya kemudian dengan tangan lurus ke bawah. Urusan apakah sebenarnya, katakan bentak Ong Julit lagi. Semuanya karena Tosu sendiri yang tak becus, harap Chosuya memberi ampun, sahut Chengkong. Karena jawaban yang lain daripada yang ditanya, Ong Julit mengkerut kening. Memangnya siapa yang bilang kau becus? Aku hanya tanya ada urusan apakah sebenarnya ulangi Ong Julit. Tadi, tecu diperintah Tio Chi Goan Susyok menjaga di belakang, kemudian Tio Susyok membawa anak, anak. Sebenarnya Chengkong hendak berkata anak jadah, Untung ia lantas ingat sedang berhadapan dengan Chosuya, maka tak berani ia keluarkan kata-kata kotor, lekas ya ganti, anak, anak kecil ini dan diserahkan padaku. Ia bilang anak ini ikut naik gunung bersama musuh tetapi dapat ditawan Tio Susyok. Maka aku diperintahkan mengawasinya, dan jangan sampai anak ini melarikan diri. Oleh karena itu, tecu lantas membawanya ke dalam kamar latihan di sebelah timur. Itu, siapa duga, duduk tidak lama mendadak anak, anak kecil ini pakai tipu musliat, katanya ingin kencing, dan minta aku lepaskan tali yang meringkus tangannya itu. Tecu tidak mau diakali, maka dengan tanganku sendiri ku bukakan celananya biar kencing, siapa tahu, bocah ini memang berhati jahat, habis kencing hingga bikin sebagian lantai basah kuyuk. Waktu aku mengikat celananya lagi, mendadak dia dorong aku dengan keras. Bercerita sampai di sini, mendadak terdengar N.I.O. Ko ketawa ngikik, karuan cengkong menjadi gusar. Anak, anak apa yang kau tertawakan dan peratnya dengan gemas. Tetapi N.I.O. Ko hanya angkat kepala ke atas, pandang saja tidak ia menjawab, aku tertawa sendiri, peduli apa dengan kau. Sudah tentu cengkong tidak menyerah mentah-mentah, ia hendak adu mulut dengan bocah ini kalau saja Ong Juyit tidak membentaknya. Tak perlu kau ribut-ribut dengan anak kecil, lekas teruskan ceritamu, kata Ong Juyit. Ya, ya, sahut cengkong ketakutan, engkau tak tahu, Co Suya, anak ini licin luar biasa. Pada waktu aku didorong jatuh telentang di atas lantai yang basah kuyuk dengan air kencingnya itu dan selagi aku hendak melompat bangun buat persen dia beberapa kali tamparan, tiba-tiba dengan cengar-cengiria malah mendekati aku dan berkata, Wah, Tuh Ya, aku telah bikin kotor pakaianmu. Mendengar kere cengkong menirukan suara perkataan N.I.O. Ko yang masih kanak-anak hingga kedengaran lucu sekali, semua orang diam-diam merasa geli. Hanya Ong Juyit yang mengkerut kening lagi, dalam hati ia damperat habis-habisan cucu muridnya yang bikin malu di depan orang banyak ini. Mendengar kata-katanya itu, aku mengira dorongannya padaku tadi disebabkan tidak sengaja, maka aku pun tidak menyalahkan dia lebih jauh, demikian cengkong melanjutkan ceritanya, sementara itu ia mendekati aku, tampaknya seperti hendak bantu membangunkan aku, tapi kedua tangannya terikat, maka tidak bisa berbuat apa-apa, tak tahunya, mendadak dia melompat dan mencemplak ke atas tubuhku, ia menunggangi aku yang masih telentang, bahkan mulutnya terus ditempelkan ke leherku dan menggigit tenggorokanku. Bercerita sampai di sini, tanpa terasa cengkong merebar-raba lehernya, agaknya masih terasa sakit oleh bekas gigitan tadi itu. Dengan sendirinya aku terperanjat, sambungnya lagi, aku berusaha membaliki tubuh buat banting dia, siapa duga. Ia menggigit lebih kencang, kalau sekali lagi dia gigit mungkin jalan pernapasanku bisa putus, karena terpaksa, aku tak berani berkutik, dengan jalan halus aku lantas memohon, sudahlah, tentu kau ingin aku lepaskan tali pengikatmu, bukan ia angkuk-angkuk atas pertanyaanku ini, sebaliknya aku masih ragu-ragu, maka kembali ia perkeras lagi gigitannya, saking sakitnya sampai aku berteriak-teriak. Pikirku waktu itu, biarlah aku lepaskan talinya, asal dia tidak menggigit lagi, masakan satu anak kecil saja aku kalah. Tanda tanya maka aku lantas lepaskan tali pengikatnya, tak terduga, begitu tangannya merdeka, segera ia cabut pedangku terus menodong ulu hatiku dan mengancam, bahkan senjata berbalik makan tuan, ia malah gunakan tali yang mengikat dia tadi untuk meringkus diriku pada tiang ranjang, ia mengiris sepotong kain bajuku pula dan menyumbat mulutku, belakangan kuil kita terbakar hendak lari aku tak dapat, ingin berteriak juga tak bisa, kalau bukan insusok tadi yang menolong, tentu tecu sudah terbakar hidup-hidup karena anak kecil ini. Habis bercerita, dengan mata melotot dia pandang N.I.O.K.O. dengan murka. Sesudah mendengar penuturunnya, semua orang sebentar pandang N.I.O.K.O., saat lain memandang cengkong pula, yang satu tubuhnya kurus kecil, sedang yang lain berperawakan tinggi besar, tetapi yang gede kena dikibuli hingga tak berdaya, saking gelinya, semua orang itu sama tertawa terbahak-bahak. Cengkong menjadi bingung, ia cakar-cakar kuping dan garuk-garuk kepala dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Cengji, kata Magieo kemudian dengan tertawa, apakah ini putramu? Agaknya dia telah lengkap menurunkan tabiat seng ibu, oleh karena itu begini nakal dan cerdik. Bukan, sahut K.W.E.Ceng, dia adalah putra tinggalan dalam perut dari adik angkatku, N.Y. Oksong. Ketika mendadak dengar nama N.Y. Oksong disebut, hati K.H.U. Juki terkesiap, kemudian ia coba mengamat-amati N.Y. Oko, betul juga ia lihat wajah bocah ini rada-rada mirip dengan N.Y. Oksong. K.H.U. Juki ada hubungan guru dan murid dengan N.Y. Oksong, walaupun kemudian N.Y. Oksong berkelakuan kurang baik, tamak kedudukan dan serakah akan kemawahan, terima mengaku musuh sebagai bapak, namun bila K.H.U. Juki ingat semua itu, selalu ia merasa dirinya kurang sempurna mendidik anak muridnya itu, hingga akibatnya N.Y. Oksong tersesat, maka seringkali dalam hati ia merasa menyesal. Kini demi mendengar N.Y. Oksong mempunyai keturunan tentu saja ia sangat girang, lekas-lekas ia bertanya lebih jelas. Begitulah tanpa menghiraukan Tiong yang Tiong mereka sudah habis ditelan api, sebaliknya Magiok dan K.H. Ujuki mendengarkan penuturan K.W. Echeng tentang diri N.Y. Oko dengan penuh perhatian. Ceng Ji, dengan ilmu silatmu seperti sekarang ini boleh dikatakan sudah jauh di atas tingkatan kami, kenapa tidakkah sendiri mengajar dia demikian? Dan kata K.H. Ujuki kemudian setelah mendengar bahwa K.W. Echeng sengaja membawa N.Y. Oko ke Cong Lemsan buat belajar silat. Hal ini akan kuterangkan kelak, sahut K.W. Echeng, hanya kedatangan Tecu sekarang telah banyak bikin ribut para Tsu Heng, inilah yang bikin hatiku terasa tidak enak sekali. Habis ini ia lantas menuturkan pula tentang kesalahan paham sewaktu ia naik gunung tadi sehingga saling gebrak dengan para imam yang memasang jaring-jaring Pak Tautin buat mencegatnya. Mendengar cerita ini, seketika K.H. Ujuki menjadi marah. Sungguh tak berguna, Cikeng memimpin barisan luar. Kenapa kawan atau lawan tidak bisa membeda-bedakan? Katanya, memangnya aku merasa heran kenapa barisan yang kita pasang begitu kuat di luar itu bisa begitu cepat dibobol musuh hingga menerjang ke atas gunung, kita diserang dalam keadaan belum siap. Hektometer, kiranya dia telah kerahkan Pak Tautin yang dia pimpin untuk merintangi kedatanganmu. Semakin berkata, tertampak K.H. Ujuki semakin menjadi gusar. Mungkin itu disebabkan salah paham, ujar K.W. Echeng, ketika berada di bawah gunung, tanpa sengaja Tecu telah tepuk hancur batu pilar yang terukir syair buah tangan Tautiang. Mungkin inilah yang menimbulkan salah paham. Mendengar keterangan ini, air muka K.H. Ujuki berubah menjadi tenang kembali. Oh, kiranya begitu, kalau demikian tidak bisa menyalahkan mereka, ujarnya, memangnya begitu kebetulan, sebab musuh yang hendak menyerang Tiong Yang Kiong kita hari ini justru diketahui memakai tanda serangan dengan menepuk pilar batu yang kau katakan itu. Siapakah sebenarnya orang-orang yang datang tadi? Kenapa begitu besar nyali mereka tanya K.W. Echeng? Cerita ini terlalu panjang, Ceng Ji, sahut K.H. Ujuki dengan menghela nafas, ini, biar aku tunjukkan sesuatu benda dulu padamu. Habis ini ia lantas berjalan menuju ke belakang gunung. K.W. Echeng, kau tinggal di sini, jangan sembelarang pergi, pesan. K.W. Echeng pada N.Y. O. Ko, lalu ia ikut di belakang K.H. Ujuki. Agak lama mereka menanjak, akhirnya mereka sampai di atas satu puncak yang tinggi, K.H. Ujuki membawa K.W. Echeng menuju belakang satu batu pegunungan yang besar, di sini juga terukir tulisan-tulisan, katanya. Waktu itu hari sudah maghrib, di belakang batu besar ini terlebih gelap lagi, ketika K.W. Echeng merabah batu yang diunjuk, betul juga ia rasakan di atas batu itu terukir tulisan, ia merabah lagi tiap-tiap huruf, akhirnya tahulah dia, kiranya itu adalah sebaris syair. Oleh karena ia merabah huruf-huruf itu menuruti goresan yang terukir di atas batu, mendadak K.W. Echeng terkejut, terasa olehnya bahwa goresan tulisan itu persis cocok dengan jari tangannya, seperti orang itu menulis di batu ini dengan jari tangan saja, ditulis dengan tangan tanpa tertahan ia berseru. Ya, kejadian ini kalau diceritakan memang terlalu mengejutkan orang, memang betul ditulis dengan jari tangan. Tanda seru kata K.H. Ujuki. Mana bisa? Apa di dunia ini terdapat dewa kata K.W. Echeng ragu-ragu? Orang yang menulis ini bukan saja ilmu silatnya sangat tinggi, tiada bandingannya, bahkan banyak tipu akalnya, meski bukan dewa, namun terhitung seorang luar biasa yang sukar diketemukan, sahut K.H. Ujuki. Tentu saja K.W. Echeng menjadi sangat kagum. Siapakah dia? Dapatkah Loti yang memperkenalkannya? Pada tecu tanyanya cepat. Aku sendiri belum pernah melihat orangnya, sahut Juki. Duduklah kau, biar aku ceritakan sebabmu sababnya sehingga terjadi peristiwa seperti hari ini. K.W. Echeng menurut, ia duduk di atas batu itu. Arti bunyi syair ini apa kau paham? Tiba-tiba K.H. Ujuki menanya. Waktu itu usia K.W. Echeng sudah menginjak setengah umur, tetapi lagu suara pertanyaan K.H. Ujuki masih tetap seperti belasan tahun yang lalu sewaktu K.W. Echeng masih muda, akan tetapi K.W. Echeng sedikit pun tidak pikirkan hal ini, ia tetap menjawabnya dengan sangat menghormat. Bagian depan tecu masih paham, tetapi bagian belakang yang menguraikan urusan pribadi Tiong Yang Chosu, itulah tecu tidak begitu mengerti, demikian sahutnya. Tahukah kau orang macam apakah Tiong Yang Chosu itu tanya K.H. Ujuki lagi? K.W. Echeng jadi tercengang mendengar orang mendadak tanya tentang diri Ong Tiong, yang itu cakal bakal dari Coan Cinkau. Tiong Yang Chosu adalah Hai San Pico, cakal bakal, Coan Cinkau, dahulu ketika Hoa San Luntiam, ilmu silatnya diakuin menur satu di jagad ini, sahutnya kemudian. Itu memang tidak salah, tetapi waktu mudanya tanya Juki pula. Itulah aku tidak tahu, sahut K.W. Echeng sambil menggoyang kepala. Nah, tahulah kau bahwa asalnya Tiong Yang Chosu bukan imam, kata K.H. Ujuki. Di waktu mudanya dia sangat benci pada tentara Kim yang menjajah tanah air kita dan membunuhi rakyat kita, pernah diakerahkan pasukan Sukarla untuk melawan pasukan Kim hingga terjadi suatu pergerakan yang menggemparkan belakangan. Dan karena pasukan Kim terlalu kuat, beberapa kali ia mengalami kekalahan hingga banyak panglimanya tewas dan prajuritnya hancur, saking menyesalnya. Kemudian dia menjadi tusu, imam, tatkala itu ia menyebut dirinya sebagai Hoat Sujin, orang mati yang masih hidup. Terus menerus beberapa tahun ia menetap di dalam satu kuburan kuno di atas gunung ini, selangkah pun tak pernah ia keluar dari pintu kuburan itu. Maksud kiasannya, ialah meski orangnya masih hidup, namun tiada seperti orang yang sudah mati. Ia hidup tidak sudih hidup berdampingan di tanah air sendiri dengan musuh bangsa Kim. Oh, kiranya begitu, ujar KWE Cheng. Kejadian itu berlangsung sampai beberapa tahun, Juki melanjutkan pula, tidak sedikit sobat andai mendiang guruku. Itu telah datang mencari padanya, banyak yang minta dia keluar dari kuburan untuk membuat pergerakan yang lebih hebat lagi, Akan tetapi mendiang guruku rupanya sudah putus asa dan patah hati, ia pun merasa tiada muka buat bertemu dengan bekasnya di kalangan Kango, maka ia tetap tidak mau keluar dari kuburan. Keadaan demikian itu berlangsung sampai delapan tahun kemudian, tiba-tiba kedatangan seorang lawan yang dianggapnya paling kuat, Musuh ini telah mencaci makinya dengan segala kata-kata yang mencemohkan dan menghina di luar kuburan, berturut-turut musuh itu memancing selama tujuh hari tujuh malam, agaknya siansu, mendiang guruku, menjadi tak tahan, ia lantas keluar dari kuburan buat bergebrak dengan musuh tadi. Tak terduga, begitu dia keluar, segera orang itu menyambut padanya dengan bergelak ketawa, Haha, akhirnya kau keluar juga, maka tidak perlu lagi kau kembali ke dalam karena itu siansu sadar bahwa dirinya telah kena tertipu, tetapi maksud tujuan orang itu adalah baik, ialah sayang terhadap kepandayan siowsu yang begitu bagus harus terpendam lenyap di dalam kubur, oleh karenanya sengaja pakai kata-kata yang pedas untuk memancingnya keluar dari kuburan. Setelah mengalami kejadian itu, kedua orang dari lawan berubah menjadi kawan dan dengan bahu-membahu pergi mengembara kangong lagi. Siapakah gerangan ciampua, orang angkatan tua, itu tanya KW Echeng dengan kagum. Apa dia satu di antara tongsya, setok, lamte atau pakke? Bukan, jawab KH Ujuki. Kalau soal ilmu silat, orang ini masih berada di atas keempat tokoh besar itu, cuma karena dia adalah wanita, biasanya tidak suka unjuk diri di kalangan umum, maka orang luar jarang yang tahu akan dia, namanya pun tidak tersohor. Ah, kiranya dia seorang wanita, itulah lebih hebat lagi, ujar KW Echeng rada kaget. Ya, sebenarnya ciampua ini menaruh hati terhadap siansu, ia sudah menyerahkan diri untuk mengikat perjodohan dengan siansu, tutur Juki lagi tetapi siansu mengatakan bahwa musuh belum dihancurkan, mana boleh berumah tangga, oleh karena itu, terhadap asmara yang dilontarkan ciampua itu ia hanya berlagak bodoh dan pura-pura tidak tahu saja. Tak tahunya ciampua itu juga berambekan besar dan tinggi hati, ia menyangka siansu telah pandang rendah padanya, ia menjadi gusar sekali, kedua orang yang tadinya lawan dan sudah berubah menjadi kawan itu, oleh karena cinta berbalik menjadi sakit hati lagi, mereka kemudian berjanji untuk bertanding di atas Chong Lemsan ini untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Itu sebenarnya tidak perlu, kata KW Echeng. Memangnya ujar KH Ujuki. Siansu pun tahu akan. Maksud baik orang, maka sepanjang jalan ia selalu mengalah, siapa tahu ciampua itu ternyata berwata aneh, ia bilang, semakin kau mengalah, semakin nyata kau pandang rendah padaku karena tiada jalan lain, terpaksa siansu bergebrak dengan dia, sampai beberapa ribu jurus mereka bertempur, selama itu siansu tidak keluarkan tipu serangan yang mematikan. Tak taunya ciampua itu menjadi gusar malah, katanya, baik, memang kau tidak niat bertarung dengan aku, kau anggap aku ini orang macam apa. Tetapi, kata siansu, daripada bertanding secara kasar, tidakkah lebih baik bertanding secara halus? jawab orang itu, begitu pun boleh, jika aku kalah, selamanya tidak akan kutemui kau lagi, dengan demikian biar kau merasa tenang dan senang. Tetapi siansu balas menanya, dan jika kau yang menang, lalu apa yang kau inginkan? Karena pertanyaan guruku itu, ciampua wanita itu menjadi merah mukanya, ia menjadi gelagapan tak bisa menjawab, akhirnya dengan kertak gigi ia menjawab, jika aku menang, kau punya kuburan Hoat Su Jin Bong ini harus serahkan untuk aku tinggal. Syarat ini bikin siansu menjadi serba susah, harus diketahui sekali tinggal. Ia sudah 8 tahun mendiami kuburan kuno itu, tidak sedikit tinggalan karya jari payahnya, kini jika begitu saja direbut orang, inilah yang dia sayangkan. Tapi siansu membatin kepandainya masih sedikit lebih tinggi daripada orang, ia pikir terpaksa harus kalahkan dia agar kelap tidak banyak ruwel dan digoda tiada habisnya, maka ia lantas tanya. Kera bagaimana akan bertanding, hari ini kita sudah sama-sama letih, biarlah besok malam kita tentukan siapa yang menang atau kalah, demikian sahut ciampua itu. Besok malamnya, kembali kedua orang bersua lagi di sini, kata orang itu, sebelum kita bertanding, kita harus sama-sama bersumpah dahulu, jawab guruku, bersumpah apa lagi? Tanda tanya. Begini, kata ciampua itu, jika kau bisa mengalahkan aku, segera juga aku bunuh diri di sini, dengan begitu pasti tidak akan bertemu dengan kau lagi, sebaliknya jika aku yang menang, kau harus sucikan diri, terserah kau mau menjadi hwasyo atau menjadi tosu. Tapi tidak peduli jadi hwasyo atau tosu, kau harus mendirikan kuil di atas gunung ini dan mengawani aku selama 10 tahun, dalam hati mendiang guruku mengerti bahwa dengan syarat itu, dirinya disuruh menjadi hwasyo atau tosu, itu berarti selama hidupnya diharuskan tidak beristri. Tetapi buat apa aku harus menangkan kau hingga memaksa kau bunuh diri? Dan kalau aku harus mengawani kau 10 tahun di atas gunung ini, hal ini pun sulit, demikianlah pikir guruku, oleh karenanya ia menjadi ragu-ragu tidak bisa menjawab. Kemudian ciampua itu lantas berkata pula, pertandingan secara halus kita ini sangat mudah begini, kau gunakan jari tanganmu untuk mengukir beberapa tulisan di atas batu ini, demikian pula aku pun mengukirnya beberapa huruf, lalu kita lihat tulisan siapa yang lebih baik, itulah dia yang menang. Mendengar kare ini, Sian Su tercengang, katanya, menulis di atas batu dengan jari tangan. Ya, itu namanya bertanding ilmu tenaga jari, kita boleh lihat siapa yang mengukir lebih dalam, namun Sian Su geleng-geleng kepala saja, jawabnya kemudian, aku toh bukan dewa, mana sanggup aku mengukir tulisan di atas batu dengan jari tangan? Tetapi kalau aku bisa, apakah kau mau mengaku kalah tanya orang itu? Dalam keadaan demikian Sian Su jadi dipojokkan pada keadaan yang serba susah, maju salah. Mundur pun keliru, tetapi kemudian ia pikir di jagad ini pasti tidak mungkin ada orang yang sanggup mengukir tulisan di atas batu dengan jari tangan, kebetulan urusan ini bisa diselesaikan sampai di sini, dengan demikian pertandingan ini dapat dianggap tidak pernah ada, maka ia lantas berkata, sudah tentu jika kau bisa, aku lantas ngaku kalah, tetapi kalau kau pun tak bisa, kita boleh anggap seri, tiada yang menang dan tiada yang kalah, selanjutnya kita pun tidak perlu bertanding lagi. Karena itu, tiba-tiba orang itu tertawa dengan rasa pedih, bagus, kalau begitu sudah pasti kau akan jadi tosu, demikian katanya sambil dengan tangan kiri merabah-rabah sejenak di atas batu, habis ini ia ulur jari telunjuk tangan kanan terus menggores di atas batu itu. Sian Su menjadi ternganga ketika menyaksikan dia bu, batu itu berkebaran, betul saja orang telah menulis sehuruf demi sehuruf, dalam kagetnya sampai tak sanggup ia bicara lagi, dan tulisan yang terukir dengan tangan itu bukan lain adalah bagian depan dari syair ini. Tentu saja Sian Su menjadi lesu dan terima kalah, ia tidak bisa bicara lagi, besoknya dia lantas sucikan diri menjadi tosu, dia mendirikan sebuah kuil kecil di dekat kuburan itu, dan itu adalah Tiong Yang Kiong yang asli. K.W.E. Cheng jadi terheran-heran oleh cerita itu, waktu ia merabahnya lebih terang, betul saja memang tulisan di atas batu itu bukannya ditatah, juga bukan ukiran, melainkan betul-betul digores dengan jari tangan. Kalau begitu, ilmu kepandayan dalam hal tenaga jari Ciam Pua itu sesungguhnya sangat mengejutkan orang, katanya kemudian. Karena ucapannya ini, tiba-tiba K.H.U. Juki mendongak dan ketawa terbahak-bahak. Cheng Ji, kejadian ini bisa mengelabui mendiang guruku, bisa menipu aku, juga bisa menipu kau, tetapi kalau waktu itu istrimu berada di sini, pasti tidak bisa mengelabui matanya, demikian katanya. K.W.E. Cheng menjadi lebih heran hingga kedua matanya terpentang lebar. Apa? Apa di dalam hal ini terdapat sesuatu yang tidak berestanyanya? Sudah tentu, hal itu tak perlu dikatakan lagi, sahut K.H.U. Juki. Coba kau pikir, pada zaman ini, kalau soal tenaga jari, siapa jago yang nomor satu? Sudah tentu ialah Toan Hang, ya, iteng taisu punya it yang ci, kata K.W.E. Cheng. Nah, dengan tenaga jari iteng taisu saja, sekalipun di atas kayu, belum tentu dia mampu menulis sesuka hatinya, apalagi di atas batu. Lebih-lebih lagi orang lain ujar K.H.U. Juki, karena itu juga sesudah Siansu menjadi imam, terhadap kejadian itu ia masih terus memikirnya dengan tidak habis mengerti. Belakangan dia telah berjumpa dengan bapak mertuamu, U.I. Yok Suciampua, secara tak langsung guruku telah menyinggung kejadian itu, setelah U.I. Tochu berpikir sebentar, kemudian ia bergelak ketawa, katanya, kepandayan. Itu aku pun bisa. Cuma sekarang aku belum melatihnya, sebulan lagi pasti aku datang kembali ke sini. Habis berkata, dengan terbahak-bahak ia lantas mohon diri dari guruku. Betul saja sebulan kemudian U.I. Tochu telah datang lagi, lalu bersama Siansu mereka datang ke sini memeriksa batu ini. Tadinya syair yang ditulis Ciampua wanita itu sebenarnya masih belum selesai, baru bagian depan yang maksudnya menghendaki Siansu tirakat saja meniru caranya Tioli yang di jaman Ahalahan. Sesudah U.I. Tochu pakai tangan kiri merabar-rabarada lama di atas batu, kemudian ia ulur tangan kanan terus menulis di atas batu, dia telah menyambung syair Ciampua wanita yang masih belum selesai itu yang artinya menghormat dan memuji diri guruku. Melihat jari tangan mertuamu bisa menulis di atas batu, sama halnya seperti dahulu dilakukan Ciampua wanita itu, Siansu menjadi lebih-lebih heran dan terkejut, pikirnya dalam hati, ilmu Silaru Iyoksu jelas masih kalah setingkat di bawahku, kenapa dia pun memiliki tenaga jari yang begini lihai? Begitulah sesaat itu guruku merasa tidak habis mengerti mendadak, ia pun ulur jari tangannya menutul ke atas batu itu, sungguh aneh, batu itu ternyata lantas berlubang oleh tusukan jarinya, tempatnya di sini, coba kau boleh merabahnya. Berbareng itu K.H. Ujuki tarik tangan K.W. E. Cheng ke suatu tempat di tepi batu itu, ketika K.W. E. Cheng merabah dan dapatkan satu lubang kecil, ia coba masukkan jari telunjuknya, betul saja seperti cetakan, persis dapat dimasuki jarinya. Tetapi K.W. E. Cheng masih sangsi, ia pikir jangan-jangan batu cadas ini memang lunak dan berlainan dengan batu umumnya, maka coba-coba ia gunakan tenaga jarinya dan dikorek dengan keras, namun yang dia rasakan kesakitan belaka, sebaliknya batu itu sedikit pun tidak bergerak. K.H. Ujuki tertawa berbahak-bahak. Memang, kalau kau tentu tak akan mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik kejadian ini, demikian katanya kemudian. Kiranya sebelum tangan Ciam Pua wanita itu menulis di atas batu, lebih dulu ia telah rabah-rabah agak lama di atas batu dengan sebelah tangannya yang lain, tangan yang buat merabah-rabah itu menggenggam hoa siatan, obat penglebur batu, ia telah bikin permukaan batu itu menjadi lunak dan dalam waktu sekira setengah jam, permukaan batu tidak akan mengeras kembali. Rahasia ini rupanya dapat dipecahkan oleh Ito Chu, ia bilang sebulan buat melatih kepandayan itu kepada guruku, sebenarnya ia turun gunung untuk mengumpulkan obat buat bikin hoa siatan, habis itu baru ia datang lagi dan menirukan kel orang menulis di atas batu. K.W. E. Cheng menjadi kagum sekali atas kecerdasan bapak mertuanya itu. Tiba-tiba ia menjadi ingat orang tua itu telah lama tinggalkan Toho A. Tu, ia menjadi rindu terhadap Pui Yok Su. Sudah tentu K.H. U. Juki tidak tahu apa yang sedang dipikirkan K.W. E. Cheng, maka ia telah menyambung lagi ceritanya. Ketika mula-mula Sian Su menjadi To Su, perasaannya sebenarnya sangat tertekan, tetapi setelah banyak membaca kitab-kitab ajaran Tu, tahu, akhirnya ia menjadi pandai dan menginsafi segala apa di dunia ini tergantung jodoh dan tidak. Maka ia pun lebih mendalam lagi mempelajari ilmu agama kita untuk lebih mengembangkannya. Kalau dipikir, jika bukan gara-gara pancingan itu ciampu wanita, mungkin di jagad ini tidak bakal terdapat Coan Chin Kau. Aku K.H. U. Juki tentu pula tidak bisa seperti hari ini dan kau K.W. E. Cheng lebih-lebih tidak diketahui akan berada di mana. K.W. E. Cheng angguk-angguk membenarkan ucapan itu. Entah kira bagaimana harus menyebut nama Li Ciampuwa. Wanita tingkatan tua, itu, apa dia masih hidup kini tanyanya kemudian. Kecuali guruku sendiri, di jagad ini tiada orang lain lagi yang mengetahui nama aslinya, sedang Sian Su pun tidak pernah katakan pada orang, Sahut Juki. Jauh sebelum terjadi hoasan Lun Kiam yang pertama kali ciampuwa itu sudah meninggal. Kalau tidak, dengan ilmu silatnya yang tinggi serta wataknya yang tinggi hati itu, mana mungkin dia tidak ikut serta dalam pertandingan hoasan itu. Dan entah dia meninggalkan keturunan tidak ujar K.W. E. Cheng. Tiba-tiba K.H. U. Juki menghela nafas panjang. Soalnya justru terletak di sini, katanya kemudian. Seumur hidup lo ciampuwa itu tidak pernah menerima murid, dia hanya punya satu dayang yang selalu mendampingi dan melayani segala keperluannya. Kedua orang ini tinggal bersama di dalam kuburan kuno itu, selama belasan tahun ternyata tidak pernah melangkah keluar dan seluruh ilmu silat lo ciampuwa itu pun diturunkan semua pada dayangnya. Dayangnya ini biasanya tidak pernah injakan kakinya. Di kalangan Kangou, di kalangan Bulim pun jarang yang kenal dia, tetapi ia malah mempunyai dua orang murid, yang besar sili. Mungkin kau pernah mendengar namanya, di kalangan Kangou orang menyebut dia Jik Lian Sian Culi Bok Ciu. Ah, kiranya dia ini, seru K.W. E. Cheng mendadak perempuan ini keji sekali, kiranya asalnya dari sini. Kau pernah ketemu dia tanya K.H. U. Juki. Ya, beberapa bulan yang lalu pernah bergebrak sekali dengan dia di daerah Kanglam, ilmu silatnya memang sangat hebat, sahut K.W. E. Cheng. Dan kau telah melukai dia tanya Juki lagi. Tidak, jawab K.W. E. Cheng menggoyang kepala, tapi dia yang turun tangan keji dan bunuh beberapa orang sekaligus, kelakuannya memang terlalu ganas dan keji, kalau dibandingkan Teng Si, si mayat tembaga, B.W. E. Ciaw Hang dahulu, mungkin melebih jahatnya. Lebih baik kalau kau tidak melukai dia, kalau tidak, tentu akan banyak menimbulkan kesulitan saja, ujar K.H. U. Juki. Dan dia punya sumuai si Liyong. Ha, kiranya wanita si Liyong itu potong K.W. E. Cheng dengan hati terkesiap. Mendengar lagu suara K.W. E. Cheng ini, air muka K.H. U. Juki rada berubah juga. Kenapa? Apa kau pernah lihat dia? Apa telah terjadi sesuatu? Tanyanya cepat. Tidak, Tecu tidak pernah bertemu dia, sahut K.W. E. Cheng demi nampak wajah K.H. U. Juki rada aneh, cuma waktu aku naik gunung tadi, para tuyeu di sini berulang-ulang memaki aku sebagai maling cabul, pula bilang kedatanganku ini disebabkan oleh wanita si Liyong itu, keruan aku sendiri menjadi bingung. K.H. U. Juki bergelap ketawa pula setelah tahu duduknya perkara, tetapi segera ia menghala nafas pula. Ya, rupanya memang Tiong Yang Kiong harus mengalami bencana seperti hari ini, katanya kemudian kalau bukannya kejadian-kejadian yang menimbulkan salah paham itu, bukan saja Pak Tautin besar yang berjaga di luar pasti dapat menahan datangnya kawanan penyatron itu, bahkan kau pun bisa lebih cepat sampai di atas gunung, dan tentu pula Heksute tidak sampai kena dilukai musuh. Melihat air muka K.W. E. Cheng penuh mengunjuk rasa bingung, maka K.H. U. Juki lantas menerangkan lagi. Hari ini adalah ulang tahun ke-20 dari si nona Silyong itu, demikian ia kata. Oh, ulang tahunnya yang ke-20 mengulang K.W. E. Cheng. Tetapi ulang tahun ke-20 seorang wanita kenapa bisa menimbulkan malapetaka bagi Chuan Chin Kau, dalam hatinya masih tetap tidak mengerti barang sedikitpun. Gadis Silyong bernama apa sudah tentu orang luar tiada yang tahu, cuma kawanan pendatang itu pada menyebut dia Xiao Leong Li, gadis Cilik Silyong, maka kita pun boleh menyebutnya dengan nama ini, sambung K.H. U. Juki. Pada suatu malam 20 tahun yang lalu, di luar Tiong Yang Kiong kita mendadak terdengar suara tangisan bayi, tentu saja. Para kawan dalam istana merasa heran, ketika mereka pergi melihatnya, kiranya di luar pintu terdapat satu buntalan yang membungkus satu orok dan terletak di lantai. Sudah tentu para kawan menjadi bingung karena semua orang yang tinggal di Tiong Yang Kiong ini adalah imam, semua lelaki, mana bisa memelihara seorang orok sedemikian ini, akan tetapi sebagai imam yang berdasarkan welas asih tidak bisa tinggal diam, selagi serba susah itu, tiba-tiba dari belakang gunung muncul seorang wanita setengah umur, sesudah menyapa lalu ia bilang, bayi ini sungguh kasihan, biarlah aku yang memeliharanya. Tatkala itu kami tiada tinggal di istana, para kawan menjadi girang demi mendengar wanita itu suka menerima orok itu tanpa syarat, maka segera orok itu diserahkan padanya. Belakangan sesudah Masuh Heng dan aku pulang, mereka telah ceritakan kejadian itu dan menjelaskan rupa serta dendanan wanita setengah umur itu, maka taulah kami diai alah itu dayang yang tinggal di dalam kuburan dia pernah beberapa kali melihat kami dari Coan Chin Cicu, cuma selamanya tidak pernah pasang ngomong. Meski kedua keluarga boleh dibilang tetangga dekat, tapi karena persengketaan orang tua, maka seperti tidak kenal saja, selamanya tidak pernah saling berhubungan dan setelah kami dengar cerita itu, kami pun tidak perhatikan urusan itu dalam hati. Belakangan setelah muridnya si Jiklian Sian Culibok Chiu turun gunung, orang ini berhati kejam, ilmu silatnya justru sangat tinggi, maka dunia kangung telah morat marit oleh perbuatannya yang menggemparkan. Beberapa kali, Coan Chin Kau mengadakan sidang dan bermaksud memberi hajaran padanya, namun selalu teringat pada wanita tua dalam kuburan itu hingga selama itu belum pernah turun tangan, kami lantas tulis surat yang panjang lebar dengan ramah dan dikirim ke dalam kuburan, akan tetapi, surat itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, selamanya tidak pernah terima balasan, sebaliknya terhadap kelakuan Jiklian Sian Culibok Chiu masih tetap dibiarkan, sedikit pun tidak mengurusnya. Kira-kira lewat 10 tahun lagi, tiba-tiba di luar kuburan itu kami lihat dipasang kain putih di antara semak-semak yang tumbuh lebat, kami lantas tahu itu Tuyewu, kawan seagama, telah meninggal, maka kami berenam, tatkala itu Chuan Chin Chiu Chiu sudah kehilangan Tem Ju Toan yang tewas di tangan Naoyang Hong, cerita ini pada kesempatan lain akan disajikan, lantas melayat ke kuburan itu. Tapi baru selesai kami menjalankan penghormatan tiba-tiba di dalam semak-semak lebat itu keluar satu gadis cilik yang umurnya antara 10 tahun, ia membalas hormat kami dan menyatakan terima kasih. Katanya pula, sewaktu Suhu hendak mangkat, beliau telah pesan Tecu menyampaikan kepada para totiang bahwa orang itu, maksudnya Li Bok Chiu, yang banyak melakukan kejahatan, Suhu sendiri ada jalan buat hajar dia, maka diharap kalian tak perlu khawatir. Habis berkata, ia putar tubuh dan masuk kembali ke dalam kuburan, sebenarnya kami ingin menanya lebih jauh, namun sudah tidak keburu lagi, Sian Suh sendiri pernah meninggalkan pesan bahwa siapa saja dilarang melangkah barang selangkah pun ke pintu kuburan itu. Hanya dalam hati saja kami merasa heran, sebab Tsu Ye Ui itu sudah mati, dengan care apalagi yang dia tinggalkan untuk menghajar muridnya. Kami melihat gadis cilik itu sebatang care dan harus dikasihani kami lantas berdaya upaya buat membantunya, kami coba mengirim sedikit makanan padanya, tetapi aneh, tiap-tiap kali selalu ditolaknya kembali. Tampaknya darah cilik ini wataknya juga aneh serupa dengan Chosu, kakek guru, dan Suhunya. Belakangan oleh karena kami banyak urusan dan jarang tinggal di rumah, lalu kabar berita tentang nona kecil ini pun sedikit sekali terdengar lagi. Dan entah mengapa, tiba-tiba Li Bok Chiu pun menghilang dari kalangan Kang Ho dan tidak cari gara-gara satu agi. Kami mengira Tsu Ye Ui itu memang benar mempunyai akal bagus buat bikin takut muridnya, maka diam-diam kami sangat kagum padanya. Lalu kembali lewat beberapa tahun lagi, itulah kejadian tiga tahun yang baru lampau, tatkala itu aku dan Ong Sute, Ong Juret, Ada urusan harus pergi ke daerah barat, di sana kami tinggal di rumah seorang pendekar terkemuka dan mendengar suatu kabar yang sangat mengejutkan. Katanya tiga tahun lagi, semua kaum setan iblis dan golongan agama liar akan berkumpul di Chong Lemsan untuk melakukan sesuatu. Chong Lemsan adalah pangkalan Chuan Chin Kau, Mereka berani naik ke sini sudah tentu tujuannya hendak menyetroni golongan agama kita, mana boleh kita tidak berjaga-jaga. Tetapi aku dan Ong Sute masih khawatir kabar itu tidak benar, kami selidiki pula melalui pihak ketiga, tapi nyata hal itu bukan bikinan belaka dan memang sungguh-sungguh. Cuma maksud tujuan mereka ke Chong Lemsan ternyata bukan menyetroni agama kita, melainkan mempunyai maksud tertentu terhadap Xiao Leong I yang tinggal di dalam kuburan kuno itu. Kwe Cheng menjadi heran oleh cerita ini. Dia hanya satu darah cilik yang selamanya tidak pernah keluar pintu pula, kenapa para penyetron itu bisa ikat permusuhan dan taruh dendam padanya? Tidak tanyanya dengan tidak mengerti. Memang apa sebab musabab yang sebenarnya di belakang layar itu, kita adalah orang luar, maka tidak begitu jelas, sahut K.H.U. Juki. Tetapi dasar Ong Sute paling suka cari tahu, dia telah menyelidiki kemana-mana, akhirnya diketahui bahwa peristiwa itu sengaja diusik dan dikobarkan oleh Xiao Leong Li punya suci, kakak seperguruan perempuan, sendiri. Ha, Jik Lian Sian Chu Li Bok Chiu selah kwe ceng heran. Ya, tidak salah, kata K.H.U. Juki. Katanya sesudah suhu. Mereka mengajarkan ilmu silat beberapa tahun pada Li Bok Chiu, kemudian dapat dilihatnya bahwa jiwa perempuan itu tidak baik, maka dengan alasan sudah tamat belajar, Li Bok Chiu lantas disuruh turun gunung. Di waktu gurunya masih hidup, meski Li Bok Chiu sudah banyak melakukan kejahatan, namun masih rada juri, tapi sesudah gurunya mati, ia lantas pakai kedok hendak melayak buat serbu ke dalam kuburan itu, ia bermaksud usir seng sumoai dan mengangkangi semua benda mestika yang tersimpan di dalamnya. Tak tahunya, di dalam kuburan itu ternyata banyak terpasang alat-alat rahasia jebakan yang aneh-aneh dan bagus, meski Li Bok Chiu cukup lihai, namun setelah benting tulang akhirnya dia bisa menembus dua lapis pintu kuburan itu, di depan pintu lapisan ketiga dia melihat ada sepucuk surat tinggalan suhu padanya. Kiranya gurunya sebelumnya sudah menduga akan kedatangannya, maka dalam surat wasiat itu tertulis bahwa pada tahun ini, bulan dan hari itu adalah genap ulang tahun ke-20 sumoainya, pada saat itu sumoai ini akan turun gunung buat mencari ayah bunda kandungnya, maka kalau bersuad di kalangan kangong, hendaklah dia mengingat hubungan seperguruan suka banyak memberi bantuan dan perlindungan. Dalam surat wasiat itu dipesan pula agar dia suka perbaiki kelakuannya yang jahat, kalau tidak, akhirnya pasti akan menelan akibat perbuatannya sendiri. Tak terduga, bukannya Li Bok Chiu insaf, bahkan ia sangat keusar oleh isi surat sang guru itu, segera ia serbu masuk ke dalam pintu lapisan ketiga, tetapi di sini ia telah terjebak oleh jerum berbisa yang memang sudah dipasang sebelumnya oleh gurunya, kalau bukan si Yao Leong Li memberi obat dan menyembuhkan lukanya, mungkin seketika itu juga jiwanya sudah melayang. Karena itu ia baru kenal lihainya kuburan itu, terpaksa ia keluar kembali dan turun gunung. Tetapi kalau hanya begitu saja, mana dia terima? Belakangan kembali beberapa kali dan menyerbu kuburan itu, tiap-tiap kali selalu dia menderita kecelakaan, bahkan penghabisan kalinya ia malah bergebrak dengan sumoainya. Tatkala itu usia Xiao Leong Li baru 16 atau 17 tahun saja, namun ilmu silatnya ternyata sudah jauh di atas kakak seperguruannya ini, kalau bukan sengaja dia. Bermurah hati, untuk melayangkan jiwa Li Bok Chiu mungkin bukan soal sulit. Tanda petik, kejadian itu mungkin disebabkan berita yang tersiar di kalangan Kang Ou itu kurang benar, tiba-tiba Kwe Ceng memotong cerita orang. Kenapa kau tahu tanya Juki? Te Chu sendiri sudah pernah mengetahui kepandayan Li Bok Chiu, sahut Kwe Ceng. Ilmu silat perempuan ini sesungguhnya ada bagian unggulnya yang tersendiri, kalau umur Xiao Leong Li belum ada 20 tahun, betapa bagus lagi ilmu silatnya ku kira susah juga buat menangkan dia. Cerita itu Ong Sute mendengar dari salah seorang kawannya dari Kepang, soal Xiao Leong Li mengalahkan Li Bok Chiu, apa itu benar atau tidak? Karena waktu itu toh tiada orang ketiga yang melihatnya, sudah tentu tiada seorang pun yang tahu dengan pasti, cuma di kalangan Kang Ou memang tersiar cerita itu, ujar Kha U Juki. Dan karena itulah, hati Li Bok Chiu semakin dendam, ia tahu suhunya telah pilih kasih dan menurunkan ilmu silat yang lebih lihai pada Seng Sumo Ai, maka ia sengaja menyiarkan kabar bahwa pada nanti tahun ini, bulan dan hari itu, Xiao Leong Li dari kuburan Hoa Tsu Jin Bong akan mengadakan sayembara buat memilih jodoh. Bahkan dia tambahi pula bahwa siapa saja yang bisa menangkan Xiao Leong Li, bukan saja Xiao Leong Li akan menyerahkan dirinya, bahkan semua harta mestika dalam kuburan itu, kitab-kitab ilmu silat dan macam-macam lagi akan dihadiahkan seluruhnya pula. Para penyatron itu sebenarnya tidak mengetahui siapa dan macam apakah Xiao Leong Li itu, tetapi Li Bok Chiu justru sengaja bikin propaganda, katanya dia punya Sumo Ai masih jauh lebih cantik daripada dia. Seperti kau sendiri sudah lihat, kecantikan Jik Lian Sian Chu itu jarang ada bandingannya di kalangan Buen, sekalipun putri bangsawan atau gadis hartawan juga tak bisa menandingi dia. Benarkah gembong-gembong penjahat itu jadi ikut sayembara memperebutkan Xiao Leong Li setelah dipukul mundur dari Tiong Yang Kiong? Bagaimana pula nasib N.I.O. Ko yang ditinggal di Tiong Yang Kiong? Dapatkah Li Bok Chiu merebut kuburan dan mengalahkan Xiao Leong Li? Bacalah jilid ke-6. Jilid ke-6. Mendengar orang memuji kecantikannya Li Bok Chiu, dalam hati Kwe Echeng damdiam berkata, begitu saja kenapa harus heran. Aku punya Yong Ji saja sudah beratus kali lebih ayu daripada dia. Padahal ini hanya pendapat pribadi Kwe Echeng saja yang tentu memuji istrinya sendiri. Memang, kalau bicara tentang kecantikan, keluasan, Ui Yong memang jauh lebih unggul tetapi kalau soal gaya, sebaliknya Li Bok Chiu lebih menarik. Dan justru memang tidak sedikit manusia serong di kalangan Kang Owi yang terpikat oleh kecantikan Li Bok Chiu, cuma, kesatu karena usianya sudah tidak muda lagi, kedua, disebabkan pula tangannya yang gapah dan tidak kenal ampun, maka tidak sembarang orang berani selpadanya, demikian sambung Kha Ujuki pula. Dan kini demi mendengar bahwa Li Bok Chiu mempunyai sumoai yang maha cantik, bahkan secara terang-terangan mengadakan sayembara untuk mencari jodoh, keruan saja, siapapun pingin coba-coba peruntungan. Sampai di sini, maka mengertikah Kwe Echeng akan duduknya perkara sebenarnya. Oh, jadi para pendatang ini hendak meminang katanya kemudian, pantas makanya para Tuheng di sini pada mencaci maki padaku sebagai maling cabul segala. Juki ketawa terbahak-bahak oleh penuturan Kwe Echeng ini. Begitulah, maka setelah aku dan Ong Sute mendapat Berita itu, kami pikir meski Syao Leong Li dengan kami hanya sekedar kenal saja, tetapi hubungan tetangga dekat, pula pergaulan orang tua kedua belah pihak pun lain daripada yang lain. Laganya para siluman dan maling cabul itu jika betul-betul berani mengeluruk ke sini, ini berarti pula sama sekali tidak pandang sebelah mata pada Chow An Chin Kau, Apakah kami bisa antapi begitu saja orang malang melintang di atas gunung Chong Lemsan kita? Oleh sebab itulah, lantas kami undang semua jago Chow An Chin Kau dari berbagai angkatan, 10 hari sebelumnya kami sudah berkumpul di Tiong Yang Kiong. Di samping kami giat berlatih Pak Tau Tin Hoat, kami mengirim surat pula pada Syao Leong Li di dalam kuburan untuk memperingatkan dia agar berjaga-jaga. Siapa duga, surat kami itu tetap seperti batu tenggelam di samudera raya saja, Syao Leong Li sama sekali tidak menggubris kemauan baik kami itu. Jangan-jangan dia sudah tiada di dalam kuburan itu lagi, ujar Kwe Ceng. Tidak, setiap hari kami memandangnya dari jauh di atas gunung, masih tetap kami lihat ada asap dapur yang mengepul keluar dari kuburan, sahut Kha Ujuki. Kau boleh lihat itu, di sebelah sana itu sembari berkata ia tunjukkan dengan jarinya ke arah barat. Waktu Kwe Ceng memandang menurut arah yang ditunjuk, ia lihat sebelah barat gunung lebat dan rindang, tanah seluas belasan li yang tertampak hanya hutan belaka, ia pun tidak tahu di mana letak Hoat Su Jin Bong yang dimaksudkan itu. Dan sesudah kami berunding, kami ambil keputusan akan wakilkan Syao Leong Li buat menghadapi musuh, kata Kha Ujuki lagi. Kami kirim orang pergi mencari berita, lima hari sebelumnya, para penyelidik itu telah kembali semua dan betul saja diperoleh kabar bahwa tidak sedikit kawanan penjahat yang bernyali besar hendak naik Cong Lemsan untuk ikut sayembara dan melamar Syao Leong Li. Ada beberapa di antaranya yang keder terhadap Tiong Yang Kiong yang letaknya berdekatan, mereka telah mundur teratur, tetapi selebihnya karena mendapat dukungan dua orang pentolan besar, mereka telah ambil kepastian naik ke sini. Mereka telah berjanji berkumpul di kuil di bawah gunung itu dan memakai tanda tepukan tangan pada pilar batu itu. Dan karena tidak sengaja kau telah tepuk pilar batu itu, pula kau unjuk kepandayanmu yang cukup mengejutkan pantas kalau para cucu muridku itu menjadi geger dan salah sangka padamu. Tentang kedua pentolan iblis itu kalau dibicarakan memang cukup besar juga nama mereka, cuma selama ini mereka tidak menginjakan kaki ke daerah Tionggoan, kau pun sudah belasan tahun menetap di Tohoatu, maka kau tidak kenal mereka, itu putra bangsawan adalah pangeran dari Mongol, katanya masih anak cucu keturunan lurus jengiskan selamanya dia tinggal di tanah barat, entah dapat ajaran dari pendekar mana, meski umurnya masih muda, namun sudah berhasil meyakinkan ilmu silat yang tinggi dan mengejutkan. Orang menyebut dia pangeran Hotu. Kau pernah tinggal lama di tanah gurun itu, pula sangat dekat pergaulanmu dengan bangsawan Mongol, apakah kau ingat akan asal-usul orang ini? Pangeran Hotu, pangeran Hotu demikian kwe cengkomat kamit mengulangi beberapa kali nama itu, ia pun mengenangkan kembali wajah putra bangsawan yang cakap itu, tetapi sama sekali dia tidak ingat anak keturunan siapakah dia ini, ia hanya merasa sikap putra bangsawan ini memang agung, di antara metualisnya pun mengunjuk sikap-sikap yang angker berwibawa, ia cukup kenal jengiskan dengan keempat putranya, rupa keempat putra jengiskan itu sama sekali tiada yang sama dengan pangeran Hotu ini. Ya, mungkin dia hanya sengaja menaikkan harga diri saja dan membual, kata K.H.U. Juki pula, tetapi permulaan tahun ini, begitu dia datang di daerah Tionggoan, sekaligus ia melukai Holam Semhiong, tiga jagoan dari Holam, belakangan di Kamsok seorang diri dia bunuh pula Langchiu Chitpa, tujuh buaya darat dari Langchiu, karena itu, namanya seketika terpandang tinggi dan berkemandang, tetapi kami sama sekali tidak duga bahwa dia justru bisa ikut dalam urusan Siawoliongli ini. Sedang tokoh lain lagi adalah paderi Tibet, dia adalah Chiyangkau, penjabat ketua agama, dari sekte Bichong di Tibet, namanya Darba, dia memang sudah lama terkenal kalau dihitung dia masih sama tingkatannya dengan aku. Dia adalah Hwasyuk, dengan sendirinya tujuan kedatangannya ini bukan buat melamar Siawoliongli, maka maksudnya kalau bukan memamerkan kepandayan dan mengemilangkan namanya, tentunya dia mengincar harta mestika yang tersimpan dalam kuburan milik Mendiang Guruku itu, bukan, mustahil tujuannya meliputi kedua-duanya tadi. Sedang para penyatron yang lain itu, karena tampilnya kedua orang tadi, mereka sudah tiada pikiran buat melamar Pukya, mereka pikir asal bisa ikut serbu ke atas gunung dan membongkar kuburan kuno, sedikit banyak tentu mereka bisa membagi rejeki, oleh karena itu ya, hari ini yang naik ke Chong Lemsan ternyata berjumlah ratusan orang banyaknya. Sebenarnya Pak Tautin yang kami pasang itu masih bisa menahan seluruh penyatron kelas rendahan itu di bawah gunung, sekalipun tidak bisa tangkap hidup-hidup mereka, sedikitnya tidak nanti mereka mampu mendekati Tiong Yang Kiong. Tetapi rupanya memang Chuan Chin Kau kita harus mengalami malapetaka ini hingga terjadi salah paham atas dirimu, ya, apa yang perlu dikatakan lagi. Kwe Ceng menjadi sangat menyesal oleh kejadian itu, ia ingin mengucapkan beberapa kata yang bersifat mohon maaf, tetapi dengan tertawa Kha Ujuki sudah keburu menjegahnya. Tidak perlu kau menyesal benda-benda yang musnah itu hanya barang-barang di luar tubuh, jiwa raga sendiri saja tidak perlu dibuat sayang, kenapa harus urus lagi bendai di luar tubuh itu katanya pula, kau sudah latih luwekang selama belasan tahun, apakah sedikit pengertian ini saja kau belum paham? Kwe Ceng tersenyum, ia mengiakan kata-kata orang. Begitulah, selagi kau dikerubuti Pak Tautin dengan seluruh kekuatannya tadi, di lain pihak kedua pentolan iblis itu. Berkesempatan membawa begundalnya menyerbu sampai di depan Tiong Yang Kiong. Begitu datang mereka lantas kobarkan api, ketika Heksute mendahului maju melambrak pangeran Hotu, rupanya dia terlalu pandang enteng pihak musuh, pula ilmu silat Hotu memang berlainan daripada orang biasa dan sangat aneh, karena sedikit lengah, Heksute kena sekali pukulannya di dada. Dengan sendirinya lekas-lekas kami pasang barisan bintang-bintang untuk melindunginya. Tetapi karena kekurangan tenaga Heksute, anak murid yang menggantikan tempatnya masih selisih jauh ke pandayanya, maka daya tekanan barisan kita sukar dikerahkan seluruhnya. Coba, kalau kau tidak datang tepat pada waktunya, mungkin hari ini Chuan Cinka sudah dihancurkan orang. Kini kalau diingat lagi, bila kau tidak kesini, sungguhpun para penyaturan tingkat rendahan pun tidak mampu naik ke atas, tetapi untuk menahan pangeran Hotu dan Darba berdua jelas juga tidak bisa. Kedua orang ini kalau bau-membau, menempur paktautin kita, walaupun kami belum pasti dikalahkan, tapi sukar juga memperoleh kemenangan. Bercerita sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara bunyi hau-u-u-u-u-u-u. Di jurusan barat, mendadak ada orang membunyikan tanduk suara tiupan tanduk itu begitu seram, sayup-sayup seperti mengandung maksud bunuh-membunuh dan seperti suatu tantangan yang ditujukan pada seorang. Binatang, binatang mendadak K.H.U. Juki memaki dengan gusar, sambil memandang kerimba di sebelah barat gunung, ia berkata pula pada K.W. E. Ceng, Ceng Ji, bangsat itu telah adakan perjanjian 10 tahun dengan kau, ia mengira dalam 10 tahun ini dapat berbuat sewenang-wenang sesukanya, dengan demikian supaya kau tidak bebas ikut campur urusannya, tetapi di bumi ini mana ada persoalan yang begini mudah. Mari, kita ke sana. Apakah pangeran Hotu itukah? Tanya K.W. E. Ceng. Siapa lagi kalau bukan dia, Sahut Juki. Dia justru sedang menantang Syao Leong I. Sembari berkata, ia pun bertindak cepat turun gunung, tanpa ayah lagi segera K.W. E. Ceng menyusul di belakangnya. Setelah beberapa li mereka tempuh, terdengarlah oleh mereka suara bunyi tanduk tadi disebulat semakin keras, di antara suara huhu itu bahkan masih terseling pula suara ting-ting-ting yang nyaring dari bunyi keleningan suara. Keleningan ini menunjukkan tanda bahwa itu padri Tibet Darba pun sudah ikut turun tangan. K.H. U. Juki menjadi gusar oleh kelakuan kedua orang itu. Hektometer, dua jago terkemuka sama-sama menghina seorang gadis cilik, sungguh tidak tahu malu, demikian damperatnya pula. Sambil berkata, kakinya pun tidak pernah kendor, ia lari makin cepat, maka sekejap kemudian mereka sudah sampai di pinggang gunung, dari sini setelah membelok satu tebing lagi, maka tertampaklah oleh K.W. E. Cheng di depan sana tumbuh sebuah hutan, di luar hutan itu berdiri beberapa puluh orang yang beraneka macam potongannya, ada yang tinggi, besar, pendek atau gemuk, jelas kelihatan mereka bukan lain adalah kawanan penyatron yang menyerbu Tiong Yang Kiong tadi. Karena itu, K.H. U. Juki dan K.W. E. Cheng tidak lantas unjukkan diri, mereka sembunyi dulu di belakang dinding batu itu untuk melihat gelagat. Sementara tertampak pangeran Hotu bersama Darba berdiri sejajar, yang satu meniup tanduk dan yang lain menabuh keleningan, suaranya teratur dan sahut-menyahut, maksudnya memancing keluar Syao Leongli yang mereka inginkan. Tetapi meski sudah lama mereka ribut-ribut sendiri di dalam hutan itu masih tetap sunyi tiada suara yang membalas. Sebab itu, Hotu meletakkan alat tiupnya, lalu dengan suara lantang ia berteriak, aku adalah pangeran Hotu dari Mongol, dengan hormat aku mengaturkan selamat berulang tahun kepada Syao Leongli. Baru habis ia berkata, tiba-tiba dari dalam hutan bergema tiga kali suara kreng-kreng-kreng, mungkin itulah jawaban Syao Leongli dengan menabuh himp, semacam alat musik, kecapi. Pangeran Hotu menjadi senang karena dirinya digubris, maka dia lantas buka suara pula, menurut kabar, Nona Leong telah sesumbar hendak mengadakan sayembara pada hari ini untuk memilih jodoh, karena itu, aku yang bodoh sengaja datang meminta petunjuk, harap Nona Leong tidak segan-segan memberi tuntunan. Di luar dugaannya, mendadak suara himp tadi berbunyi keras dan tinggi nadanya, agaknya tanda merasa gusar. Meski para penyatron itu tidak paham tentang seni suara, tetapi mendengar suara himp yang lain itu, mereka pun tahu itu adalah tanda sedang mengusir tetamu. Akan tetapi Hotu ternyata belum mau sudah, dengan ketawa dia pentang mulut lagi. Keluargaku cukup mampu, wajahku pun tidak jelek, lamaranku ini rasanya belum merendahkan dirimu, Nona Leong sendiri adalah gadis pendekar di jaman ini, kiranya engkau pun tidak perlu kikuk-kikuk. Dan baru selesai ia bicara, mendadak suara himp berubah menjadi santar dan cepat, lapat-lapat seperti mengandung arti mendamperat. Begitu hebat suara tahunan himp itu, sehingga bagi yang mendengarkan terasa sangat tidak enak sekali beberapa orang di antara kawanan penyatron itu sampai menutup kuping tak berani mendengarkan lagi. Karena itu, Hotu pandang sekejap pada darba, paderi Tibet itu mengangguk-angguk. Maka Hotu lantas berseru lagi. Jika Nona sudah tidak mau unjuk diri, terpaksa aku mengundang secara kekerasan. Habis berkata, sekali ia memberi tanda pada para begundalnya, segera ia mendahului masuk ke hutan lebat itu dengan langkah lebar, tindakannya ini segera diikuti kawan-kawannya secara beramai-ramai. Dalam hati mereka memikir, sampai Chauan Chin Kau yang terhitung golongan paling lihai di kalangan bulim saja tak sanggup menahan kami, apalagi hanya seorang Xiao Leong Li, apa yang dia bisa berbuat? Karena khawatir didahului kawan yang lain, mereka jadi saling berebut di depan agar bisa lebih cepat mendapat bagian rejeki harta mestika dalam kuburan kuno itu. Melihat musuh sudah bertindak lekas Kahu Juki melompat keluar dari tempat sembunyinya dan berseru, Hai, tempat ini adalah tempat keramat mendiang guru Kutiong yang Chin Jin, lekas kalian mundur kembali. Mendengar suara teriakan itu, semua orang itu rada terkesiap juga, akan tetapi toh langkah mereka tidak pernah berhenti, mereka masih terus menyerbu ke dalam hutan. Cheng Ji, hayo turun tangan saja ajak Kahu Juki pada Kwe Cheng, ia menjadi gusar akan perbuatan kawanan bandit itu. Tetapi baru mereka akan menyusul masuk ke dalam hutan yang lebat itu, mendadak terdengar suara teriakan dan jeritan para penyatron itu, tahu-tahu mereka berlari kembali seperti kesetanan. Karuan Kahu Juki dan Kwe Cheng terheran-heran, sementara itu terlihat beberapa puluh orang sudah berlari keluar seperti terbang cepatnya, dan mati-matian menyusul Hotu dan Darba pun berlari keluar dengan langkah lebar. Keadaan mereka yang menyedihkan itu, dibanding sewaktu mereka digempur mundur dari Tiong Yong Kiong oleh Kwe Cheng tadi entah berapa kali lipat lebih hebat. Diam-diam Kahu Juki dan Kwe Cheng menjadi bingung, mereka heran dengan ilmu kepandayan apakah Syao Leong I mampu mengusir kawanan penyatron ini? Tetapi pikiran mereka itu hanya timbul sekilas saja, sebab tiba-tiba terdengar suara ngawung-aung-aung yang riuh ramai suara mendengung itu tadinya masih jauh, tapi sebentar saja sudah mendekat, di bawah sinar rembulan yang remang-remang itu tertampak segumpal benda abu-abu entah binatang apa dengan cepat terbang keluar dari dalam hutan dan sedang mengudak di atas kepala para penyerbu itu. Kwe Cheng menjadi heran oleh kejadian ini. Apakah itu tanyanya? Akan tetapi Kahu Juki sendiri tidak tahu, ia geleng kepala tidak menjawab, dengan metu, tidak berkesip ia pandang ke depan terus, ia lihat di antara petualang-alang itu ada beberapa yang lambat larinya, kepala mereka segera disamber gerombolan binatang tadi, habis itu, beberapa petualang itu seketika jatuh terguling, mereka menjerit-jerit sambil dekap kepala, tampaknya rasa sakitnya sukar ditahan. Hi, Tawan, kenapa warna putih seru Kwe Cheng terkejut sesudah kemudian mengenali binatang terbang itu? Selagi ia berkata, gerombolan Tawan putih itu kembali sudah membuat terguling beberapa orang lagi dengan antupannya. Dalam sekejap saja di rimba raya itu terdapat belasan orang yang bergelimpangan sambil menjerit-jerit kesakitan dengan suara yang mengerikan. Aneh, di antup Tawan, saya umpama memang sakit, seharusnya tidak sampai begitu jahat, apakah mungkin antupan Tawan putih ini luar biasa lihainya demikian Kwe Cheng bertanya-tanya dalam hati. Dalam pada itu ia lihat bayangan abu-abu tadi masih menyamber kian kemari, seperti sesosok asap tebal saja yang menyembur dengan cepat, gerombolan Tawan putih itu mendadak menyamber dari depan KHU Juki. Melihat datangnya gerombolan Tawan putih ini begitu ganas dan hebat, agaknya sukar ditahan, maka Kwe Cheng berpikir hendak menyingkir tetapi tidak demikian dengan KHU Juki, tiba-tiba Imam Chuan Chin Kau ini mengumpulkan napasnya, sekali pentang mulut ia terus meniup dengan sekuatnya. Gerombolan Tawan itu sebenarnya sangat cepat terbangnya, ketika mendadak terasa tiupan angin yang keras memapak dari depan, keruan daya serbuan mereka tertahan, dan ketika KHU Juki untuk kedua kalinya menyebul pula, kembali angin santar menyarenber lagi. Kwe Cheng dapat mengikuti kera itu dengan baik, maka ia pun meniru dengan menyebulkan hawanya dengan keras, ia gabungkan kekuatan angin tiupannya dengan tiupan KHU Juki. Keruan saja kekuatan angin ini menjadi sangat kuat, rombongan Tawan putih jadi tak tahan hingga beberapa ratus Tawan yang paling depan terpaksa menggeserarah dan menyamber lewat di samping kedua orang ini terus mengudakotu dan darbai agi. Belasan petualang yang bergelimpangan di tanah itu makin ngeri jeritan mereka, saking menderitanya sampai mereka meratap-ratap dan merintih-rintih, berteriak bapak dan memanggil ibu, malahan ada yang minta-minta ampun, kami berbuat salah, mohon Dewi Ziao Leong Li suka ampuni jiwa kami demikian mereka memohon. Diam-diam KWE Ceng menjadi heran oleh kelakuan para petualang ini, orang-orang ini tergolong manusia yang tak kenal takut di kalangan Kanghou, sekalipun sebelah lengan atau sebelah kaki mereka ditabas kutung, belum tentu mereka mau merintih kesakitan dan meminta ampun, kenapa antuk Tawan sekecil ini saja ternyata begini lihai demikian ia pikir. Sementara itu ia dengar suara tabuhan him berkumandang pula dari dalam rimba raya itu, menyusul mana dari pucuk pohon yang rindang itu tertampak mengepul keluar asap putih yang tipis-tipis, segera KHA ujuki dan KWE Ceng mencium bau wangi bunga yang sedap sekali. Selang tak lama, suara ngung-ngung tadi dari jauh kembali mendekat lagi, rombongan Tawan putih itu Dami mencium bau wangi telah terbang kembali ke dalam rimba, kiranya Xiao Leong Li sengaja bakar dupa untuk menarik kembali pasukan Tawan-nya, meski sudah 20 tahun KHA ujuki menjadi tetangga Xiao Leong Li, tapi selamanya tidak pernah mengetahui bahwa gadis jelita ini ternyata memiliki kepandaian begini tinggi, ia menjadi kagum dan ketarik. Kalau sebelumnya tahu tetangga cantik kita ini begini besar kesaktiannya, Chau An Chin Kau kita tentunya tidak perlu banyak urusan lagi, demikian ia kata. Ucapan ini sebenarnya dia tujukan pada KWE Ceng, suaranya tidak keras, tetapi aneh, Xiao Leong Li yang berada dalam rimba itu seperti mengetahui maksudnya itu, tiba-tiba. Suara him tadi berubah menjadi lunak dan merdu yang mengandung maksud pernyataan terima kasih. Hahaha, hendaklah Nona jangan pakai adat istiadat lagi, kata KHA ujuki dengan suara lantang sambil bergelap ketawa KHA ujuki bersama anak murid KWE Ceng, dengan hormat mengucapkan selamat atas ulang tahun Nona. Atas ucapan ini, tiba-tiba suara him itu berbunyi kreng-kreng dua kali lagi, habis ini lantas berhenti, suara lenyap, keadaan pun kembali sunyi. Dalam pada itu mendengar jeritan dan teriakan orang-orang yang bergelimpangan di tanah itu, hati KWE Ceng menjadi kasihan. Totiang, care bagaimana kita bisa tolong orang-orang ini? Tanda tanya ia coba tanya KHA ujuki. Itu tidak perlu, sahut juki. Liong Koh Nio, Nona Liong, sendiri tentu bisa bereskan sendiri marilah kita pergi saja. Begitulah, maka mereka lantas kembali ke arahnya sendiri, sepanjang jalan KWE Ceng ceritakan pula secara ringkas mengenai diri N.I.O.K. Mendengar kisah derita bocah yang mengharukan itu, KHA ujuki telah menghela nafas panjang. Memangnya patriot seperti paman mu N.I.O.T. Sim itu, mana boleh terputus keturunan demikian katanya kemudian, kau tak usah khawatir, pasti aku akan lakukan sepenuh tenagaku untuk mendidik anak itu dengan baik. Tentu saja KWE Ceng sangat girang oleh kesanggupan itu, di tengah jalan juga ia lantas menjura menghaturkan terima kasihnya. Tadi kau cerita bahwa ada orang menyelundup ke Toho Atsu untuk membuat peta rahasia, pula terdapat anak murid Kepang yang tersangkut di dalamnya, sebenarnya ada urusan apakah kemudian KHA ujuki bertanya lagi. Totiang mungkin masih ingat di dalam Kepang itu terdapat seorang murid murtad yang disebut pengtiang lo kata KWE Ceng. Aha, kiranya dia itu, sahut Juki. Sungguh tidak kecilnya li orang ini, apa mungkin dia berani cari gara-gara ke pulau Muto Ho Atsu? Sesudah aku tukar pikiran dengan Yong Ji, dia bilang kalau hanya pengtiang lo seorang diri saja, tidak nanti dia berani main gila, tentu di belakangnya masih ada orang lain lagi yang menjadi tulang punggungnya, ujar KWE Ceng. Tetapi dengan ilmu kepandayan Yong Ji sekarang ini, ditambah keadaan pulau yang diatur sedemikian itu, jika ada orang berani coba main gila ke sana, maka orang itu sesungguhnya sudah bosan hidup. Urusan ini kau justru boleh tak usah khawatir, kata KHA ujuki. KWE Ceng mengangguk setuju dengan kata-kata orang. Begitulah sambil bercakap-cakap kemudian mereka tiba kembali di depan Tiong Yang Kiong yang sudah runtuh itu, tatkala itu hari sudah terang, para imam sedang sibuk membersihkan reruntuhan puing, ada pula yang sedang tebang kayu untuk membangun tempat meneduh darurat. Kemudian KHA ujuki mengumpulkan semua tosucuan cinkau itu, ia perkenalkan KWE Ceng kepada mereka. Dia adalah murid Ong Sute, namanya Tio Cikeng, demikian KHA ujuki perkenalkan pada KWE Ceng imam berjenggot panjang yang pernah memimpin Pak Tautin di bawah gunung buat merintangi dirinya itu. Tentang kepandayan, di antara murid angkatan ketiga dia terhitung yang paling tinggi, maka boleh suruh dia saja yang memberi pelajaran pada Kho Ji. KWE Ceng sudah pernah bergebrak dengan Tio Cikeng, ia tahu ilmu silatnya memang betul hebat, maka dalam hati ia sangat girang, segera dia perintahkan NIO Kho menjalankan penghormatan angkat guru pada Tio Cikeng. Habis itu KWE Ceng tinggal beberapa hari lagi di Chong Lemsan, ia pun pesan wanti-wanti pada NIO Kho agar belajar dengan giat, kemudian baru dia mohon diri kembali ke Tio Cikeng. Apabila teringat oleh KHA ujuki pada waktu memberi pelajaran silat pada NIO Kho, ayah NIO Kho, dahulu, dia membiarkan NIO Kho tinggal di dalam istana kerajaan Kim dengan segala kemewahan dan kejayaan hidupnya, sehingga membuat suatu kesalahan yang maha besar, maka ia pikir sekali ini NIO Kho harus dilakukan pengawasan yang keras dan diberikan pelajaran sebaik-baiknya supaya anak ini tidak sampai terjerumus menuju jalan yang sama dengan mendiang ayahnya. Karena itu, dia lantas panggil menghadap NIO Kho, dengan kata-kata pedas dan suara bengis dia memberi petua harus turut ajaran guru, tidak boleh malas dan teledor sedikitpun. Untuk tinggal di Chong Lemsan saja sebenarnya NIO Kho sudah merasa tak betah, apalagi kini kena didamperat habis-habisan, sudah tentu sukar dijelaskan perasaannya, dengan menahan melelehnya air matu dia mengiakan saja, tetapi begitu Kho Ujuki pergi, tak tertahan lagi ia lantas menangis sedih. Kenapa? Apa cosu ya salah mengatai kau tiba-tiba dari belakang seorang menegur padanya? NIO Kho kaget, lekas-lekas ia usap air matanya dan menoleh, ia lihat orang yang berdiri di belakangnya itu bukan lain adalah suhunya sendiri, Tio Chi Keng. Maka lekas-lekas tangannya dia luruskan dan menjawab dengan hormat, bukan? Kalau begitu, kenapa kau menangis? Tanya Tio Chi Keng pula. Tio Chi Keng terkenang pada KWE Pepek, maka hati menjadi sedih, sahut NIO Kho. Tadi terang-terangan Tio Chi Keng mendengar paman gurunya, Kho Ujuki, dengan suara bengis memberi pesan pada NIO Kho, tapi sekarang anak ini justru pakai alasan terkenang pada KWE Ceng, tentu saja dalam hati ia semakin kurang senang, pikirnya, anak sekecil ini tabiatnya sudah begini licin, kalau tidak diberi hukuman yang berat. Nanti kalau sudah besar mana bisa dibina lagi? Oleh karena itu, dengan menarik muka ia lantas membentak, hektometer, terhadap suhu sendiri, kau berani berdusta. Tanda tanya. Karena NIO Kho menyaksikan sendiri para imam Chuan Chin Kho ini kena dihajar hingga tunggang langgang oleh KWE Ceng, ia lihat pula KHO Ujuki dan lain-lain kena dilabrak hingga kerepotan oleh Hotu dan Darba dengan begundalnya, semua itu berkat bantuan KWE Ceng baru mereka bisa terhindar dari bahaya, maka dalam hati dia sudah yakin bahwa ilmu silat para imam ini biasa saja dan tiada yang dapat dikagumi. Terhadap KHO Ujuki saja dia tidak kagum, apalagi terhadap Tiu Cikeng? Memang hal ini adalah kesalahan KWE Ceng yang telah berbuat teledor, dia tidak menjelaskan dahulu pada NIO Kho bahwa Chuan Chin Kho adalah sumber asli ilmu silat, dahulu ilmu silat Tong Tiong yang telah diakui sebagai nomor satu di muka bumi ini, tiada satu jago pun dari golongan lain yang mampu melawannya. Sedang KWE Ceng bisanya kalahkan para imam itu, soalnya karena imam-imam itu belum terlatih sampai di puncaknya ilmu, sekali-kali bukan ilmu silat Cona Chin Kho yang tak berguna, oleh karena kekurangan penjelasan dari KWE Ceng inilah hingga mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi di kemudian hari. Begitulah, ketika NIO Kho melihat gurunya marah, dalam hati ia pikir, aku angkat guru padamu sebenarnya karena terpaksa, sekalipun kelak aku bisa belajar sepandai kau, tetapi apa gunanya kalau cuma sepandai itu saja? Untuk apa sekarang kau berlagak-galak? Oleh karena pikiran yang memandang hina orang ini, maka NIO Kho telah berpaling ke samping, ia tidak menjawab Tio Cikeng tadi. Tentu saja Cikeng menjadi gusar. Aku tanya kau, kenapa kau tidak menjawab ia membentak pula dengan suara yang lebih keras. Suhu ingin aku menjawab apa, segera akan ku jawab apa, demikian sahut NIO Kho dengan bandel. Mendengar kata-kata yang ketus ini, amarah Tio Cikeng tak bisa ditahan lagi, tangannya terus minampar, plak, seketika pipi NIO Kho merah bengap. NIO Kho menjerit dan menangis, mendadak ia angkat kaki terus lari pergi. Akan tetapi dengan cepat Cikeng dapat menjemretnya, hendak kemana kau tanyanya. Lepaskan aku, tidak sedih aku belajar silat padamu lagi, teriak NIO Kho. Tentu saja Cikeng bertambah panas hatinya. Anak haram, kau bilang apa bentaknya. Namun NIO Kho sudah pepet, ia menjadi nekat. Emam busuk, imam anjing, boleh kau pukul mati aku saja. Tanda seru demikian segera ia balas mencaci maki. Di zaman feudal dulu, hubungan antara guru dan murid dipandang penting sekali, di kalangan bulim atau dunia persilatan, hubungan guru dan murid dipandang seperti ayah dan anak saja, sekalipun sang guru hendak hukum mati muridnya, yang menjadi murid pun tak berani membantah. Kini NIO Kho sebaliknya berani mencaci maki gurunya, sungguh ini suatu perbuatan murtad yang terkutuk yang selamanya jarang terlihat dan terdengar. Karena itu, dalam gusarnya, muka Cikeng menjadi merah padam, ia angkat tangannya terus hendak menempeleng lagi. Di luar dugaannya, sekonyong-konyong NIO Kho melompat maju terus merangkul lengannya yang terangkat itu, bahkan bocah ini pentang mulutnya menggigit sini sana hingga akhirnya jari Tio Cikeng kena digigit dengan kencang. Kiranya sejak NIO Kho mendapat ajaran rahasia ilmu silat dari Ouyang Hong, meski dia berlatih tidak teratur, tapi soal wekang sedikit banyak dia sudah punya landasan. Dalam keadaan marah, Tio Cikeng menganggap NIO Kho hanya satu anak kecil, maka sedikitpun dia tidak berjaga-jaga hingga kena dirangkul dan dicokot, dia ternyata tak sanggup lepaskan gigitan NIO Kho meski dia sudah kipat-kipatkan lengannya. Justru jari tangan adalah anggota badan orang yang paling lemah, sakitnya paling susah ditahan, dalam kesakitan Cikeng angkat sebelah tangan yang Iain terus mengebuk punda NIO Kho dengan keras. Kau cari mampus. Hajo, Lepas ia membentak lagi. Akan tetapi NIO Kho dilahirkan dengan watak yang keras dan tidak kenal apa artinya takut, apalagi kini dalam keadaan murka dan dekat, sekalipun di bawah ancaman senjata belum tentu dia mau lepaskan begitu saja. Tetapi karena digebuk pundaknya hingga terasa kesakitan, gigitannya semakin tambah kuat, maka terdengarlah suara keletak, tulang jari kena digigit patah. Dalam keadaan demikian, Tio Cikeng tak bisa pikir panjang lagi, ia ayun tinjunya terus mengetok dengan gemas ke atas batok kepala NIO Kho di pentangnya, jari telunjuk. Tangan kanannya barulah bisa ditarik keluar dari mulut kecil yang masih terkatup kencang itu. Maka tertampaklah tangannya berlumuran darah, tulang jarinya sudah patah, meski dia bisa gunakan obat luka untuk menyambung tulang jari, tapi sejak itu jarinya tidak bertenaga lagi, dengan sendirinya ilmu silatnya lantas banyak terhalang, dalam sengitnya, tak tahan lagi Cikeng tambahi pula beberapa kali tendangan ketubuh NIO Kho yang sudah menggeletak di tanah itu. Kemudian Cikeng robek sedikit kain baju untuk membalut luka jarinya, waktu dia memeriksa sekelilingnya, untung tiada orang lain, ia pikir kalau kejadian ini sampai dilihat orang luar dan disiarkan ke kalangan Kangong, pasti tidak akan kehilangan muka, lalu dia ambil satu ember air dingin dan disiram ke muka NIO Kho. Tetapi setelah sadar, kembali NIO Kho menyeruduk maju lagi sambil menghantam kalang kabut bagai banteng ketaton. Binatang, apa betul-betul kau tidak ingin hidup lagi bentak Tio Cikeng sambil jamret dada NIO Kho? Akan tetapi NIO Kho tetap tidak mau menyerah. Kau bangsat, imam anjing, imam busuk, kau sendiri yang binatang balasnya memaki. Karena tak tahan gusarnya oleh caci maki balasan ini, kembali Tio Cikeng ayun tangannya memberikan sekali tamparan pula, sekarang dia sudah berjaga-jaga, jika NIO Kho berani balas menghantam tentu takkan bisa mendekatinya, maka dalam sekejap saja NIO Kho telah ditendang beberapa kali hingga jungkir balik dan jatuh bangun. Dalam keadaan demikian, jika Tio Cikeng mau melukai NIO Kho, sebenarnya dengan gampang saja bisa dialakukan, namun apapun juga anak ini adalah muridnya sendiri, jika gunakan pukulan berat, kemudian kalau ditanya para paman guru dan suhau, kera bagaimana harus menjawabnya? Sebaliknya NIO Kho masih terus menggeluti orang dengan ngawur dan nekat meski tubuhnya beberapa kali kena digenjot Cikeng, rasanya juga tidak kepalang sakitnya, tetapi sedikitpun dia pantang mundur. Akhirnya Tio Cikeng menjadi kewalahan sendiri, meski ia masih pukul dan tendang NIO Kho yang masih terus menyeruduk secara membabi buta, tetapi dalam hati tidak kepalang menyesalnya, ia lihat bocah ini meski tubuhnya sudah babak belur, tetapi makin lama malah semakin berani sampai akhirnya, karena tiada jalan lain, ia tutuk hiatu di bahu NIO Kho dan membuatnya tidak berkutik lagi. NIO Kho menggeletak di tanah, tetapi di antara sinar matanya jelas kelihatan penuh mengandung rasa murka. Kau murid murtad ini, sekarang kau menyerah tidak kata Tio Cikeng. Akan tetapi NIO Kho hanya menjawab dengan mata melotot, sedikitpun dia tidak unjuk rasa takluk. Cikeng duduk di atas sepotong batu, napasnya empas-empis, kalau dia bertanding dengan jagoan tinggi, meski berlangsung satu jam atau tiga perempat jam, sekali-kali tidak akan memburu, kini kaki tangannya tidak capek, tetapi dalam hati luar biasa gusarnya hingga dia tak bisa berdiri. Begitulah guru dan murid ini saling mendelik berhadapan seketika itu Cikeng menjadi kehabisan akal, ia tidak tahu kera bagaimana agar mendapatkan jalan yang baik untuk membereskan perkara anak binal ini. Selagi ia merasa kesal, tiba-tiba terdengar suara genta ditabuh keras, ia kenal itu adalah tanda panggilan Chiang Kho mereka, Magiok, yang sedang mengumpulkan semua anak murid Cho An Chin Kho. Keruan Cikeng terkejut. Jika kau tidak bandel lagi, aku lantas bebaskan kau, katanya pada NIO Kho, habis ini ia lantas menutup pula buat lancarkan jalan darah orang. Siapa tahu, begitu NIO Kho melompat bangun, segera ia hendak menyeruduk maju lagi. Aku sudah tidak pukul kau, kau mau apalagi dengan gusar Cikeng membentak. Tapi selanjutnya kau pukul aku tidak tanya NIO Kho. Sementara suara genta tadi terdengar ditabuh makin riuh. Cikeng tak berani ayal, terpaksa ia menjawab, Jika kau berlaku baik-baik, kenapa aku harus pukul kau? Baiklah kalau begitu, Suhu, kata NIO Kho. Kau tidak pukul aku, aku lantas panggil kau Suhu, tetapi sekali kau pukul aku, selamanya tidak nanti aku mau mengakukah sebagai guru Iagi. Cikeng tersenyum getir oleh kepala batu si bocah ini. Cikeng kau sedang memanggil para anak murid, mari lekas ikut ke sana, katanya kemudian. Tetapi demi melihat baju NIO Kho sudah robek dan kemal, mukanya pun babak belur, Cikeng khawatir kalau ditanya orang, maka dia bersihkan tubuh NIO Kho, habis ini ia tarik tangan bocah ini terus berlari ke depan Tiong Yang Kiong yang sudah runtuh itu. Sementara itu tempat bekas Tiong Yang Kiong oleh para imam Chuan Cinka sudah didirikan belasan buah rumah atap palang-alang, ketika Cikeng dan NIO Kho sampai di sana, para imam yang lain sudah berbaris berdiri di sana dengan teratur, sedang Magiyok, K.H.U. Juki dan Ong Julit bertiga kelihatan berduduk menghadap keluar. Kemudian Magiyok menepuk tangan sekali, seketika keadaan menjadi sunyi senyap, para imam tak berani berisik lagi. Kita telah terima berita dari Tiong Seng Chinjin dan Jing Cheng Sanjin yang dikirim dari Soasai, katanya urusan di sana sangat sulit diselesaikan, maka Tiong Jun Chinjin dan Magiyok Yang Chinjin, K.H.U. Juki dan Ong Julit berdua hari ini juga akan berangkat membantu ke sana, untuk itu mereka perlu membawa serta sepuluh anak murid, demikian dengan suara lantang Magiyok berperdato. Karena pengumuman ini, para imam banyak yang saling pandang, ada yang kaget dan heran, ada pula yang murka. Kemudian dengan suara keras K.H.U. Juki lantas menyebut nama sepuluh anak murid Chuan Chinkau, ia pesan, lekas masing-masing menyiapkan apa yang perlu, supaya besok pagi-pagi bisa lantas ikut berangkat. Yang lain-lain bolahlah bubar sekarang. Sesudah itu, maka suara berisik segera terdengar iagi, para imam itu sama mempercakapkan tentang urusan penting itu yang ternyata ada hubungannya dengan J.K.L.A.N. Tengah mereka saling berunding, K.H.U. Juki sendiri telah mendekati Tio Chi Keng dan berkata padanya, sebenarnya aku hendak bawa serta kau, tetapi karena khawatir pelajaran Koji terhalang, maka sekali ini tidak perlu kau ikut pergi. Habis ini sekilas tertampak olehnya muka N.Y.O. N.Y.O. Ko babak belur dan matang biru, tentu saja ia kaget. Hi, kenapa kau? Dengan siapa kau telah berkelahi tanyanya cepat. Keruan Tio Chi Keng kerupakan, ia gugup sekali, ia khawatir kalau-kalau N.Y.O. Ko menceritakan apa yang terjadi dengan terus terang, tentu paman gurunya ini akan mendamperat habis-habisan padanya, maka lekas-lekas ia mengedipi mata memberi tanda pada N.Y.O. Ko agar jangan bilang. Akan tetapi N.Y.O. Ko sudah mengambil keputusannya sendiri, waktu melihat Chi Keng kerupakan, ia pura-pura tidak tahu, dia sengaja bicara dengan tidak jelas dan tidak menjawab pertanyaan orang, dengan sendirinya K.H.U. Juki menjadi gusar. Siapakah yang berani pukul kau sedemikian rupa? Hayo katakan, sebenarnya siapa yang salah? Lekas bilang bentaknya Juki lagi. Mendengar suara K.H.U. Juki yang makin bengis ini, dalam hati Chi Keng semakin ketakutan. Bukan berkelahi, tetapi T.C.U. sendiri jatuh ke sandung dan tergelincir ke jurang, sahut N.Y.O. Ko kemudian. Sudah tentu K.H.U. Juki tidak gampang percaya. Kau bohong, tanpa sebab kenapa bisa jatuh ke sandung desaknya lagi. Tadi Chosuya telah ajar T.C.U. agar belajar secara giat, yaa, kenapa selakah ujuki? Dan sesudah Chosuya pergi, T.C.U. pikir memang benar apa yang Chosuya ajarkan itu, demikian N.Y.O. Ko menyambung, maka selanjutnya T.C.U. pasti akan giat belajar supaya lekas maju, dengan begitu baru tidak mengecewakan harapan Chosuya. Dengar obrolan N.Y.O. Ko ini, lambat laun air muka K.H.U. Juki berubah tenang kembali, ia bersuara sekali lagi tanda membenarkan. Tapi siapa duga mendadak datang seekor anjing gila, demikian sambung N.Y.O. Ko lagi, tiba-tiba anjing gila itu menubruk ke arah T.C.U. sambil mencakar dan menggigit serabutan, T.C.U. balas tendang dan hantam untuk mengusir anjing gila itu, tetapi makin lama anjing gila itu semakin ganas. Karena T.C.U. takut kena digigit, maka terpaksa angkat langkah seribu, dan karena kurang hati-hati, T.C.U. telah tergelincir ke jurang, syukur suhu keburu datang hingga aku dapat ditolongnya. Atas keterangan ini K.H.U. Juki masih setengah percaya dan separoh sanksi, ia coba pandang T.C.U. Maksudnya bertanya apa yang dituturkan N.Y.O. Ko itu betul atau tidak? Dalam hati tidak kepala gusar T.C.U. Ia sedang membatin, Bagus, kawanak busuk ini berani mencaci maki aku sebagai anjing gila. Akan tetapi karena keadaan terdesak, ia tak berani menyangkal pembohongan N.Y.O. Ko tadi, maka terpaksa ia mengangguk dan menjawab, Yar memang T.C.U. yang menolongnya. Karena kepastian ini barulah K.H.U. Juki mau percaya. Sesudah aku berangkat, kau harus ajarkan ilmu dasar. Aliran kita padanya dengan sesungguh hati, tiap-tiap sepuluh. Harima Supek akan mengadakan pemeriksaan ulang untuk memberi petunjuk tempat-tempat yang penting, demikian ia memberi pesan pula sebelum melangkah pergi. Dalam hati Cikeng sebenarnya seribu kali tidak keralah, tetapi kata-kata Seng Paman gurunya ini, mana ia berani membantah, terpaksa ia mengangguk mengiakan. Sebaliknya N.Y.O. Ko merasa sangat senang karena berhasil paksa gurunya menyerah dengan mengaku diri sebagai anjing gila, maka apa yang dikatakan K.H.U. Juki tadi boleh dikatakan tiada yang dia dengar. Begitu K.H.U. Juki bertindak pergi beberapa puluh langkah T.C.U. yang tak bisa menahan api amarahnya yang membarah, tanpa pikir segera tangannya diangkat terus hendak menghantam batok kepala N.Y.O. Ko. K.H.U. Suco cepat N.Y.O. Ko memanggil K.H.U. Juki sebelum tangan orang mampir di kepalanya. Mendengar teriakan ini, K.H.U. Juki menoleh dengan bingung, apa-apa tanyanya. Dalam pada itu tangan Cikeng masih terangkat ke atas, karena menolehnya Seng Paman Guru, tak berani ia menabok terus, keruan lagaknya menjadi kikuk dan serba salah, terpaksa ia pura-pura menggaruk-garuk rambut di pelipisnya. Sedang N.Y.O. Ko lantas berlari pada K.H.U. Juki, katanya Cosuya, nanti kalau kau pergi, karena tiada yang melindungi aku, banyak supek dan susok di sini akan mengebuki aku. Tentu saja pengaduan ini bikin K.H.U. Juki menarik muka. Nga cobe lo, mana bisa terjadi begitu bentaknya. Akan tetapi meski di luarnya dia bersikap bengis, dalam hati sebenarnya K.H.U. Juki orangnya welas asih, tiba-tiba ia jadi teringat T.Y.O. Ko memang sudah piatu dan harus dikasihani, maka segera ia pesan lagi dengan suara keras, Cikeng, kau harus menjaga bocah ini dengan baik. Jika terjadi apa-apa atas dirinya, sekembaliku hanya kau yang kumintai pertanggungan jawab. Terpaksa, kembali Cikeng menyanggupi lagi. Begitulah, petang harinya sehabis bersantap malam. Dengan perasaan masih kebat-kebit khawatir dihajar gurunya. Lagi, N.Y.O. Ko datang di ruangan tempat Seng Suhu, sesudah berhadapan dengan Cikeng, ia memanggil dengan tangan lurus ke bawah, Suhu. Tatkala itu adalah waktunya mengajarkan ilmu silat, Tio Cikeng duduk semadi di pembaringannya, sejak tadi ia sudah berpikir-pikir, anak ini begini nakal, kalau kini tidak dikendalikan dengan baik, kelak kalau ilmu silatnya sudah tinggi, siapa lagi yang sanggup pengaruhi dia? Akan tetapi K.H.U. Supek dan Suhu justru perintahkan aku mengajarkan ilmu silat padanya, jika aku tidak mengajarkan, hal ini tak boleh jadi pula. Begitulah lama ia pikir dan masih belum ambil sesuatu keputusan, ketika melihat datangnya N.Y.O. Ko yang seperti takut-takut, tapi sinar matanya mengerling terang, wajahnya seperti ketawa tetapi tidak ketawa, keruan lagak N.Y.O. Ko ini semakin bikin marah padanya. Ah, ada satu akal, tiba-tiba tergerak pikirannya, sementara ini sedikitpun dia belum paham akan ilmu kepandayan golongan sendiri, asal aku melulu mengajarkan dia istilah-istilahnya, tetapi caranya berlatih sedikitpun tidak ku katakan padanya, dengan demikian meski beratus kali dia ingat akan istilah-istilah ilmu lekang yang aku ajarkan juga tiada gunanya. Dan kalau, suhu dan para supek menanyakan, aku boleh pakai alasan bahwa dia sendiri yang tidak mau giat belajar. Begitulah, setelah ambil ketetapan ini, lalu dengan tersenyum dan suara halusia memanggil, Koji, maju sini. Kau akan pukul aku tidak tanya N.Y.O. Ko ragu-ragu. Aku akan ajarkan ilmu padamu, untuk apa pukul kau? Sahut Cikeng. Nampak sikap orang yang berubah ramah tamah ini, hal ini sama sekali tak N.Y.O. Ko duga. Maka dengan pelahan ia melangkah maju, hanya dalam hati ia tetap waspada dan berjaga-jaga akan segala kemungkinan, ia khawatir kalau orang pakai tipu muslihat. Sudah tentu kelakuan bocah ini dapat dilihat Tio Cikeng, namun ia pura-pura tidak tahu. Lemuh kepandain Coan Chin Kau kita harus dilatih mulai dari dalam sampai keluar, berbeda sekali dengan ilmu GW Akih yang melatihnya justru dari luar ke dalam, demikian kemudian ia berkata, dan kini aku akan ajarkan intisari ilmu kita padamu, kau harus mengingat-ingatnya dengan baik. Habis ini dia lantas uraikan istilah kunci berlatih lewekang dari Coan Chin Kau pada N.Y.O. Ko. Dasar kecerdasan N.Y.O. Ko memang melebih orang biasa, meski hanya mendengarkan sekali saja, namun dia sudah bisa ingat betul dia juga berpikir sendiri, suhu terang benci dan marah padaku, mana bisa dia ajarkan aku ilmu kepandain sejati. Jangan-jangan dia sengaja ajarkan aku dengan segala istilah-istilah palsu yang tak berguna. Oleh karena itulah, lewat tak lama, ia pura-pura lupa apa yang diajarkan padanya tadi, ia meminta petunjuk lagi pada Tio Chi Keng. Namun Chi Keng dapat mengulangi lagi sama seperti semula. Besoknya, ketika N.Y.O. Ko pura-pura tanya pula, ia dengar Chi Keng menguraikan lagi tetap sama dengan yang kemarin, barulah dia mau percaya ajaran bukanlah palsu, sebab kalau palsu atau bikinan belaka, beruntun-runtun menyebut tiga kali pasti tidak sama tiap-tiap kata atau istilahnya. Begitulah, berturut-turut sudah lewat sepuluh hari, selama itu Chi Keng hanya ajarkan istilah kosong saja pada N.Y.O. Ko, tetapi care atau praktek belajarnya sama sekali tidak diajarkannya. Pada hari ke-10 Chi Keng membawa N.Y.O. Ko pergi menemui Magiok dan melaporkan bahwa dia sudah mengajarkan bocah itu dengan dasar-dasar ilmu silatnya bahkan dia suruh N.Y.O. Ko membaca di luar kepala di hadapan Chiang Kau Chosuya. Melihat N.Y.O. Ko betul-betul membaca di luar kepala dengan tepat, satu huruf saja tiada yang salah, keruan Magiok menjadi senang, berulang kali ia puji anak ini memang pintar. Magiok adalah seorang imam berilmu dan tidak suka berpikir ke arah yang jelek, dengan sendirinya dia tidak menyangka akan tipu musliah T.Y.O. Chi Keng. Begitulah, seng tempo berlalu dengan cepat, sekejap mati saja beberapa bulan sudah lalu. Selama ini, N.Y.O. Ko boleh dikatakan sudah kenyang mengapal istilah-istilah wekang yang diajarkan T.Y.O. Chi Keng, akan tetapi prakteknya sedikit pun belum pernah diajarnya, maka soal ilmu silat hakikatnya dia masih sama saja seperti mula-mula naik gunung, tetapi N.Y.O. Ko pintar luar biasa, mana bisa dia tidak tahu bahwa kepandainya terhalang? Hanya dalam belasan hari saja di Alantes tahu bahwa gurunya sengaja mempermainkan dirinya, tetapi kalau orang tak mau memberi pelajaran, ia pun tak berdaya, terpaksa ia harus menunggu kembalinya K.H. Ujuki untuk melaporkan padanya. Tetapi tunggu sampai sekian lama, belum juga K.H. Ujuki kembali meski usia N.Y.O. Ko masih kecil, tetapi dia pintar membawa diri, kalau dalam hati rasa bencinya terhadap suhu. Semakin hebat dan makin menjadi, sebaliknya di luar dia justru bertambah menghormat dan menurut. Diam-diam T.Y.O. Chi Keng menjadi senang melihat tipu musliatnya berhasil, katanya dalam hati, Hektometer, kau berani membangkang terhadap guru, lihat saja, akhirnya siapa yang rugi? Sementara itu tibalah waktunya akhir tahun, menurut kebiasaan Cho An Chin Kau yang turun-temurun sejak Ong Tiong, yang, tiap-tiap tahun, tiga hari sebelum tahun baru, para anak murid harus mengadakan pertandingan besar dari ilmu silat yang mereka latih, dengan demikian untuk mengetahui sampai di mana kemajuan masing-masing. Dan karena temponya sudah dekat, maka para anak murid Cho An Chin Kau itu kelihatan sibuk sekali berlatih diri siang dan malam. Hari itu adalah sepuluh hari sebelum tiba hari pertandingan, para anak murid Cho An Chin Kau biasanya pada membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling latih, ini disebut repetisi, begitu pula, hari itu Tio Chi Keng dan Chua Wichi Hang CS yang menjadi muridnya Ong Juyit telah berkumpul di suatu lapangan di sebelah timur untuk berlatih. Oleh karena Ong Juyit tiada di rumah, dengan sendirinya urusan diserahkan di bawah pimpinan murid yang tertua, ialah Tio Chi Keng. Di samping sana anak murid angkatan keempat sedang sibuk sendiri, ada yang terlatih ilmu pukulan, ada yang main senjata atau pertunjukan lewekang mereka. Ada pula yang melepaskan MG atau senjata rahasia, semua ini diunjukkan di hadapan Tio Chi Keng untuk diberi penilaian siapa di antaranya yang paling bagus. Apa yang disebut anak murid angkatan keempat itu ialah seangkatan dengan N.I.O.K.O. Oleh karena Coan Chin Kau didirikan oleh Ong Tiong Yang, maka dia adalah cakal bakalnya, sedang Magiok bertujuh yang disebut Coan Chin Cicu itu adalah muridnya Ong Tiong Yang, mereka disebut anak murid angkatan kedua, Tio Chikeng, Inçi Peng, Cui Cihang dan N.I.O.K.O.K.O. mendiang ayah N.I.O.K.O. Mereka adalah murid Coan Chin Cicu, maka disebut angkatan ketiga, akhirnya tingkatannya N.I.O.K.O. inilah yang disebut angkatan keempat. Oleh karena N.I.O.K.O. K Course Cicu yang lebih lambat masuk perguruan, maka dia menduduki tempat yang paling belakang, bila dia menyaksikan para imam kecil yang umurnya sebaya dengan dirinya itu semua pandai pukulan dan paham silat, masing-masing mempunyai kemahirannya sendiri, dalam hati kecilnya bukannya merasa kagum dan iri, sebaliknya dia justru merasa dendam dan sakit hati. Di lain pihak Cikeng dapat melihat wajah N.I.O.K.O. yang mengunjuk rasa penasaran, maka dia sengaja hendak bikin malu anak ini di hadapan orang banyak, ia menanti sesudah selesai pertandingan dua imam kecil, lalu dengan suara keras ia memanggil namanya N.I.O.K.O. Mendengar dirinya disebut, N.I.O.K.O. menjadi tertegun sedikitpun kau tidak ajarkan ilmu silat padaku, untuk apa kau panggil aku maju ke depan demikian ia pikir. Akan tetapi Tio Cikeng sudah mengulangi teriakannya lagi, Koji, kau dengar tidak? Hayo lekas maju. Terpaksa N.I.O.K.O. tampil ke muka, ia membungkuk badan memberi hormat sambil berkata, tecu N.I.O.K.O. menghadap suhu di sini. Umurnya tidak seberapa tua daripada kau, bolehlah kau bertanding dengan dia, demikian Cikeng menunjuk salah satu imam kecil yang menang dalam pertandingan tadi. Tecu sama sekali tidak bisa silat, mana sanggup bertanding dengan Suheng Sahoten I.I.O.K.O. Tio Cikeng menjadi marah. Telah setengah tahun aku mengajar padamu, kenapa kau bilang tak bisa silat? Lalu apa yang kau lakukan selama setengah tahun ini demikian ia mendam perat. N.I.O.K.O. tak bisa menjawab dan menunduk. Kau sendiri yang malas, tak mau giat belajar, dengan sendirinya kau ketinggalan jauh, demikian kata Cikeng pula. Sekarang aku ingin tanya kau apa yang sudah kuajarkan dan kau harus menjawab. Habis ini berulang kali ia menyebut empat istilah yang pernah dia ajarkan pada N.I.O.K.O., dengan sendirinya semuanya dijawab N.I.O.K.O. dengan tepat. Nah, bagus, sedikitpun tidak salah, maka bolehlah kau pergunakan intisari keempat istilah itu untuk turun kalangan dan bergebrak dengan Suheng, dengan tersenyum Cikeng berkata. Kembali N.I.O.K.O. tercengang, Tecu tidak bisa, jawabnya lagi. Dalam hati Tio Cikeng menjadi senang melihat kelakuan N.I.O.K.O. yang serba susah itu, tetapi wajahnya sebaliknya dia sengaja unjuk rasa gusar. Kau sudah apalkan istilah-istilah penting tadi tapi kau tidak berlatih, sekarang kau pakai alasan segala, hayo, lekas saja turun kalangan, bentaknya pula. Para imam mendengar sendiri N.I.O.K.O. mengapalkan istilah-istilah pelajaran di luar kepala tanpa sedikitpun yang salah, tapi kini tak berani maju ke tengah kalangan, maka diantaranya sama menyangka anak ini merasa jerih, diantaranya ada yang berhati baik lantas menganjurkan maju saja, sebaliknya banyak pula yang tak suka padanya lantas pada bergirang, bahkan damdiam mentertawai. Mendengar banyak suara yang mendesak dan menganjurkannya, sebaliknya banyak pula yang bersuara menyindir, akhirnya api amarahnya membakar segera N.I.O.K.O. tekatkan hati, ia pikir biarlah aku adu jiwa saja hari ini. Karenanya segera dia melompat ke tengah kalangan, begitu berhadapan, tanpa berbicara lagi dia ajun kedua tangannya, ke atas dan ke bawah, terus menghantam kalang kabut mengarah kepala imam kecil tadi. Melihat datangnya N.I.O.K.O.K.O. ke tengah kalangan, pertama tidak menjalankan penghormatan seperti lazimnya, pula tidak menurut peraturan perguruan yang harus merendah diri minta petunjuk pada pihak lawan, diam-diam imam kecil itu sudah merasa heran, Apalagi kini melihat N.I.O.K.O.K.O. menghantam dan menyerangnya dengan membabi buta seperti orang gila, keruan ia terkejut, terpaksa dia main mundur terus-menerus. Di lain pihak N.I.O.K.O.K.O. sudah tidak menghiraukan mati hidup sendiri lagi, ia sudah nekat, mendadak ia menerjang maju. Kembali imam kecil itu dipaksa harus mundur beberapa tindak, tetapi segera ia lihat bagian bawah N.I.O.K.O.K.O. tak terjaga, tanpa ayah lagi segera ia miring ke samping terus ajun sebelah kakinya, dengan gerak tipu hang saulok yap atau angin santar menyapu daun rontok dengan cepat ia menyerampang kaki N.I.O.K.O.K.O. Tuan N.I.O.K.O.K.O. tak mampu berdiri tegak lagi, ia terpelanting jatuh hingga hidungnya bocor mengeluarkan kecap, mukanya pun babak belur. Melihat jatuhnya N.I.O.K.O.K.O. sangat mengenaskan dan lucu, tidak sedikit imam yang menonton itu mentertawainya. Akan tetapi N.I.O.K.O.K.O. betul-betul bandel, begitu ia merangkak bangun, tanpa mengusap dulu darah hidungnya yang mengucur, dengan kepala menunduk segera ia seruduk lagi si imam kecil tadi. Nampak datangnya orang cukup hebat, lekas-lekas imam kecil itu mengegos. Di luar dugaannya, tipu serangan N.I.O.K.O. ini sama sekali tidak menurut aturan, tahu-tahu ia pentang kedua tangan terus merangkul karenanya kaki kiri lawannya kena dipegangnya. Namun imam kecilik itu pun tidak lemah, segera ia angkat telapak tangan kanan terus menggenjot pundak N.I.O.K.O. Tipu ini disebut Tian Xin Hi Hoan atau Malaikat Langit Turun Ke Bumi, ini adalah tipu serangan yang tepat untuk menghalau musuh bila bagian bawah sendiri terserang. Tetapi N.I.O.K.O. sama sekali tak pernah belajar silat dalam peratek, baik di Toho Atsu maupun di Chong Lemsan ini, maka tipu serangan apa yang dilontarkan pihak lawan sama sekalinya. Tidak kenal, keruan tidak ampun lantas terdengar suara plak yang keras, pundaknya kena dihantam mentah-mentah hingga terasa sakit. Namun meski sudah berulang kali ia digebuk orang, bukannya N.I.O.K.O mundur teratur, sebaliknya makin kalah menjadi makin kalap, kembali ia gunakan kepalanya buat menyeruduk lagi, sekali imam cilik itu kena ditumbuk perutnya, hingga jatuh terjengkang, bahkan segera ditunggangi N.I.O.K.O di atas tubuhnya. Kesempatan ini telah digunakan N.I.O.K.O untuk ayun bugemnya dan menjotos kepala orang dengan gemas. Namun imam kecil itu tidak mandah dijotos, dalam kalahnya dia coba berusaha memperoleh kemenangan, mendadak ia pakai sikutnya untuk menyodok dada N.I.O.K.O, dan selagi N.I.O.K.O meringis kesakitan, segera ia merontak melepaskan diri terus melompat bangun, berbareng pula ia baliki tangannya untuk mendorong. Karena N.I.O.K.O tidak berjaga-jaga, maka kembali ia kena dibanting jatuh dengan berat. Syukur N.I.O.K.O suka mengalah, demikian imam cilik itu berkata sambil membungku. Ini adalah adat istiadat Coan Chin Kawa pabila mengakhiri suatu pertandingan menurut biasa, jika salah satu di antara saudara seperguruan itu sudah menang atau kalah, segera kedua pihak harus berhenti semua. Siapa tahu N.I.O.K.O ternyata tidak kenal aturan segala, seperti kerbau gelas saja kembali ia menyeruduk dengan nekat, tetapi hanya dua-tiga kali gebrakan kembali dia mencium tanah pula, namun semangat tempur N.I.O.K.O yang tidak kenal. Menyerah ini harus dipuji makin dihajar, semakin berani pula, bahkan ia pun geraki kaki tangannya semakin cepat buat melawan. N.I.O.K.O, sudah terang kau kalah, masih hendak bertanding apalagi demikian cikeng berteriak padanya. Tetapi mana N.I.O.K.O mau gubris, ia masih terus menendang, menyepak, tangannya juga memukul dan mengebuk serabutan, sedikit pun dia pantang mundur. Semula para imam sama merasa geli juga oleh kelakuan bocah ini, dalam hati mereka berpikir, dalam ilmu silat C.I.O.K.O mana ada keramein seruduk seperti ini. Tetapi kemudian sesudah menyaksikan N.I.O.K.O makin kalap, mereka menjadi khawatir akan terjadi bencana, maka beramai-ramai mereka lantas berseru, Sudahlah, sudahlah, sesama saudara seperguruan jangan jadi sungguhan. Namun N.I.O.K.O masih tidak mau berhenti. Setelah berlangsung lagi beberapa saat, akhirnya imam cilik itu menjadi kedar sendiri, sekarang dia hanya men berkelit dan menghindar saja dan tak berani berdekatan dengan N.I.O.K.O lagi. Kata pribahasa, seorang adu jiwa, seribu orang tak bisa melawan. Begitu juga dengan keadaan N.I.O.K.O yang sedang mengamuk apalagi selama setengah tahun ini ia telah kenyang segala hinaan di atas Conglemsan, kini ia justru hendak melampiaskan semua sakit hatinya itu, sedang soal memati hidup dirinya sendiri sudah tak terpikir olehnya. Karena itulah, sungguhpun ilmu silat imam cilik itu jauh menang, namun dia tak memiliki semangat bertempur seperti N.I.O.K.O, sehingga akhirnya ia menjadi pecah nyali ia tak berani layani N.I.O.K.O lagi melainkan terus berlari mengitari kalangan dan diuber oleh N.I.O.K.O dari belakang. Emam busuk, imam maling, enak saja kau pukul orang, sesudah gebuki aku sekarang kau hendak lari demikian dari belakang N.I.O.K.O terus mencaci maki. Tentu saja caci makinya, yang tidak pandang bulu ini menyinggung pula orang Iain, sebab 9 dari 10 orang yang menonton di samping itu justru adalah tosu atau imam, Kini N.I.O.K.O mencaci maki semaunya, mereka menjadi dongkol dan geli bocah ini betul-betul harus dihajar demikian mereka membatin Dalam pada itu N.I.O.K.O masih terus mengudak imam kecil tadi mungkin saking gugupnya karena diuber terus, akhirnya imam cilik itu berteriak minta tuyong, suhu, suhu demikian ia menggembor dengan takut Tio Cikeng lantas bersuara, ia membentak-bentak agar N.I.O.K.O berhenti, tak tahunya, sedikitpun N.I.O.K.O tidak menggubrisnya Ia masih kejar imam cilik itu dengan nekat Selagi keadaan tambah runyam, tiba-tiba terdengar suara geraman dari kalangan penonton Mendadak satu imam besar gemuk melompat keluar Meski badan imam ini genduh tetapi gerak-geriknya ternyata sangat gesit begitu dia melompat maju Dengan sekali jam berat segera belakang baju N.I.O.K.O kena dia pegang terus diangkat Bahkan segera terdengar suara plak-plak piyak tiga kali, kontan ia persen N.I.O.K.O tiga kali tempelengan Pukulan itu ternyata sangat keras hingga seketika pipi N.I.O.K.O merah bengkak Hampir-hampir saja N.I.O.K.O jatuh semaput Waktu ia awasi, kiranya orang ini adalah cengkong yang memang dendam hati padanya Seperti diketahui pada hari pertama N.I.O.K.O naik gunung Pernah cengkong hampir terbakar hidup-hidup karena diselomoti bocah ini Sebab itulah cengkong sering dicemoh dan dibuat buah tertawaan para saudara seperguruannya Katanya orang tua kalah dengan bocah cilik oleh sebab itu juga Selalu cengkong dendam atas kejadian itu Kini ia menyaksikan N.I.O.K.O bikin gara-gara lagi Tentu saja ia gunakan kesempatan itu untuk melampiaskan sakit hatinya Buat N.I.O.K.O sendiri memangnya ia sudah tidak pikirkan jiwa dirinya sendiri lagi Kini demi mengenali cengkong, ia lebih-lebih yakin dirinya pasti tidak bakal diampuni pula Cuma ia kena dicekal kuduknya, ingin meronta buat melepaskan diri pun tidak mampu lagi Dalam pada itu, dengan tertawa E.J. kembali cengkong menambai N.I.O.K.O tiga kali tamparan lagi Kau tidak tunduk pada kata-kata suhu, itu berarti kau adalah murid murtad perguruan kita Maka siapa saja boleh menghajar kau demikian cengkong membentak Habis ini ia angkat tangannya dan akan hajar N.I.O.K.O lagi Di antara penonton di samping itu terdapat adik seperguruan Tio Cikeng yang bernama Cui Cikong Pribadi Cikong lebih jujur dan suka bela keadilan Tadi ia lihat kera bertanding N.I.O.K.O, semua gerak serangannya sedikit pun tidak mirip dengan ilmu silat ajaran perguruan sendiri Pula ia cukup Kenal jiwa seng suheng Tio Cikeng yang sempit Ia khawatir jangan-jangan di dalam terdapat soal lain Maka kini demi nampak cengkong hajar N.I.O.K.O dengan pukulan-pukulan yang kejam tanpa kenal ampun Ia menjadi khawatir kalau-kalau bocah ini terluka parah Berhenti, cengkong cepat dia membentak menghentikan tindakan murid keponakannya itu Sebenarnya cengkong belum puas dengan tempelengannya tadi Namun seng suheng sudah membentak Mau tak mau ia harus melepaskan N.I.O.K.O Suheng tidak tahu bahwa bocah ini luar biasa lincahnya Kalau tidak diberi hajaran yang setimpal mana bisa tata tertib Perkumpulan kita dipertahankan lagi demikian cengkong masih kurang terima Tetapi Cui Chi Hang tidak guberi sepadanya Ia mendekati N.I.O.K.O Ia lihat kedua belah pipi anak ini bengkak semua dan matang biru Hidung dan mulutnya berlepotan darah pula Wajahnya sangat harus dikasehani Karena itu, dengan suara halus ia menghibur dan menanya N.I.O.K.O Suhu mengajarkan kepandayan padamu Kenapa kau tidak melatihnya dengan giat Sebaliknya kau berkelahi dengan para suheng secara ngawur Hektometer, suhu apa? Hakikatnya sedikitpun dia tidak mengajarkan kepandayan padaku Sahut N.I.O.K.O dengan gemas Dengan jelas ku dengar kau mengapalkan istilah-istilah pelajaran di luar kepala tadi Sedikitpun kau tidak salah mengapalkan Ujar Cui Cihong Aku toh tidak hendak menempuh Hujian Untuk apa mengapalkan segala bacaan itu Sahut N.I.O.K.O Mendengkol tercampur geli Cui Cihong Mendengar jawaban ini ia pura-pura marah Tetapi maksud sesungguhnya hendak menjajal Apa betul-betulan N.I.O.K.O sama sekali tidak mengerti ilmu silat perguruannya sendiri Oleh karenanya segera ia tarik muka dan membentak Bicara dengan orang tua Kenapa kurang ajar habis berkata Sekonyong-konyong ia angkat sebelah tangannya mendorong kepunda N.I.O.K.O Cui Cihong terhitung pula salah satu jago angkatan ketiga dari Cuan Cinkau Yang setingkatan dengan In Cipeng dan Tio Cikeng Meski kepandayanya masih di bawah kedua orang tersebut Namun sudah cukup pula untuk malang melintang di kalangan Kangou Maka dapat dimengerti tenaga dorongannya pada N.I.O.K.O ini telah dia keluarkan dengan tepat sekali Tiba cukup untuk jatuhkan lawannya Jika orang yang didorong tidak paham ilmu silat Karena dorongan ini pasti terjengkang Tetapi kalau mengerti silat dari cabang lain Besar kemungkinan akan kumpul tenaga buat bertahan Supaya tubuh tidak terdoyong ke belakang Hanya orang yang belajar silat Cuan Cinkau saja Yang bisa hindarkan dorongan ini dengan gaya doyong ke belakang Di luar dugaan Cihong merasakan dorongannya percuma saja Sebab N.I.O.K.O telah sedikit miringkan pundaknya Sehingga tenaga mendorongnya sebagian besar mengenai tempat kosong N.I.O.K.O hanya terhuyung-huyung mundur beberapa langkah saja Tetapi tidak sampai jatuh Keruan Cihong kaget dan curiga pula Batinnya dalam hati Dengan tenaga mengelak tadi Seharusnya dia memiliki latihan sekitar 10 tahun Dari ilmu silat aliran perguruan sendiri Sungguh aneh Umurnya masih begini muda Pula baru setengah tahun masuk perguruan Mana bisa dia memiliki keuletan yang begini dalam? Dengan kemampuannya ini Tadi waktu bertanding seharusnya dia tidak perlu ngawur Men seruduk sini dan terjang sana Apa mungkin di dalamnya terdapat sesuatu tipu muslihat? Nyata dia tidak tahu bahwa di dalamnya memang banyak sebab Sebab yang dia sendiri tidak mengetahui Daulumagiyok pernah mengajarkan lewekang choan cinkau kepada K.W.E. Cheng Dan K.W.E. Cheng telah mengajarkan sedikit dasar kepandayan itu kepada Chin Lam Him ibu N.Y.O. Ko Sewaktu N.Y.O. Ko berumur beberapa tahun Ibunya lantas mengajarkan keru-keru semadi melatih lewekang yang dia peroleh dari K.W.E. Cheng itu Oleh sebab itulah, dalam perkelahian N.Y.O. Ko tadi sama sekali ia tidak mengerti tipu serangan silat Sebaliknya soal lewekang ia malah mempunyai dasar kekuatan 10 tahun lamanya Cui Chi Hong tidak tahu hal ini Sudah tentu ia terheran-heran Di lain pihak N.Y.O. Ko yang kena didorong tadi merasakan dadanya menjadi sesak Hampir-hampir tak bisa bernafas Ia sangka Chi Hong juga bermaksud menghajarnya Dalam keadaan memang sudah mati gelap Sekalipun waktu itu K.H.U. Juki datang sendiri juga dia pantang mundur Apalagi hanya seorang Cui Chi Hong Karena itu, segera ia menyeruduk lagi ke arah perut orang Akan tetapi Cui Chi Hong tidak maulah deni anak kecil ini Ia tersenyum oleh kenekatan orang sambil mengegus buat hindarkan serudukan itu Ia sengaja mau tahu kepandaian apa yang dimiliki N.Y.O. Ko Maka ia berkata pula Cengkong, coba kau adu beberapa jurus dengan N.Y.O. Sute Tetapi enteng saja kalau turun tangan Jangan pukul terlalu keras Tentu saja Cengkong sangat senang Memangnya dia mengharap-harap ada perintah demikian ini Maka tanpa berkata lagi segera ia melompat ke depan N.Y.O. Ko Tiba-tiba ia ulur tangan kiri pura-pura memukul ketika N.Y.O. Ko berkelit ke kanan Mendadak tangan kanannya menggablok cepat dan keras Keruan tidak ampun lagi lantas terdengar suara beluk Tepat dada N.Y.O. Ko kena dihantam Pukulan itu cukup berat Kalau bukannya N.Y.O. Ko mempunyai kekuatan lewekang belasan tahun lamanya Pasti tidak akan muntah darah oleh genjotan itu Walaupun demikian Tidak urung N.Y.O. Ko merasakan dadanya sakit tidak kepalang Dan mukanya pucat seperti kertas Nampak sekali pukul tidak bikin lawan ciliknya terguling Diam-diam cengkong merasa heran juga Maka menyusul kepalan kanan diayunkan pula Sekali ini ia menjotos ke muka N.Y.O. Ko Dengan sendirinya N.Y.O. Ko angkat tangannya hendak menangkis Cuma sayang, maksudnya memang hendak menangkis Tetapi sama sekali ia tidak paham gerak tipu silat buat menangkis Maka kembali dia dimakan mentah-mentah oleh cengkong Dengan sengaja ia kesampingkan jotosannya ini Tapi cepat ia menjojoh dengan kepalan kiri Maka terdengar suara plak dibarengi dengan suara jeritan tertahan N.Y.O. Ko Nyatahan taman dengan tepat kena di perutnya Saking sakitnya sampai N.Y.O. Ko menungging sambil pegang perutnya dengan meringis-ringis Di luar dugaan, sekali bocah ini menjengking ke bawah Tanpa sungkan-sungkan lagi cengkong tambahi serangan lain pula Ia angkat telapak tangannya terus memotong ke kuduk orang Serangan yang mengarah tempat berbahaya ini Cengkong menaksir N.Y.O. Ko pasti akan kelenger seketika Dengan demikian ia telah berhasil balas sakit hati tempoh hari Siapa tahu, N.Y.O. Ko betul-betul anak perkasa Jiwa gagah berani ngkongnya N.Y.O. Tisim sudah diwariskan semua kepadanya Sama sekali bocah ini tidak menyerah Hantaman tadi hanya membuat dia terhuyung sedikit saja dan tetap belum jatuh Hanya kepalanya dirasakan pusing dan berat Tenaga pun habis tanpa bisa membalas lagi Nampak keadaan bocah ini sudah payah Kini Cihang baru mau percaya bahwa N.Y.O. Ko memang betul-betul tidak paham ilmu silat Karenanya dengan cepat ia berteriak mencegah Berhenti, cengkong Nah, sekarang kau takluk padaku tidak demikian bentak cengkong pada N.Y.O. Ko Di luar dugaannya, N.Y.O. Ko masih tetap berkepala batu Emam busuk, imam bangsat, siapa yang sudi takluk padamu Ada kalanya kau pasti akan kubunuh teriak N.Y.O. Ko dengan penuh dendam Keruan tidak kepalang gucar cengkong karena caci maki ini Susul menyusul ia kirim kedua kepalan pula dan tepat mengenai batang hidung N.Y.O. Ko Memangnya kepala N.Y.O. Ko sudah puyeng dan berat oleh pukulan-pukulan tadi Kini pandangannya menjadi gelap hingga metu berkunang-kunang Ia terhuyung-huyung hendak jatuh Tetapi entah dari mana, mendadak seluruh badannya seakan-akan mengalir hawa panas yang timbul dari pusarnya Sementara ia lihat jotosan ketiga kali cengkong sudah datang mengarah mukanya pula Dalam keadaan kepepet, secara otomatis ia terus berjongkok dari mulutnya mengeluarkan suara kok sekali Berbareng kedua telapak tangannya disodok ke depan hingga dengan tepat mengenai perut cengkong Sungguh hebat sekali pukulan ini Tau-tau sesosok tubuh segede kerbau telah mencelat pergi sejauh beberapa tombak Dengan mengeluarkan suara gedebuk disusul dengan dibu pasir yang berhamburan dengan kaku cengkong Menggeletak telentang di atas tanah tanpa bisa berkutik lagi Tapi waktu para imam penyaksikan cengkong menghajar N.Y.O.K.O. yang jauh lebih kecil itu Mereka pada mengunjuk rasa tidak adil Bagi orang-orang yang lebih tinggi tingkatannya Kecuali Tio Cikeng saja yang memang masih dendam pada N.Y.O.K.O. Yang lain beramai-ramai sudah bersuara mencegah Siapa tahu dalam keadaan mendadak itu Tiba-tiba cengkong bisa dipukul N.Y.O.K.O. hingga mencelat begitu jauh Untuk kemudian menggeletak dengan kaku tanpa bisa berkutik lagi Semua orang ternganga heran Beramai-ramai kemudian mereka maju memeriksa keadaan cengkong Namun bagi N.Y.O.K.O. Sama sekali ia pun tidak mengira hantamannya itu bisa membawa hasil yang begitu hebat Hamokeng yang dia lontarkan ini Pertama kalinya pernah diabinasakan seorang anak murid K.Pang di Tohoatu tempoh hari Kini sekali pukul cengkong kena dijatuhkan lagi hingga mencelat Hayap, celaka, mati, sudah mati orangnya Wah, napasnya sudah putus Tentu jerohannya telah remuk celaka Lekas lapor Ciyang Kau Chosu demikian N.Y.O.K.O. dengar suara teriakan kalang kabut para imam yang terkejut itu Ia pikir sekali ini dirinya benar-benar telah terbitkan onar lagi Karena itu, dalam bingungnya tanpa pikir panjang lagi Segera ia angkat langkah seribu Ia lari pergi tanpa arah tujuan Di lain pihak para imam itu sedang ribut oleh keadaan cengkong yang belum diketahui mati atau hidup Maka kaburnya N.Y.O.K.O. ternyata tiada seorangpun yang memperhatikan Setelah Tio Cikeng periksa keadaan luka cengkong yang parah 9 dari 10 bagian terang tiada harapan buat hidup lagi Ia menjadi kaget tercampur gusar N.Y.O.K.O. N.Y.O.K.O. Dimana kau ilmu siluman apakah yang kau pelajari itu demikian Segera ia berteriak-teriak Meski ilmu silat cikeng tidak tergolong lemah Tetapi selamanya dia tinggal di Tiong Yang Kiong Maka pengalamannya kurang luas Hamokeng yang digunakan N.Y.O.K.O. itu ternyata tidak dikenalnya Begitulah dia telah berteriak-teriak memanggil beberapa kali Namun sama sekali tidak terdengar N.Y.O.K.O. menjawab Waktu para imam itu mencarinya namun tak melihat bayangan N.Y.O.K.O. lagi Alangkah murkat Tio Cikeng Segera ia memberi perintah mengejar ke segenap jurusan Ia pikir Chong Lemsan yang luasnya beberapa puluh li itu seluruhnya Di bawah pengaruh Tiong Yang Kiong Masakah bocah sekecil itu mampu lari kemana? Bercerita tentang N.Y.O.K.O. Ketika dengan gugup ia melarikan diri Sama sekali ia tidak pilih arah Secara ngawur ia lari secepat mungkin dan yang dipilih ialah hutan belukar yang lebat Tidak lama ia berlari terdengar olehnya dari belakang orang berteriak kriuh ramai Semua penjuru ada orang sedang berteriak namanya N.Y.O.K.O. N.Y.O.K.O. Hayo lekas keluar Kemana kau hendak lari? Karena teriakan itu Hati N.Y.O.K.O.K.O. semakin gugup hingga larinya pun semakin tak genah Tiba-tiba ia lihat ada bayangan orang berkelebat di depannya Nyata ada satu cusu telah pergoki dia dan menyergap tiba Lekas N.Y.O.K.O.K.O. putar tubuh berlari ke arah lain Akan tetapi celaka baginya Di sana sudah mengadang pula imam yang lain Nah ini dia i disini orangnya Disini demikian imam itu berteriak-teriak Dengan kalap N.Y.O.K.O. menerjang dengan kepala menunduk Akan tetapi Tosu tadi siap papaki dia Dengan tangan terpentang Segera imam itu pun menuruk maju Namun sekali ini N.Y.O.K.O.K.O.K.O. sudah siap siaga Sekonyong-konyong ia berjongkok Kembali ia keluarkan ilmu aduk katak buat serang orang Dengan sekali sengkelit Tubuh imam itu dia lemparkan ke belakang Meski imam itu tidak sampai terluka parah Tapi terbanting jatuh hampir kelengar dan seluruh badan babak belur Imam-imam yang lain menjadi jari Demi nampak gerak serangan N.Y.O.K.O.K.O.K.O. yang lihai dan ganas Mereka tidak berani sembarangan maju lagi Hanya berdiri di tempat jauh mereka berteriak-teriak pula memanggil kawan Beruntun-runtun N.Y.O.K.O.K.O. berhasil menangkan dua imam dengan hamokeng atau ilmu aduk katak Rasa takutnya tadi menjadi banyak berkurang Tetapi kakinya toh tidak pernah berhenti Ia masih terus lari ke depan dengan cepat Sesudah berlari-lari Acirnya para imam tadi menjadi jauh ditinggalkan olehnya Diam-diam ia merasa girang Di luar dugaannya Sekonyong-konyong dari belakang satu pohon besar Melompat keluar seorang imam setengah umur Yang bermuka putih tampan dan mengadang di depannya Waktu N.Y.O.K.O.K.O.K.O.Wasi Ia kenal imam ini adalah murid Khau Juhai yang tertua dan Cipeng Kedudukannya terhitung paling tinggi di antara anak murid Cuan Chin Kawangkatan ketiga Oleh karenanya lekas-lekasi ia belok ke kiri hendak kabur lagi Tak taunya gerak tubuh L.N.C.Peng luar biasa cepatnya Sekali ia ulur tangannya, sekatika baju dada Nyoko kena di jambretnya. Marilah, ikut padaku dengan tersenyum Inci Peng berkata. Namun Nyoko tidak menyerah begitu saja, kembali ia gunakan ilmu Hamokeng, kedua telapak tangannya dengan cepat dipukulkan ke depan. Inci Peng tahu akan lihainya pukulan ini, ia menjadi terkejut, lekas-lekas yang mendahului orang, sebelum tenaga pukulan Nyoko dilontarkan, kedua tangannya dengan kencang mencengkeram dulu pergelangan Nyoko, dengan paksa Hamokeng yang hendak dilontarkan itu dia tolak kembali. Harus diketahui bahwa Hamokeng sebenarnya adalah ilmu kelas wahid dari dunia persilatan cuma sayang Nyoko belum banyak mempelajarinya dan waktunya pun tidak lama, dengan sendirinya ia bukan tandingan murid Cho An Chin Kawangkatan ketiga yang tangguh ini. Oleh karena tangannya dipegang orang, dalam gugupnya Nyoko berjingkrak-jingkrak, dan selagi ia hendak mencaci maki, tiba-tiba terdengar Cipeng menghela nafas, lalu Nyoko pun dilepaskan. Sudahlah, lekas kau lari saja, biar aku melindungi kau di sini, demikian ia berkata pula. Jika kau kena ditangkap kembali oleh gurumu, maka jiwamu yang kecil ini pasti tidak terampunkan lagi. Kiranya tadi waktu Nyoko bertanding dengan Imam Cilik, tatkala itu N.Cipeng tidak ikut menyaksikan, tapi kemudian anak muridnya telah lapor kepadanya apa yang terjadi sesudah cengkong kena dihantam oleh ilmu aduk kata Nyoko. Maka lekas-lekas ia pun menyusul datang hendak cari tahu bagaimana kelanjutannya. Kini sesudah berhadapan dengan Nyoko dan melihat mulut anak ini pecah, hidung bengkak mukanya penuh berlepotan darah, Ia menduga bocah ini tentu telah mengalami hajaran yang kejam pula. Cipeng memang cukup kenal watak Cikeng yang keras, orangnya tak berbudi, ia sendiri tidak akur dengan Cikeng. Lebih-lebih bila teringat olehnya ayah Nyoko yang masih terhitung saudara seguru dengan dirinya, tiba-tiba hatinya menjadi lemah. Ia tidak tega kalau sampai Nyoko ditawan kembali oleh Cikeng, maka ia sengaja melepaskan anak ini. Sebaliknya Nyoko menjadi heran ketika mendengar orang mau lepaskan dirinya begitu saja, sesaat itu ia jadi bingung, ini dapat dimengerti karena beberapa tahun ini ia sudah kenyang merasakan segala hinaan, terhadap siapa saja tiada seorang pun yang dia percayai. Karena itu, ia khawatir Cikeng sengaja lepaskan dirinya untuk kemudian ditangkap lagi, maka tanpa menoleh segera Nyoko lari ke depan, sementara sayup-sayup ia dengar di belakang sana Cikeng sedang cekcok mulut dengan orang. Berlari-lari dalam jarak panjang ini sebenarnya sangat payah bagi Nyoko, syukur ia mempunyai kekuatan dasar luekang belasan tahun iamanya. Maka dia masih sanggup bertahan dengan seluruh tenaganya. Kemudian ia pilih jalan lain, kini ia lari menyusun semak-semak dan berbelak-belok di antara batu-batu pegunungan yang tak teratur, sementara cuaca sudah mulai gelap, seluruh badannya terasa lemas, hampir-hampir ia jatuh terkulai saking letihnya napasnya yang sudah kempas-kempis. Setelah duduk sejenak, selagi Nyoko hendak berdiri buat melanjutkan burunnya, tiba-tiba ia dengar di belakangnya ada suara orang mendengus. Keruan saja Nyoko kaget, dengan cepat ia menoleh, tetapi ia menjadi tambah kaget hingga jantungnya seakan-akan melocat keluar dari mulutnya. Kiranya di belakangnya sudah berdiri satu imam dengan metu mendelik dan alis mengerut tegak dan berjenggot panjang, siapa dia kalau bukan Tio Cikeng yang pernah dia angkat menjadi guru. Sesaat itu kedua orang menjadi saling pandang dengan metu mendelik gusar, untuk beberapa detik itu mereka sama-sama tidak bergerak sedikitpun. Akan tetapi sekonyong-konyong Nyoko berteriak sekali berbareng ia putar tubuh terus lari. Sudah tentu Tio Cikeng tidak membiarkan anak ini lari begitu saja, ia menyerobot maju terus mencengkeram tengkuk orang. Tahu akan ancaman bahaya ini, tiba-tiba Nyoko mendak dan menubruk ke depan, dengan cepat ia meraup sepotong batu terus ditimpukan ke belakang. Karena serangan mendadak yang tidak termasuk teori ilmu silat ini, terpaksa Cikeng mengegos menghindarkan diri, habis ini ia mengudak lagi terlebih cepat hingga jarak mereka semakin dekat. Dalam keadaan demikian Nyoko sudah tidak hiraukan akibatnya lagi, sesudah berlari kesetanan beberapa langkah. Pula, tiba-tiba di depannya adalah tebing yang curam, ia tidak pusingkan di bawah sana apakah jurang yang dalam atau sungai yang berbahaya, tanpa pikir ia ceburkan diri ke bawah, seketika ia pun tidak tahu apa-apa lagi. Sesudah dekat, Cikeng coba melongo ke bawah tebing yang curam itu, ia lihat tubuh Nyoko sedang menggelinding ke bawah mengikuti tanah miring yang menghijau dengan rumputnya yang lebat, kemudian lantas menghilang ke dalam semak-semak di bawah pohon yang rindang. Cikeng sendiri tidak berani ikut melompat ke bawah begitu saja, maka ia telah cari jalan lain, ia memutar ke tanah miring itu dan kemudian mengikuti bekas-bekas yang tergelas oleh tubuh Nyoko yang menggelinding itu dan mencari ke dalam hutan di bawah sana. Tetapi hutan itu semakin dimasuki ternyata semakin lebat hingga akhirnya sedikitpun sinar matahari tidak tertampak, saat itu ia sudah menempuh sejauh beberapa tombak ke dalam hutan, ketika mendadak ia teringat bahwa daerah itu adalah kuburan kuno di mana kakek gurunya, Tiong Yang Chosu pernah menetap, ia ingat bahwa Chow An Chin Kau mereka selamanya ada peraturan keras yang melarang siapapun untuk mendatangi daerah kuburan ini. Akan tetapi bila Nyoko harus dilepaskan saja, inilah Cikeng tidak rela. Nyoko, Nyoko, lekas keluar segera ia berteriak-teriak. Tetapi meski ia ulangi beberapa kali teriakannya, sama sekali tiada jawab yang terdengar, ia menjadi murka, dengan tabahkan hati ia melangkah maju lagi beberapa tindak, dalam keadaan remang-remang tiba-tiba terlihat olehnya di atas tanah sana berdiri satu pilar batu, waktu ia tegasi sambil berjongkok, maka terbacalah olehnya apa yang tertulis di atas batu itu, yakni yang berarti, orang luar berhenti di sini. Tulisan yang melarang orang maju lebih jauh ini, membuat Cikeng menjadi ragu-ragu, ia bingung apa maju terus atau tidak. Karena itu segera ia berteriak lagi, hayo keluar, Nyoko. Kau bangsa cilik ini, kalau nanti tertangkap pasti kuhajar mampus kau. Baru habis ia menggembor sekonyong-konyong terdengar suara riuh aneh mendengung dari dalam hutan, menyusul itu segerombolan bayangan kelabu tiba-tiba berkelebat, serombongan tawon putih telah menyambar keluar di antara daun pepohonan. Tentu saja Cikeng sangat terkejut, lekas-lekas ia kebutkan lengan bajunya dengan maksud mengusir kawanan tawon itu, ia memiliki tenaga dalam yang kuat, dengan sendirinya tenaga kebutan lengan bajunya itu pun tidak kecil, di luar dugaan, baru saja ia mengebas beberapa kali, mendadak kawanan tawon itu terpencar menjadi dua barisan, yang satu menyambar dari depan dan yang lain menyergap dari belakang. Keruan Cikeng semakin kaget sedikit pun ia tak berani ayah lagi, segera ia putar lengan bajunya buat melindungi seluruh tubuhnya. Siapa tahu, kawanan tawon putih ini ternyata sangat pintar, beberapa kali mereka gagal menyerang, segera dari dua barisan mereka terpencar menjadi empat barisan, dari empat jurusan mereka lantas mengepung. Dalam keadaan demikian, Cikeng tak berani bertahan lebih lama lagi, sambil layun lengan bajunya untuk melindungi. Kepala dan mukanya, segera ia putar tubuh dan angkat langkah seribu. Namun kawanan tawon itu tidak membiarkan sasarannya kabur begitu saja, dengan mengeluarkan suara ngung-ngung yang ngeriuh, segera mereka menguber. Walaupun terbangnya tidak terlalu cepat, namun tawon putih ini menguber terus. Tiada hentinya, kemana Cikeng lari, ke sana mereka mengudak, Cikeng lari ke timur, mereka ikut ke timur, lari ke barat, mereka ngintil ke barat. Hingga akhirnya Cikeng kewalahan sendiri. Ketika lengan bajunya sedikit terlambat mengebut, secepat kilat dua ekor tawon putih sudah menerobos masuk melalui lewongan itu dan masing-masing mengantup sekali di pipi kanannya. Luar biasa sakitnya, sengatan itu hingga Cikeng meringis, karena itu, Kero mengebas lengan bajunya menjadi kacau dan asal kena saja, hari ini jiwaku pasti melayang demikian. Ia pikir, sebab ia sangka rombongan tawon itu segera pasti akan merubung kepala dan mukanya lagi. Tak tahunya, dugaannya ternyata meleset, sekali sengat kawanan tawon itu rupanya merasa sudah cukup, agaknya mereka tidak mau banyak buang tenaga, sesudah bisa tawon mulai bekerja hingga Cikeng berkelejotan kesakitan di tanah rumput, segera kawanan tawon itu mundur teratur ke dalam hutan. Kembali pada N.Y.O. Kota D, sesudah dia tergelinding masuk ke dalam hutan dengan pingsan, entah berapa lama sudah lewat, ketika tiba-tiba terasa olehnya tubuhnya kesakitan seperti ditusuk sesuatu, saking sakitnya ia membuka matanya, maka tertampaklah tawon putih yang tidak terhitung banyaknya sedang berterbangan mengitari tubuhnya. Kupingnya seakan-akan pekak oleh suara ngung-ngung yang berisik dari kawanan tawon itu. Bagaimanapun N.Y.O. Kau memang masih kecil, sesudah menderita sehari penuh dengan segala siksaan, akhirnya ia tidak sanggup bertahan lagi, kembali ia jatuh pingsan pula. Lewat lama sekali, tiba-tiba mulutnya terasa dicekoki oleh semacam cairan yang dingin segar dan harum pula yang perlahan-lahan mengalir masuk tenggorokannya. Dalam keadaan masih setengah sadar ia merasa enak sekali cairan itu, maka perlahan-lahan ia coba buka matanya, akan tetapi ia menjadi begitu kaget ketika terlihat olehnya di depannya berdiri seorang nenek berwajah jelek keriput seperti kulit ayam yang penuh borok. Saking kagetnya, hampiri N.Y.O. Kau jatuh semaput lagi. Sementara itu manusia bermuka jelek itu telah pentang mulut N.Y.O. Kau pula mencekokinya dengan cairan manis tadi. Hendaklah diketahui bahwa cairan manis ini adalah madu tawon yang diperoleh dari rombongan tawon putih itu yang khasiatnya sangat mujarab untuk menyembuhkan segala racun, kalau buat sembuhkan antupan tawon itu sendiri, sudah tentu lebih-lebih mujarab lagi. Karena itulah dengan segera N.Y.O. Kau merasakan tubuhnya menjadi segar bugar, ia pun tahu manusia jelek itu tidak bermaksud jahat padanya, maka ia telah tersenyum sebagai tanda berterima kasih. Manusia jelek itu pun balas bersenyum, tapi karena senyumannya ini, mulutnya bergerak, otot daging di mukanya ikut terkerut, mukanya yang sudah jelek seketika bertambah lebih jelek hingga sukar dilukiskan. Kembali N.Y.O. Kau terkejut, tetapi aneh, ia merasa di balik muka orang yang jelek tersembunyi perasaan yang welas asih, kalau dibandingkan sikap dingin para imam di Conglelemsan itu, ia merasa sikap nenek jelek ini bikin dirinya lebih hangat. Popoh, jangan kau biarkan suhu datang menangkap aku, demikian kemudian ia berkata. Mendengar anak ini menyebut dirinya sebagai popoh atau nenek, wanita tua bermuka jelek itu sangat senang. Siapakah suhumu? Nak tanyanya kemudian. Mendengar suara pertanyaan yang penuh simpatik ini, N.Y.O. Kau menjadi terharu, memangnya perasaan halusnya gampang. Terguncang, kini mendengar kata-kata yang lemah lembut, seketika ia tak sanggup menjawab, malahan ia terus menangis terseduh-seduh. Dengan pelahan wanita tua itu pegang tangan N.Y.O. Kau, ia tidak menghiburnya, melainkan membiarkan N.Y.O. Kau menangis sepuas-puasnya, wajahnya tetap tersenyum sambil memandang bocah ini dengan kepala miring, di antara sinar matanya penuh mengandung rasa kasih sayang. Sudah baikkah kau tanya nenek ini kemudian dengan suara halus sesudah N.Y.O. Kau puas menangis. Watak N.Y.O. Kau memang suka pada kehalusan dan tidak doyan kekerasan, kalau orang lain menghantam dia, menghina dia, sekali-kali tidak nanti dia mencucurkan air mata barang setetespun di hadapan orang. Kini didengarnya suara si wanita tua yang lemah lembut dan penuh simpatik, hatinya semakin terharu hingga kembali ia menangis lagi. Sudahlah, anak baik, jangan menangis, jangan menangis. Tanda seru sebentar tubuhmu tentu tidak akan sakit lagi, sambil menghibur, wanita tua jelek itu lantas keluarkan sapu tangannya untuk mengusap air mati N.Y.O. Kau. Tetapi semakin ia menghibur, tangis N.Y.O. Kau semakin keras dan bertambah sedih, karenanya berbalik, si nenek merasa kelabakan, bingung tidak tahu apa yang harus diperbuatnya lebih lanjut. San Popoh, kenapa kau bikin anak orang menangis begitu rupa tiba-tiba terdengar suara orang bertanya, suara halus merdu di luar kerai. Ketika N.Y.O. Kau angkat kepalanya memandang, ia lihat sebuah tangan halus putih bersih sedang menyingkap kerai, menyusul masuklah seorang gadis jelita. Gadis ini mengenakan baju putih mulus terbuat dari sutra halus dengan gaya yang sangat menarik. Usianya belum ada dua puluhan tahun, kecuali rambutnya yang kelihatan hitam, selebihnya serba putih di seluruh badannya, wajahnya pun ayu luar biasa, namun kulit dagingnya tidak kentara warna darah sedikitpun, lapat-lapat membawa semacam perbawa yang aneh seperti Dewi Kayangan saja yang tidak mengenyam daharan ke dunia wian. Apakah N.Y.O. Kau akan diangkat murid oleh S.Y.O. Liong Li dan membelahnya dari rebutan Imam Coan Chin Kau? Gara-gara N.Y.O. Kau dapatkah Coan Chin Cicu mengalahkan S.Y.O. Liong Li? Bacalah jilid ketujuh.